Klik masuk bagi yang sudah memiliki akun klik daftar apabila belum memiliki akun satu orang satu akun dipakai untuk selamanya. Masukkan email terdaftar kata Sandi dan kode CAPTCHA sesuai. Tampilan dari website yang sudah login dengan akun yang sesuai. Cari pembelajaran dan klik WEBINAR yang sesuai dengan yang diikuti. Klik WEBINAR yang sesuai pilihan, pastikan sudah daftar ke Panitia terlebih dahulu. Klik minta akses dan tunggu sampai admin LMS memberikan akses. Oke, itu tadi ya teman-teman video singkat bagaimana cara meminta akses dari WEB laman LMS Kemenkes sehingga SKP di akhir acara ini. Kita bisa akses bersama. Oke, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Mau dijin kepada seluruh Panitia dan kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Saya akan mulai acara WEBINAR hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 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 Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Karena bulan ini masih bulan Agustus. Masih dalam tema kemerdekaan ya teman-teman. Masih dalam suasana kemerdekaan. Saya juga mengucapkan salam. Merdeka. Buat kita semua. Kepada yang terhormat, Dr. Kresna Septiandi, Runtuk, Spesialis Keperawatan Jiwa, Magister Biomedic. Lalu kepada yang terhormat, Dr. Ners, Henny Dwi Windarwati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Lalu yang ketiga, kepada yang terhormat, Apoteker Martianus, Perangin-Angin, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis. Dan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dan seluruh panitia dalam webinar kali ini. Yang paling saya kasihi. Selamat datang dan selamat pagi buat kita semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab dengan rahmat dan karunianya semata. Kita dapat hadir serta berkumpul melalui Zoom meeting hari ini. Saya akan buka dengan pantun seperti biasa, teman-teman. Pohon mangga, puahnya lebat. Secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat. Mari sambut ceria dengan semangat. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramawicaksana. Saya yang akan menamani Anda semua pada acara pagi hari ini sebagai moderator. Sekaligus saya ucapkan selamat datang di webinar kesehatan 2024. Strategi pencegahan dan intervensi dini. Depresi pada lansian. Oke, saya mau baca terlebih dahulu nih teman-teman tadi sarapan pakai apa aja nih. Oke. Oke, ini tadi kalau saya lihat Kak Mitri Nurjana belum sarapan, Kak. Baru bangun. Ada Kak Ditius Pitar. Sarapan pakai roti dan kopi. Ada Kak Gita Fadiatul. Sarapan pakai nasi, pecel, dan telur bus. Wah, ini favorit saya ini ya. Apalagi dia, beliau ini di Madiun ya. Enak banget pasti pecelnya. Kak Diusina saya belum sarapan. Ada Kak Yatira. Sarapan pakai kentang. Mustafa sama telur bulat. Ini European breakfast banget ya. Waduh, ini mungkin di Belanda mungkin ya. Sarapan pakai pisang goreng. Wah, ini. Nggak tahu ya, bagus atau nggak ini ya. Yang penting teman-teman apapun sarapannya, tetap semangat ya teman-teman. Jangan sampai ngantuk. Karena hari ini kita akan membahas begitu banyak materi. Yang, Pak, tentunya penting banget buat kita semua. Wah, ini juga novita bunga. Sarapan pakai pisang goreng. Wah. Oh ya, teman-teman. Selain itu, teman-teman sudah boleh mulai, klik mulai di LMS. Klik mulai belajar di LMS. Website teman-teman masing-masing ya. Kalau belum diverifikasi, mohon ditunggu terlebih dahulu. Karena verifikasi memang butuhkan waktu ya teman-teman. Kalau saya lihat hari ini, kita sudah ditemani 257 orang, partisipan yang hadir dalam Zoom Meeting kali ini. Oke teman-teman. Webinar kali ini kita ngomongin pencegahan dan intervensi dini, depresi pada lansia. Kalau saya baca nih, dilansir dari website Kemenkes, adanya prediksi penduduk lansia yang semakin meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, setiap masyarakat diminta untuk menjaga kesehatan sebelum menjadi lansia. Dan teman-teman tahu ya, di website tersebut, dikatakan bahwa perkiraan data dari Bapak Penas memprediksi bahwa lansia pada tahun 2030 akan mencapai 42 juta jiwa, dan naik menjadi 48,2 juta jiwa di tahun 2040. Ini masih prediksi ya teman-teman. Prediksi ini dikatakan oleh Badan Pendudukan Nasional. Dan teman-teman, webinar kali ini tuh sebenarnya ada hubungannya sama webinar yang lalu. Mungkin ada beberapa teman-teman, tadi saya lihat Kak Yeti, yang mengikuti webinar minggu lalu, kita ngomongin tentang demensia. Nah, kita semua sudah tahu ya, screening dan pencegahannya demensia. Hari ini kita ngomongin depresi, teman-teman. Kalau saya katakan tadi, 48,2 juta jiwa di tahun 2040. Wah, ini angkacu yang cukup besar ya teman-teman. Dan bagaimana sih strategi pencegahan depresi pada lansia? Dan apa sih depresi itu? Dan bagaimana sih penanganannya? Sehingga dapat dikatakan ini menjadi strategi yang cukup bagus. Dan di dalam webinar kali ini, saya undang teman-teman bersama untuk kita bahas bareng-bareng. Oke. Di pagi hari ini, kita ditemani oleh beberapa materi yang cukup profesional di dalam bidangnya ya teman-teman. Oke. Sebelum masuk ke inti acara, hari ini, mulai pagi ini teman-teman, kita akan memulai materi ini dengan mengenal tanda dan gejala depresi pada lansia. Dan materi ini akan disampaikan oleh Dr. Kresna dan dilanjutkan di materi yang kedua tentang screening dan penilaian depresi pada lansia. Nah, ini bedanya teman-teman sama webinar yang lalu. Kalau kemarin kita screening tentang demensia, nah ini juga teman-teman, kita mau ngomongin tentang penilaian depresi pada lansia. Dan hal ini akan disampaikan oleh Dr. Kresna Septiandi, lalu dilanjutkan oleh Narseni, yang akan menyampaikan tentang intervensi terkini dalam manajemen depresi ringan hingga sedang. Kalau tadi sudah kita screening, lalu kita kenali tanda gejala depresinya, lalu kita berikan intervensi yang cocok, lalu yang terakhir tentunya teman-teman, ada dukungan obat dan manajemen efek sampingnya dan interaksi obat depresi wakil lansia yang akan disampaikan oleh apotekar Matianus Perangyangi. Lalu yang terakhir, kita akan dengarkan lagi materi Dr. Narseni mengenai strategi dukungan keluarga dalam merawat lansia. Nah nanti mungkin, karena ada dua ya teman-teman, Narseni menyampaikan materi, nanti kalau mungkin waktu mencukupi, saya akan mencoba mengorganis waktu sehingga kita tidak akan lama-lama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wah ini sudah banyak yang hadir di kolom chat. Sekali lagi teman-teman, untuk yang verifikasi, mohon ditunggu terlebih dahulu dan mari kita simak webinar hari ini bersama. Untuk yang pertama, kita akan ngomongin tentang mengenal tanda kejala depresi, lalu dilanjutkan screening dan belian depresi yang akan disampaikan oleh Dr. Kresna. Saya tadi lihat beliau sudah hadir nih di Zoom meeting kita hari ini. Nah, at spot like terlebih dahulu. Saya akan, mohon izin, saya akan jadikan co-host. Saya belum host. Oh, sudah host. Oh, ini tidak ada co-host nih. Saya mohon izin, jadikan host ya, Dr. Kresna. Wah, ini. Oke. Sudah bisa mute, Dr. Kresna? Sudah, sudah. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Kresna Saptiandi. Ini lagi di mana ini, dok? Di tempat praktek. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan ditemani Dr. Kresna dari tempat praktek ya, teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa tetap fokus ya dalam webinar kali ini. Saya mohon izin kepada Dr. Kresna untuk hari ini, Dr. Kresna akan menyampaikan mengenai tanda gejala depresi, cara mengenalinya, dan screening, dan penilaian depresi. Benar begitu, dok? Iya. Oke. Terima kasih, Dr. Kresna. Untuk waktu yang diberikan kepada Panitia Permateri, yaitu 60 menit. Bisa diorganis sendiri, dokter. Kami memberikan keleluasan untuk pemateri mengorganis waktunya sendiri, sehingga nanti waktu terakhir materi diberikan, kita dapat Q&A atau tanya-tanya di bareng Dr. Kresna. Mungkin itu saja briefing dari saya, Dr. Kresna. Supaya tidak lama-lama lagi, teman-teman, kepada Dr. Kresna sepertian di materi yang pertama dan kedua waktu dan tempat saya silakan. Monggo, dok. Terima kasih untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Ya, perkenalkan nama saya Dr. Kresna Sertian Diruntuk, spesialis kedokteran jiwa. Saya dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Namo budaya. Alam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Pak Bayu, apakah suara saya terdengar, Pak Bayu? Sudah nampak ya? Suara saya juga terdengar jelas? Sudah ya? Oke. Hari ini, saya mau menyapa dulu untuk Bapak-Ibu sekalian. Untuk Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada nakes-nakes yang, ada dokter ya, ada nakes-nakes lain juga, ada dari teman-teman keperawatan, ada farmasi juga ya. Nah, hari ini, izinkan saya berbagi tentang depresi pada lansia, terutama tanda dan gejalannya, dan juga bagaimana cara kita untuk men-screening atau mengetahui bagaimana sih depresi pada lansia itu dan tampilannya seperti apa. Karena memang sedikit berbeda dengan depresi pada usia yang lebih muda. Jadi memang belah lansia itu meningkat pesat dalam dekade terakhir, dalam 10 tahun terakhir ini, dan diperkirakan proporsi lansia yang berusia lebih dari 60 tahun itu akan menjadi sebesar 1 miliar orang pada tahun 2019. Dan nanti akan meningkat menjadi 1,4 miliar pada tahun 2030 dan diperkirakan nanti pada 2050 nanti akan menjadi 2,1 miliar. Jadi ini angka yang cukup besar karena kemajuan teknologi, kesehatan, dan kedokteran ini akan membuat orang-orang menjadi lebih sehat. Sehingga nanti populasi lansia ini akan jadi banyak. Dan penuaan, atau kita bilang aging, ini akan berkaitan dengan penurunan kesehatan fisik dan kognitif. Dan akan meningkatkan resiko bejala depresi. Nanti akan kita bahas hubungan antara kognitif dan depresi. Dan depresi ini akan mempercepat proses penuaan sel dan meningkatkan juga efek dari penyakit kronis. Jadi ada efek timbal bali antara depresi dan penyakit kronis. Penyakit kronis juga akan menyebabkan resiko terjadinya depresi. Jadi seperti gangguan artritis, anginah, asma, dan penyakit kardioskular, dan serta diabetes. Ini dari meta-analisis yang dilakukan oleh beberapa pelitian. Di sini kita lihat bahwa prevalensi depresi pada lansia itu sebesar 35,1. Dengan confidence intervalnya 30,2 sampai 40,4 persen. Jadi kalau kita lihat, sepertiga dari populasi lansia global mengalami depresi. Jadi kalau kita lihat satu dari tiga orang lansia akan berresiko mengalami depresi. Itu cukup besar. Bapak dan Ibu Saudara. Jadi dari satu dari tiga orang itu ada depresinya. Agak mirip dengan kasus di dewasa. Kalau di dewasa kan kita lihat satu banding lima. Satu banding tiga. Jadi satu dari lima orang itu berresiko menjadi mengalami, kita bilang, gangguan depresi ini. Ini juga satu dari tiga orang itu akan mengalami satu dari tiga lansia itu akan berresiko mengalami depresi. Sehingga nanti strategi pencegahan sekeliling yang regular dari depresi dan intervensi yang sifatnya gini itu diperlukan untuk masalah kesehatan masyarakat pada populasi lansia ini. Kalau kita lihat fase hidupnya manusia, kalau kita belajar kembali teorinya Erick Erickson, teori resiko sosial. Jadi lansia itu ada di usia 65, sekitar 65. Kalau di barat lansia batasannya 65. Sedangkan kalau di kita 60 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa dia ada di fase integratif versus despair. Kalau yang awalnya kan anak dari otonomi versus same end up sampai ke fase terakhir, fase ke-8 integratif versus despair. Jadi integratif versus despair ini adalah ketika seseorang itu mulai melihat kembali kehidupannya ke belakang dan melihat apakah sudah pencapaiannya sudah sampai sudah sampai mana. Dan kemudian dalam fase ini seseorang itu akan merasa wisdomnya itu sudah dia dapat dari semua pengalaman kehidupannya. Tetapi ketika dia merasa bahwa pencapaian yang masa lalu fase-fase sebelumnya itu menurut dia ada kegagalan, dia akan jatuh ke dalam kondisi yang kita bilang despair. Jadi di sini kita bilang integritas, sebuah integrity dari diri dan juga despair. Nah sehingga dalam fase ini seseorang akan perhatikan fase-fase sebelumnya. Sehingga tugas kita yang mungkin beberapa di sini mungkin yang masih belum lansia kita perlu mempersiapkan dalam tahap-tahap ini. Misalnya ketika kita masih berusia di tahap mungkin di sini ada kebanyakan yang di stage 6 ini ya intimacy versus isolation kita kita memperbahannya orang-orang yang hubungan yang lebih bermakna gitu ya dari dengan orang-orang lain gitu entah pasangan kita entah teman-teman dekat kita atau rekan-rekan kerja yang sifatnya bisa menghidupkan satu sama lain yang bisa istilahnya menumbuhkan kita itu tugas perkembangan kita di usia 18 sampai 40 tahun. Nanti juga ketika stase yang stase yang generativity versus technician mungkin kita bisa mempersiapkan diri dengan pada fase yang stage 7 ini kita mempersiapkan untuk biasanya legacy-nya kita entah itu dari anak-anak kita atau entah itu dari rekan-rekan kerja kita misalnya kita adalah pemimpin kita akan mempersiapkan siapa sih yang akan kita kasih estafet berikutnya siapa sih yang bisa kita pasing debatan jadi stase 7 ini kita mempersiapkan diri kita seperti itu mungkin beberapa orang yang juga bekerja sebagai tenaga pengajar ataupun yang bidosen ataupun guru itu juga mereka akan mempersiapkan dirinya jadi menersiapkan dirinya dia kepada murid-muridnya atau orang lain nah itu stage 7 dan nanti stage 8 dia akan mereview semua kehidupannya seperti itu dan ini isu eksistensial atau isu kehidupan yang akan dihadapin oleh lansia jadi isu-isu ini yang akan mungkin berkembang ketika yang akan menjadi pikiran ataupun concern dari lansia misalnya adalah menurutnya kekuatan kekuatan fisik energinya dan juga mungkin prestis sosial dulu punya dulu punya jabatan sekarang pensiun nah itu akan menjadi isu eksistensial dari lansia dan juga ketakutan terhadap tidak berdayaan misalnya dia punya sakit OA lutut osteoartritis lutut atau mungkin mulai imobilitas karena penyakitnya dan ketakutan terhadap kematian ketika seseorang itu punya beberapa penyakit dan juga yang ketiga adalah ketakutan kehilangannya kekuatan fisik dan maskulinitas terutama untuk yang laki-laki karena mungkin lama-lama ada perubahan fisik dan perubahan tenaga tidak bisa lagi mengerjakan beberapa kegiatan sehingga isu-isu ini akan muncul lalu kemudian ini juga yang sering adalah existential loneliness jadi merasa ada adanya kesepian yang mendalam terhadap dirinya bisa juga ketika dia merasa bahwa tadi statusnya integritas dan despair merasa bahwa gagal dalam kehidupannya dan juga mungkin dengan keluarganya juga ada hubungan yang mungkin agak problematiknya dengan anaknya atau dengan sekitarnya sehingga memunculkan isu existential loneliness sehingga ini yang perlu di address nanti ketika kita menilai seorang lansian tadi ada perubahan psikologis yang kita bilang isu eksistensial dan ini adalah perubahan fisiologis pada lansia kita tahu bahwa ada penurunan fungsi saraf dan banyak penurunan di berbagai macam sistem organ di kulit seperti lebih diarimisnya lebih tipis dan sistem imunnya juga lebih menurun sistem kardiovaskularnya juga kapasitas curah jantung dan kapasitas fisiologis jantungnya menurun endokrin juga kemampuan hormonnya juga lebih menurun juga yang lebih komposisi lemaknya malah lebih banyak sistem lain menurun tetapi lemaknya makin meninggi dan juga sistem tulangnya juga skeletalnya menurun dan juga skeletalnya juga menurun dan berisiko yang kita bilang sarkopenia dan fungsi penceraannya juga menurun urinarinya juga menurun ini yang bisa terjadi bahkan kadang ada ini ya ada ada jokes gitu ya kalau sel-sel lain menurun tapi sel-sel lemaknya makin banyak ya itu yang terjadi pada kita ketika kita makin berumur dan juga peran COVID-19 pada depresi kita lihat ternyata kemarin efek COVID-19 itu meningkat dua kali lipat karena faktor risikonya adalah kurangnya ini ya exercise kurangnya aktivitas fisik dan juga ketika orang loneliness ini meningkatkan depresi jadi dua kali lipat dan dan karena kemarin waktu COVID-19 juga akses kita ke rumah sakit dan juga akses kita kepada alat-alat medisi terbatas sehingga itu meningkatkan COVID-19 meningkatkan depresi perjanjian depresi pada lansian dan juga memang ada positifnya adalah zaman sekarang sudah banyak tuh ada peluang yang bisa kita gunakan adalah ada digital based treatment nah ini yang cukup terbaru sekarang jadi ada intervensi berbasis digital sehingga kita juga bisa ngasih tuh apa kita bisa memberikan intervensi berupa digital dalam bentuk counseling psikoterapi itu yang bisa kita berikan dan juga intervensi lainnya yang memungkinkan dilakukan via digital dan ini faktor risiko dan pelindung dari depresi kita bisa lihat disini mereka yang ini faktor pelindung ya mereka yang memiliki emosi positif mereka yang sifatnya terbuka dan mereka yang mereka yang punya self-esteem yang tinggi mereka yang merasa memiliki self-efficacy yang baik mereka yang memiliki kemampuan dia merasa dia punya kontrol terhadap dirinya punya tujuan punya coping atau cara penjelasan masalah yang sifatnya aktif atau yang bank akomodasi yang sifatnya perlu solving mereka yang punya social engagement yang baik kemampuan sosial yang baik dan juga mereka yang punya altruisme yang suka ikut acara-acara yang volunteer yang sifatnya yang sifatnya dia membantu orang lain dan juga untuk ini mereka yang punya cognitive resource yang baik ada yang nyoret ini bisa di clear tidak saya lanjutkan ya tolong jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu ya nanti mengganggu screennya ini bisa dihilangkan tak Mas Bayu minta tolong dibantu dihilangkan coretannya untuk faktor fisiknya mereka yang exercise dan juga mereka yang dengan nutrisi yang baik dan juga tidur yang baik ini akan adalah faktor pelindung dari depresi dan untuk faktor-faktor resikonya ini adalah mereka yang punya temperaman yang sifatnya sensitive harm avoidance yang dikit-dikit cemas terus penghindari sesuatu terus personality yang sifatnya neuroticism neuroticism ini dia adalah mereka yang mudah untuk cemas mereka yang mudah untuk emosional terbawa emosi mudah marah itu yang kita bilang personality yang sifatnya neuroticism sedangkan mereka yang punya kecenderungan pola pikir yang mudah untuk untuk menyalahkan diri sendiri yang menghindar yang menghindar dari sosial dan kurang suka kegiatan-kegiatan sosial dan juga punya lifestyle yang sifatnya sedentary yang suka rebahan dan mungkin nutrisinya menurun dan juga tidur yang tidak teratur itu berisiko terjadi depresi ini juga dari faktor resiko yang ditemukan ada faktor resiko biologi usia makin tua itu akan mengalami mengalami resiko depresi karena memang resiko depresi ini kalau selitian memang dia di dekade yang sebenarnya kalau depresi itu 4 sampai dekade 4 sampai 6 di atas umur 40 itu resikonya akan meningkat kalau depresi pada usia muda memang lebih banyak di etiologinya adalah bipolar disorder kalau yang usia belasan tahun 20 tahun atau 30 tahun ketika ada depresi kita perlu memikirkan bahwa itu adalah gangguan bipolar dulu berbeda dengan yang 40 tahun ke atas baru muncul gejala depresi itu kemungkinan lebih ke arah yang gejala yang kita bilang depresi ini istilahnya major depresi disorder faktor resikonya juga ini perempuan lalu kemudian medical condition misalnya dia punya penyakit kronis dan juga ada gangguan psikiatris lainnya dan adanya multiple comorbidity ada penyakit lain dan polifarmasi nanti akan dibahas juga di belakang adanya gangguan tidur adanya kerentahan atau physical frailty dan juga adanya defisi dari nutrisi ataupun beberapa gangguan kognitif seperti Alzheimer Parkinson's disease demensia atau mungkin karena efek stroke dan faktor risiko psikososialnya adalah pendidikan yang rendah adanya kehilangan atau kedukaan ini juga yang paling sering jadi ketika pasangannya itu meninggal dan itu tidak terselesaikan dengan baik proses jukanya itu akan berisiko menjadi depresi itu yang sering terjadi pada pasien-pasien saya dan juga adanya kondisi-kondisi demografik tertentu misalnya kesepian isolasi adanya kemiskinan ataupun mungkin secara secara finansial juga kurang memiliki support adanya perubahan besar dalam kehidupan misalnya bangkrut atau apa gitu ya dulu ada beberapa stansia juga yang ketika ketika pensiun mungkin tujuannya baik ya tujuannya untuk mengubah kehidupan jadi baru mencoba sebuah bisnis baru ataupun sebuah usaha baru yang mungkin belum pernah dijajaki sebelumnya dari pensiunannya ternyata itu menimbulkan kerugian sangat besar nah itu juga beresiko depresi dan ada lifestyle habits misalnya merokok dan penggunaan alkohol dan juga tadi ya kepribadian tertentu yang pesimistik atau yang neurotoxysm tadi itu yang gampang gampang cemas gampang marah dan juga ini ya adanya elder abuse ya adanya abuse pada lansia ataupun misalnya karena caregiver pelaku rawatnya yang sedang mengalami burn out ini yang membedakan depresi pada lansia dengan depresi pada orang dewasa ini etiologinya kalau secara hipotesis kenapa kita perlu memahami ini karena kadang patofisiologinya agak berbeda kalau disini ada tiga teori ada teori inflamasi vaskular dan neurodegenerasi kita tahu bahwa pada kondisi-kondisi tertentu misalnya penyakit kronis itu sering ditemukan pada lansia sering ditemukan adalah penyakit kronis dengan penyakit kronis itu akan menginduksi inflamasi sehingga inflamasi ini itu akan mengubah di otak di otak seseorang pada kondisi yang inflamasinya akan banyak gejala neurovegetatif neurovegetatif itu gejala-gejala makan gejala-gejala makan tidur dan juga seksual itu neurovegetatif sehingga nanti kita akan lihat ya akan banyak gejala neurovegetatifnya pada kondisi yang inflamasi jadi pada mereka yang punya penyakit kronis banyak nanti juga akan berimbas pada fungsi kognitifnya ada gangguan fungsi kognitif adanya motorik yang lambat dan juga memorinya juga makin menurun yang kedua adalah teori vaskular jadi selain ada inflamasi juga ada masalah vaskular juga kita juga tahu makin kita berusia makanan kita makin banyak yang kolesterol dan lain-lain itu akan lumpuh di pembuluh darah dan kemudian ada perubahan di vaskularnya perubahan di vaskular ini juga akan mengicu depresi juga jadi kita akan lihat bahwa kadang beberapa ada perubahan pada vaskularisasi otak itu akan menimbulkan depresi nanti beberapa yang kita bilang vaskular depresi itu nanti dia akan sifatnya dysporic dysporic itu mudah marah atau mungkin malah endodunia tidak bisa merasakan kesenangan saat ini sifatnya apatis dan juga retardasi psikomotor ini yang mungkin agak klasik kejalannya dan adanya disabilitas fungsional tidak bisa rawat diri lalu yang ketiga neurodegenerasi neurodegenerasi ini adalah proses yang dia mulai ada degenerasi dari otaknya penurunan dari selnya jadi disini contohnya dia ada gejala apati dan lebih ke arah kognitif dan juga nanti ditemukan patologi yang mirip dengan kayak alzheimer yang ada tau protein ada yang neurofibraryng retangle kalau misalnya di biopsi waktu itu meninggal dan seperti itu jadi itu dia adalah depresi dengan beta amyloid deposit yang besar ini kan beberapa bisa kita lihat pakai PET scan dari sebuah pelitian pakai PET scan pencitraan otak itu ternyata yang depresi yang model yang karena neurodegenerasi ini ada penumpukan beta amyloid seperti itu jadi ini yang membedakan kenapa kok kadang gejalanya dia tidak khas karena bisa secara patofisiologi ada tiga ini inflamasi vaskular dan neurodegenerasi dan disini kita bisa lihat ternyata apa sih hubungannya aging dengan depresi depresi itu tadi ada proses neurodegenerasi dan vaskular yang sifatnya bidireksional jadi meskipun tadi ada inflamasi ada tiga proses tadi tiga proses tersebut dibisahkan satu sama lain jadi disini kita bisa lihat bahwa misalnya ada masalah di vaskularnya tadi kita punya faktor risiko penyakit kardiovaskular atau mungkin penyakit kronis OA tadi nah itu akan meningkatkan pro-inflamasi ya proses pro-inflamasi nanti yang itu akan merusak sel-sel sarafnya neuronnya lalu kemudian ada proses neurodegenerasi tadi tadi ada deposit dari beta-amyloid yang juga ditemukan banyak pada Alzheimer disease dan tadi ada kerusakan vaskular karena ada sumbatan-sumbatan kecil dan itu akan merusak sel-sel saraf dan ketika itu akan mempercepat aging atau penuaan dari sel-sel saraf tersebut jadi disini kalau kita bisa lihat itu akan ada perubahan jadi perubahannya menjadi gramaternya itu akan atrofi dan nanti juga ada masalah dari neurotrophicnya nanti kita akan lihat ada perubahan intrinsik dari konektivitas dan fungsi otak nah disini kan fungsi otak ada fungsi eksekutif gitu ya yang diperangkat oleh prefrontal juga ada ada fungsi-fungsi lain seperti default mode network itu kan untuk melihat ke dalam kemampuan untuk refleksi nah sehingga nanti akan muncul karena kerusakan-kerusakan fungsional dari fungsi-fungsi ini otak-otak fungsi otak yang ini terutama fungsi berpikir fungsi merasa kita kemampuan meregulasi emosi seseorang dan kemampuan refleksi seseorang itu nanti akan terjadi ketidakseimbangan oleh karena proses ini lalu kemudian akan memunculkan gejala-gejala tersebut dan yang dan yang pada orang pada lansia depresi ini akan meningkatkan disabilitas fisik dan juga akan menyebabkan frailty atau kita bilang kerentahan dan ini yang akan kalau frailty ini yang akan menyebabkan kematian tinggi pada lansia dan ini akan menjadi sebuah lingkaran setan akan mengubah respon terhadap hipotalamus itu reaksis yang terganggu sehingga dia akan berhasil tinggi kita tahu bahwa kortisol ini atau hormon kortikosteroid ini sebenarnya adalah hormon anti-inflammasi tetapi ketika dia produksinya kronis dia akan menjadi pro-inflammasi sehingga inflammasi akan terus menerus sehingga kita inflammasi ini akan menjadi lingkaran setan dan akan makin merusak otak oleh karena itu itulah gangguan jiwa jadi gangguan jiwa seperti gangguan depresi skisofrenia bipolar gangguan cemas itu akan merubah proses otak kita sehingga sehingga patologi di otak itu terjadi jadi mungkin ini yang mau saya sampaikan juga kepada teman-teman tenaga kesehatan kalian mengapa kok gangguan jiwa ini butuh diobati karena sering terjadi ini perubahan aksis dari HPA jadi kita bisa bayangkan aksis HPA ini itu gak cuma merusak otak seseorang manusia tetapi juga menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti yang kita tahu adanya disregulasi dari HPA aksis ini itu akan menyebabkan penyakit kardiofoskular dan penyakit metabolik lainnya oleh karena itu gangguan jiwa itu punya hubungan langsung terhadap terhadap penyakit metabolik sehingga ketika ada gangguan jiwa ada baiknya ketika usia muda segera kita tanganin dengan profesional sehingga kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang lainnya yang gak cuma penyakit jiwa di usia lansia tapi juga penyakit metabolik juga di usia-usia yang lebih tua seperti itu jadi disini kita lihat pada orang dengan depresi pada gambaran pencitraan struktural dan fungsional otak itu didapatkan lebih tua 1-2 tahun dan hal ini mengecepat timbulnya kerentahan kita bilang prioritas ini tadi sudah kita bahas sedikit jadi ternyata dengan faktor-faktor resiko tadi secara biologis dan psikologis ketika ada masalah dalam kehidupan ataupun secara biologis juga punya penyakit ataupun ada riwayat kecelakaan pada kepala ataupun penggunaan zat dan mungkin di belakang tadi ada proses penyakit kronis atau neurodegerasi itu akan menyebabkan proses penuaan itu makin cepat dan perubahan fisiologis lainnya akan mengganggu dari homeostasis dari sistemnya jadi sirkuit neuralnya itu akan terganggu sehingga itu yang nanti akan menimbulkan gejala-gejala depresi dan gejala tidur dan juga lain-lainnya dan kebanyakan gejala depresi itu juga jadi kelihatannya tidak seperti gejala depresi pada pada yang usia yang lebih mudah kalau yang usia lebih mudah 40-an atau 30-an mungkin lebih klasik kelihatan sedih atau perubahan emosinya terlihat jelas tetapi ketika pada lansia kadang berbeda dan ini kadang manifestasi klinisnya kita bisa lihat adanya disequilibrium dari sirkuit neural tadi kadang ada malah episode depresinya mungkin tidak mungkin bisa muncul episode depresi mudah sedih mudah menangis biasanya keluhannya seperti itu atau merasa tidak bahagia kadang tidak bahagia itu mungkin sebuah sebuah gejala depresi dan kadang malah yang ini jadi lupa-lupa gitu ya menurunnya performa kognitif seseorang itu bisa menjadi kadang seluhan utama dari depresi ini kita lihat macam-macam ya tadi ada dari teori-teori yang tadi inflamasi itu akan akan pengaruh sel-sel otak baik itu sel glia ataupun neuron dan itu akan akan mempengaruhi persinyalan utama disini ya dan juga akan mempengaruhi fungsi-fungsi otak dan juga dari fekal mikrobiota ini dia akan mempengaruhi dari ini kan kita bilang ternyata di usus kita itu kan dibilang otak kejuannya kita ya jadi apa yang kamu apa yang anda makan itu akan dipengaruhi otak anda gitu dan ternyata ada perubahan di mikrobiota pada lansia sehingga itu akan mempengaruhi neurotropic faktornya sehingga itu akan mempengaruhi neurotropic faktor yang dikeluarkan kualitasnya jadi lebih tidak bagus lagi jelek jadinya itu akan dipengaruhi dari perkembangan otak yang tadi di neurodegenerasi beta-amyloid itu nanti akan numpuk di otak seiring berjalannya usia jadi memang semakin usia kita nambah gitu kan amibeta-amyloid itu juga akan meningkat seperti itu dan beta-amyloid ini juga yang akan menimbulkan inflamasi pada otak dan ini yang teori yang banyak yang kita pelajari juga ini teori monoamin jadi adanya inflamasi ini akan menghambat produksi dari dopamin dan serotonin ini ya jadi monoamin nya rendah karena itu ketika dopamin dan monoamin rendah itu fungsi-fungsi otak di beberapa area ini menurun termasuk tadi fungsi kognitif perasaan jadi lebih negatif terus habis itu pasien juga sering ruminasi ruminasi itu sering overthinking di dalam kehidupannya makanya oleh karena itu seseorang yang mengalami depresi itu kan suka menyesal gitu kan dengan masa lalu masa lalu yang pernah terjadi nah oleh karena penurunan dari monoamin ini lalu kemudian adanya hiperaktifitas dari HPA akses ini menambah buruk dari proses-proses patologis yang ada terjadi pada orang ini jadi memang kan kenapa seorang dengan depresi itu sederhana negatif terus jadi ternyata disini kita itu punya kognitif kontrol network jadi kita itu bisa menggunakan rasio kita jadi ketika ada informasi yang masuk dalam otak kita kita bisa memilih untuk untuk memberi perhatian ke yang positif atau yang ke negatif nah itu dibantu oleh kognitif kontrol network nah ketika ada depresi ini pensinyalan dari kognitif kontrol network network ini dari frontal ke belakang ini ya ke daerah bisa ke daerah varietal atau oksipital disini dia terjadi penurunan sehingga dia akan mempengaruhi saliencenya atau default network ketika ini bermasalah kan nanti yang kelainannya juga akan bermasalah juga disini jadi dia tidak bisa kurang bisa kurang tidak bagus dalam menggunakan rasionya jadi emosinya mungkin lebih terikuti dan juga disini juga saliencenya saliencenya menentukan ini menekutin yang mana lebih positif atau negatif dan ternyata ketika saliencenya networknya di otaknya terganggu itu akan dia akan cenderung kurang memperhatikan stimulus yang sifatnya positif dan lebih memperhatikan stimulus yang sifatnya negatif ini yang tadi saya bilang default mode network itu adalah network untuk yang tadi network yang ketika kita sedang tidak ada ajak ngomong atau kita jam sendiri default mode network itu memang akan aktif untuk berpikir kepada diri sendiri seperti melamun merenung itu DMN ketika pada depresi dia akan meningkatkan fungsi dari DMN ini berlebihan sehingga dia akan meningkatkan self-referential thinking negatif oleh karena itu dia sering memikirkan kegagalan dulu kok aku melakukan ini dulu kok aku melakukan itu dosaku kok udah melakukan ini yaitu karena adanya masalah di sirkuit-sirkuit ini dan ditambah dengan kurangnya fungsi sosial itu juga akan memperparah dari DMN ini oleh karena itu salah satu terapinya adalah kita perlu mendekatkan orang-orang ransia ini ke komunitas-komunitas atau kita meningkatkan fungsi sosial supaya DMN-nya tidak over kerjanya lalu apa sih hubungannya fungsi kognitif dengan demensia jadi disini ada empat tipe dari sebuah pelitian bahwa depresi pada demensia yang sudah ada sebelum demensia tidak ada sebagai demensia jadi ketika kita melihat depresi itu ada banyak pada lansia jadi misalnya ternyata sebuah depresi ini kita ikutin berapa bulan berapa tahun ternyata jadi demensia ternyata ini sebuah demensia dengan gejala awal depresi atau ternyata depresi itu jadi faktor resiko demensia awalnya depresinya tidak diobatin waktu dia usia 30 40 50 tidak diobatin terus ternyata usia 60an atau mungkin 50 akhir seseorang ini ternyata terdiagnosis demensia itu bisa terjadi jadi depresi itu bisa jadi faktor resiko terhadap munculnya demensia karena itu depresi ini waktu perlu segera ditangani karena ini cukup berbahaya juga dan juga gangguan kognitif ini gangguan kognitif bisa muncul sebagai gejala depresi ini orang sering bilang pseudodemensia mungkin orang bilang kok jadi lupa-lupa ternyata ketika kita periksa oh ternyata ada gejala ada gejala depresi lainnya ada perubahan tidur ada perubahan mood sehingga itu ternyata pseudodemensia ini kita bisa lihat ya ternyata ada ternyata depresi itu bisa sebagai gejala bisa juga sebagai faktor resiko dan juga memang ternyata gejala depresi bisa muncul sebagai gangguan gejala awalnya adalah gangguan kognitif nah ini gejala-gejala yang mungkin bisa terjadi pada lansia nah ini hilang minat dan berdepresi ini yang klasik kemudian ada keinginan untuk mati nah ini yang juga sering terjadi pada lansia dan rata-rata keinginan untuk matinya lansia itu tidak seperti yang usia muda karena usia muda keinginan untuk matinya itu adalah sifatnya aktif bunuh diri yang sifatnya aktif tapi pada lansia ini biasanya sifatnya pasif berarti buat apa aku minum obat lagi buat apa aku berobat lagi buat apa aku kontrol lagi jadi keinginan untuk matinya biasanya pasif suicide nah ini yang perlu kita lihat jadi ketika ada lansia yang mungkin protein berobat lalu tiba-tiba tidak mau lagi minum obat misalnya obat diabetesnya obat darah tingginya karena mungkin ada keinginan untuk mati itu yang mungkin perlu kita cari kita eksplor pada lansia ketika kita curiga ada kejadian depresi atau mungkin pesimis dia merasa bahwa tidak ada gunanya nih hidup aku gagal terus aku orang yang tidak beruntung kadang itu muncul dari pesimisme atau mungkin moodnya yang low tidak sampai sedih tapi low rasanya tidak bahagia saja itu sering terjadi jadi itu yang sering saya tanyakan bapak berasa saat ini tidak bahagia atau kurang bahagia jadi kadang itu munculnya dalam ketidakbahagiaan seperti itu ada mungkin gejala fisik ini juga sering jadi lansia akan terasa bahwa badannya sakit-sakit berat itu juga muncul bisa seperti itu nafsu maka menurun sulit tidur ini juga sering atau jadinya malah acu-tacu indiferen adanya rasa bersalah yang terus-menerus dan juga penurunan fungsi kognitif ini yang sering terjadi dan kadang tidak klasik dengan depresi pada umumnya pada usia muda ini yang ada pada sebuah pelitian symptom network structure of depresi symptom in late life dari populasi Eropa di sini kita bisa lihat bahwa yang banyak itu gejalanya mood yang sifatnya depresi kemudian adanya masalah tidur atau malah kelelahan jadi ketika kita melihat oh ternyata dia ada kesedihan ada sulit tidur pada lansia atau ada gampang capek kita bisa kita perlu berpikir bahwa itu adalah gejala depresi karena ini yang paling banyak apalagi yang sleep problem sama fatigue ini perlu kita lihat karena ternyata sleep problem pada pada lansia atau sebenarnya pada orang dewasa juga sleep problem itu kebanyakan problem-problem psikologis memang sehingga memang kita perlu lihat karena memang sleep problem ini sering terjadi banyak pada gangguan kecemasan atau gangguan depresi terutama pada lansia dua ini yang perlu kita cari tahu dulu karena ini kita lihat ya cukup tinggi gejala ini pada lansia sedangkan untuk kriteria diagnosisnya ini dari DSM 5 TR ini dia mirip dengan dewasa kalau kita menggunakan kriteria diagnosis kan kita pakai PPGC atau DSM 5 ini yang saya tampilkan dari DSM 5 TR di sini tidak ada pembeda antara dewasa remaja dan lansia di sini kan kalau kita lihat 5 atau lebih gejala di bawah ini yang harus ada selama periode 2 minggu dan itu memang adanya perubahan dari fungsi sebelumnya dan harus ada minimal 1 gejala yaitu mood depresi atau hilang minat atau kesenangan nah ini yang harus ada kalau menurut DSM 5 dan sayangnya kadang tadi kita lihat bahwa pada depresi pada lansia itu subsindromal sehingga kadang ini kurang jelas moodnya mungkin yang senangan ini yang perlu kita kejar jadi kita tidak terpaku ke mood yang depresi karena ini belum tentu ada nah ini jadi harus ada salah satu nomor satu atau dua ini dan harus ada lima dari gejala ini misalnya ini ada mood depresi biasanya kita bisa tanya ada subjektif secara subjektif ada rasa sedih adanya adanya kekosongan gitu ya atau tidak ada harapan jadi bahasanya orang itu beda-beda kalau di sini di Malang itu pakai bahasanya susah gitu ya bukan sedih susah tambah gitu ya biasanya di situ jadi mohon disesuaikan dengan dengan bahasa lokalnya masing-masing nah atau di sini atau mungkin di observasi oleh orang lain jadi gampang menangis kadang saya juga pertanyaannya kadang itu orang-orang Indonesia juga susah mengekspresikan kesedihan jadi kadang saya menanyakan apakah jadi mudah menangis itu juga nah pada anak dan remaja bisa juga irritable mood kalau yang kedua hilangnya minat dan kesenangan jadi sebelumnya dia suka melakukan hobinya atau melakukan sesuatu tapi sekarang dia tidak suka atau menurun nah lalu juga adanya penurunan berat badan kurang dari ini lebih dari misalnya lebih dari 5% atau kurangnya nafsu makan itu boleh adanya tidur yang insomnia sulit tidur atau malah hipersomnia tidurnya lebih panjang disini oh iya tadi yang berat badan juga bisa menurun atau bisa meningkat atau nafsu makan bisa menurun atau meningkat di kriteria kelima ini ada psikomotor agitasi atau kita bilang gelisah jadi badannya gelisah atau malah retardasi retardasi psikomotor itu lambat jadi bawaannya lambat kita juga bisa observasi gerakannya lambat mimiknya juga lambat ngomong juga lambat seperti itu dan juga atau kehidupan atau ini ya hilangnya energi dan ini rasa tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebih dan ini juga ada penurunan untuk berpikir konsentrasi atau jadinya indecisif indecisif sulit untuk memutuskan sesuatu dan juga adanya pikiran untuk kematian yang sering atau juga kematian pemikiran untuk bunyi diri baik itu sudah rencana atau ada keinginan kematian saja atau sudah ada rencana yang sudah sampai spesifik kalau sudah sampai spesifik itu kan sebenarnya ketika ada ini kita bilang kegawatan kalau misalnya sudah ada suicide yang sifatnya spesifik dan saat ini perlu ditanya sudah sampai sudah sampai memikiran sudah sampai sejauh apa karena itu akan menentukan tingkat kegawatannya dan ini akan mengganggu akan ada distress dan ada gangguan di sosial pekerjaan dan area lainnya dan ini bukan karena efek dari sebuah zat ataupun karena kondisi medis tertentu seperti itu dan ini bukan disebabkan oleh gangguan lain seperti susu afektif atau bukan karena susu frenia atau bukan karena gangguan-gangguan yang lainnya dan juga tidak pernah ada episode manik atau hipomanik karena kalau ada ini kita bilang ini bipolar jadi ini bukan dan memang dia strik ke gejala depresi aja lalu gimana untuk memeriksanya jadi memang pemeriksaan psikiatri pada lansia ini sebenarnya mirip dengan yang lainnya jadi ini satu kita bisa tanya history of present illness sebelumnya bagaimana apakah juga pernah mengalami seperti ini karena kan kadang depresi suka berulang jangan-jangan depresi dari usia muda atau jangan-jangan tadi itu bipolar kalau ternyata ini bipolar pada lansia kan obatnya beda lalu family history ada nggak riway depresi pada orang tuanya atau kakek neneknya om tantenya ada kadang itu orang kan tidak ngobatin ketika ada depresi jadi kita bisa tanyakan ada nggak di keluarga itu yang punya problem emosional kalau marah bisa berlebih banget yang tadi neurotisism atau mungkin cemas-cemas banget itu bisa kita tanyakan karena kadang nggak semua orang ketika ada gangguan jiwanya itu berobat atau keprofesional terus kita lihat social functioning-nya ini penting yang perlu kita tanya apakah fungsi sosialnya terganggu saat ini apakah dulu dia orangnya suka bersosial sekarang cenderung diam di rumah tersebut social functioning-nya dan kita lihat dari konteks-konteksnya ada medication history polifarmasi tadi berhubungan dengan depresi dan adanya medical history tertentu yaitu penyakit kronis dan nanti yang perlu dilakukan adalah mental status examination dan subjective cognitive assessment ini tadi pemeriksaan depresi harus melihat fungsi sosial pada lansia utamanya adalah role responsibility-nya merupakan variable yang luaran yang diperlukan untuk monitoring terapi jadi role responsibility-nya dia itu apa jadi misalnya kalau memang dia pekerjaan ada pekerjaan pekerjaan itu role responsibility-nya tapi kalau misalnya dia di rumah misalnya role responsibility-nya biasanya adalah misalnya interaksi sama cucu jagain cucu ketika itu tiba-tiba dia sudah tidak binat itu mungkin fungsi sosialnya sudah menurun karena tanggung jawab perannya misalnya dia sudah pensiun tugasnya memperhatikan cucu tapi sudah tidak memperhatikan cucu lagi itu adalah role responsibility-nya sudah berkurang fungsi sosialnya sudah berkurang kemungkinan itu sudah ada gangguan yang perlu kita pikiran lagi dan juga kita lihat kapasitas fungsional itu juga elemen penting bagi keluarga jadi kapasitas fungsional dari dari lansianya jadi misalnya kemampuan rawat dirinya kemampuan bergeraknya kemampuan fisiknya itu juga elemen penting bagi keluarga jadi misalnya gini nih kadang itu ada perbedaan cara pandang misalnya sebagai klinisi menganggap karena ternyata perspektifnya gejalanya tidurnya membaik langsung makan membaik dan perilaku bunuh dirinya sudah tidak ada jadi itu dia anggap sudah ada perbaikan sedangkan keluarganya ngeluh belum dok ini dia masih sering isolasi diri dan kurangnya bersosialisasi nah itu juga ternyata kapasitas fungsional ini itu juga perlu kita kita periksa karena ini ternyata beda nih ada gap antara kita dan keluarga karena itu kita perlu melihat lansianya itu lebih komprehensif ini screening yang bisa kita pakai sebenarnya PSG2 atau ini kurang dari satu menit sensitivitas 100% dan spesivitasnya 20% 70% dan ini mudah dipakai dan bisa digunakan oleh banyak orang dan sifatnya tidak spesialistik ini memang ada di pelayanan primer ada juga GDS geriatric depression scale ini kurang dari 5 menit sensitivitasnya cukup tinggi juga dan spesivitasnya juga ya lumayan 67-80 meskipun tidak di atas 90 dan sudah divalidasi pada pasien yang lebih dari 80 tahun dan pada orang dengan gangguan kognitif berat yang 10 ya tapi yang di atas 10 itu masih bisa maksimal 10 ya tidak di bawah itu agak sulit lalu ada CSD Center for Abroad Diomodic Study Depression Scale itu juga kurang dari 5 menit sensitivitasnya cukup tinggi 8-50% cuman emang spesivitasnya tidak terlalu tinggi dapat digunakan pada pasien dengan gangguan aerokognitif dengan MMSA lebih dari 19 nah ini yang paling mudah itu PSG 2 PSG 2 itu sebenarnya diambil dari PSG 9 dari 2 pertanyaan yang di atas ini kurang tertarik atau bergairah dalam melakukan apapun dan merasa muram atau putus asa jadi ini questioner bisa kita tanya aja gitu ya atau kita kasih ke pasien ini bisa membantu kita dalam diagnosis juga meskipun ini untuk screening PSG 9 ini dia sangat bagus karena dia juga bisa monitoring gejala karena itu ini bisa kita gunakan baik itu di dalam setting komunitas baik itu di dalam setting klinis bahkan yang klinis spesialistik atau subspesialistik pun juga menggunakan ini juga bisa digunakan untuk banyak hal nah bisa kita tanya selama 2 minggu terakhir seberapa sering Anda terganggu oleh masalah-masalah berikut ini kan ada pilihan tidak pernah berapa hari lebih dari separuh bersiap hari nah kalau PSG itu kita cuma tanyakan yang 1-2 ini mungkin pasien suruh rating aja jadi dalam 2 minggu terakhir apakah dia kurang tertarik atau bergaya dalam melakukan apapun misalnya jawabannya adalah iya misalnya merasa murung-muram dan putus asa adalah iya gitu ya berarti dia itu aja sudah kita bilang dia sugestif ke arah depresi ini cukup mudah ya lalu lalu untuk screening pada ini yang GDS kiri 3-depression skill nah ini sisa dipilih dari ini ada 15 pertanyaan ini apakah bapak ibu puas dengan kehidupan bapak ibu apakah wibu telah meninggalkan banyak kegiatan nah ini kita tanyakan ini yang sering dipakai GDS 15 nanti caranya gimana poin positif itu nah adalah yang digaris-garis ini jadi ketika ini dia jawab berarti kan skornya 0 tapi kalau misalnya dia jawab tidak skornya 1 kalau yang ini apakah ibu telah meninggal banyak kegiatan dan minat atau kesenangan bapak ibu misalnya dia jawab berarti skornya nambah lagi ini 1 setiap jawaban yang bisa digaris bawah ini biasanya sih kalau di beberapa center itu dia di bold jadi ketika dia melingkari yang bold itu nanti poinnya 1 ketika poinnya itu banyak misalnya dia memilih yang ya jadi jawabannya tidak harus ya semua yang dikasih poin 1 jadi ada yang tidak ini malah dikasih poin jadi kita perlu perhatikan nih apa poin-poinnya yang mana yang ketika jawabannya ya itu ada poinnya 1 ketika jawabannya tidak poinnya 1 nanti ketika dia pasien jawabnya banyak yang nanti kita jumlah total poinnya jadi bukan jumlah ya atau tidak tapi jumlah total yang berpoin kalau misalnya kurang dari 5 memang tidak ada depresi tapi kalau 5 sampai 10 kemungkinan depresi lebih dari 10 depresi karena ini misalnya cukup bagus karena yang tadi untuk melihat depresi yang sindromal seperti itu jadi ketika ada 5 aja gitu ya itu berarti nanti kita bisa mendalami dari wawancara klinis yang lebih dalam nah ini CSD ini sama jadi di rating dalam 2 minggu kalau misalnya ada pertanyaan tertentu yang dia dibalik scoringnya misalnya kalau nggak sama sekali atau kurang dari 1 itu dia sifatnya ini apa mohon tidak coret-coret ya Bapak Ibu Saudara tadi kan nggak sama sekali itu kalau tidak merasakan sama sekali yang di pernyataan tersebut itu skornya 0 kalau 1 sampai 2 hari dalam dalam 2 minggu itu skornya 1 3 sampai 4 hari itu skornya 2 5 sampai 7 hari itu ada gejala tersebut itu ada 3 itu skornya 3 kalau hampir tiap hari dalam 2 minggu itu skornya 4 nah nanti di pertanyaan tertentu misalnya pertanyaan nomor 4 8 12 dan 6 saya merasa bahagia 16 saya menikmati hidup ini dibalik itu ya skornya jadi memang kita perlu memahami cara menggunakan scoring ini dan ini cenderung lebih muda ya Bapak Ibu Saudara jadi silah pakai ini aja terus nanti kita kasih ke kita kasih visioner ini kepada lansia lalu kemudian nanti dia sisa rating terus kemudian nanti kita bisa interpretasi dari apa yang diisi oleh pasien atau klien kita nah untuk pemeriksaan fisiknya pemeriksaan fisik ini tetap diperlukan karena pada lansia ini dia beresiko terhadap frailty jadi ketika kita ini kita bisa melihat frailty jadi di frailty ini ada skillnya jadi kita bisa lihat dari kecepatan jalannya bisa kita up and go test itu kan kita bisa lihat ya time up and go test itu kan sering kita lihat terutama teman-teman perawat di rumah sakit kan ada up and go test ketika dia beranjak dari kursinya atau dari duduk ke berdiri apakah dia mengulang sesuatu atau enggak itu salah satu screening yang bisa kita pakai gitu ya terus ada enggak nanti ada serbisikan performance battery nah apakah semuanya perlu kita lakukan komprehensif geriatrik assessment sebenarnya tergantung ya karena komprehensif geriatrik assessment itu benar-benar panjang jadi enggak perlu kita lakukan komprehensif geriatrik assessment kita perlu melakukan CGA komprehensif geriatrik assessment kalau memang ada indikasi kalau memang itu adalah pasien yang mereka adalah pasien yang memang pasien-pasien geriatri kalau kita bilang geriatri dengan lansia berbeda kalau lansia itu kan secara usia saja yang dia sudah di atas 60 tapi kalau kita bilang geriatri adalah mereka yang dengan multiple comorbidity biasanya punya lebih dari 2 penyakit itu geriatri nah ada baiknya kalau misalnya memang dia pasiennya geriatri baru kita pikirkan perlu enggak kita lakukan komprehensif geriatrik assessment kalau iya memang dia multiple comorbid kok ini ada gejala depresi ada risiko fail sih oke kita akan melihat dari kita lakukan CGA pemeriksaannya dari fungsinya kesehatan fisiknya itu dari atas ke bawah dari semua sistem lalu ada kognitif healthnya ini ada perubahan moodnya sosioekonominya gimana polifarmasinya gimana resiko komorbiditasnya gimana ya memang biasanya yang lakukan komprehensif geriatrik assessment ini dokter umum yang lakukan ini dari dokter umum sudah bisa melakukan komprehensif geriatrik assessment karena dia akan dalam tuh meriksanya selain spesialis-spesialistik lainnya lalu kemudian baru dilanjutkan frailty index lalu dari situ nanti kita akan lihat dia frail atau pre-frail atau tidak beresiko kalau misalnya memang ternyata tidak memungkinkan adanya CGA kita melihat dari realty-nya aja kita lihat apakah dia tampak lemah apakah dia tampak lambat atau aktivitas fisiknya dia low apakah dia gampang lelah atau ada weight loss dari sini sebenarnya dari ini fenotipnya aja kita bisa ini kan kita cukup subjektif tapi ini juga perlu kita nilai apakah dia tampak lemah apakah lebih lambat dari biasanya kita bisa lihat dan observasi dan kita tanyakan dari caregiver-nya atau makin berkurang aktivitas fisiknya atau kayaknya gampang lelah kita bisa tanya ke pasiennya atau ada weight loss yang tadi 5% kita akan skor 1-5 setiap ada yang positif kita akan skor 1 ketika skornya kita bilang 3 berarti dia frail pentak kalau 2 pre-frail kalau 1 robust karena itu kita perlu lihat depresi ini pada lansia ini depresi ini dia berisiko terhadap frail kalau orang rentah frail dia akan kematiannya tinggi karena frail ini dia tidak bisa ngapa-ngapain kalau sudah frail yang parah karena itu depresi dia akan berisiko karena setiap ada depresi pada lansia kita bisa pakai frailty screening atau pakai yang ini physical frailty pasien depresi tadi ngalami frailty kerentahan sebesar 26,2 karena itu pemeriksaan frailty itu diperlukan yang mungkin nanti bisa kita dibaca lagi dan kita bisa mulai aware ternyata lansia itu perlu dilihat tadi agak tampang lelah atau tadi dia berat badannya turun seperti itu dan depresi pada lansia itu tadi ada berhubungan dengan peningkatan inflamasi ini dengan sisi bandingnya macam-macam ada karena penggunaan polifarmasi nanti yang akan dibahas sama Pak Martinus mungkin ya ini akan lebih banyak ke etrogeniknya nanti juga akan dibahas oleh pembicara-pembicara berikutnya juga yang perlu kita perhatikan jangan-jangan ada gangguan demensi yang lain atau mungkin ada gangguan endokrin ataupun mungkin ada penyakit inflamasi HIV autoimun atau mungkin paraneoplastik sindrom atau mungkin ada gejala atau bipolar atau mungkin dia punya bipolar dari usia muda yang muncul di usia tua ini kamu lagi atau ada gangguan kecemasan ataupun mungkin ada gangguan penyesuaian atau mungkin ada masalah kedukaan yang belum selesai atau pensiun atau yang lain-lainnya prognosisnya bagaimana pada depresi pada lansia ada yang membaik 23% ada yang bisa kambuh-kambuhan lagi naik turun 44% dan ada kronis dan berak ini sering terjadi pada MDD dan distimia kalau distimia itu kan dia kita bilang depresi yang lebih ringan secara diagnosis itu dia selama 2 tahun tetapi tidak 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 memenuhi gejala MDD biasanya jadi kita bilang distimia ini yang lebih ringan tapi dia sifatnya kronis nah ini kita lihat prognosisnya seperti ini memang sih dia cenderung berulang depresi ini terutama pada mereka yang punya faktor risiko faktor risiko yang lebih banyak untuk farmakomanajemen depresi pada lansia farmakologis dan juga yang terutama sebenarnya non-farmakologis karena farmakologis ini kan ada indikasinya kalau pada lansia paling banyak kita pakai beer and stop kriteria jadi memang benar-benar perlukah obat itu diberi jadi sebelum kita ngasih obat ke lansia kita benar-benar harus tahu apakah ini benar-benar dibutuhkan oleh lansia itu dan apakah benefit dan risknya ini lebih banyak benefitnya daripada risknya itu yang harus benar-benar dilihat pada lansia dan untuk non-farmakologis psikoedukasi jadi kita bisa tahu kita kasih tahu ini diagnosisnya apa tanda-tanda relapsenya itu kambuhnya itu apa dan bagaimana peraku rawat gitu ya ini penting banget pada lansia kalau dewasa kan biasanya dia bisa ngurusin dirinya sendiri tetapi ketika keadaan siap pelaku rawat itu penting banget untuk memonitor kerjala dan kepatuhan berobatnya dan juga kita perlu mengakses tanda-tanda burn out dari perlaku rawat apakah perlaku rawat yang ini sudah capek atau bagaimana sehingga itu perlu kita kita adres juga dan kita kasih edukasi-edukasi dan mungkin counseling kepada pelaku rawat dan ini yang penting aktivitas fisik 45-60 menit sebanyak 3-4 kali dalam minggu dalam 10-14 minggu secara pelitian itu meningkatkan perbaikan gejala karena dengan aktivitas fisik yang rutin itu akan meningkatkan tadi itu ya serotonin fungsi dari otaknya serotonin dopamine itu akan meningkat sehingga gejalanya itu akan membaik dan ada psikoterapi psikoterapi yang bisa dilakukan ada terapi problem solving ini oleh profesional-profesional kesehatan jiwa lainnya ada terapi kognitif perilaku terapi interpersonal atau acceptance and commitment terapi karena itu perlu asesmen dulu untuk psikoterapi yang mana karena belum tentu satu jenis psikoterapi itu cocok untuk yang lainnya karena itu perlu diperiksa ke profesional seperti psikiater atau psikolog ataupun konselor ini kapan dirujuk ke psikiater memang misalnya respon buruk terhadap terapi misalnya sudah dilakukan konseling psikoterapi sudah dikasih non-farmakologi di vaskus primer juga sudah beberapa obat-obatan juga sudah dikasih tapi ternyata belum membaik itu boleh dirujuk ke psikiater dan juga membutuhkan penambahan terapi terapi lainnya seperti obat-obatan yang mungkin tidak tersedia di vaskus primer atau mungkin adanya hipomania atau mania karena itu sebuah depresi yang mungkin disifatnya bipolar adanya gejala psikotik ada halusinasi adanya delusi atau wahan dan adanya risiko bunuh diri yang tinggi itu juga perlu dan adanya efek samping terhadap pengebatan dan adanya comorbitas multiple adanya gangguan-gangguan lainnya karena otomatis dia akan jadi termasuk pasien diriatri bukan cuma lansia saja dan gangguan neurocognitif termasuk neurocognitif impairment itu perlu dirujuk ke psikiater ini akhir dari materi ini kesimpulannya jadi memang lansia itu memiliki prevalensi tinggi pada terjadinya depresi dan patofisiologi depresi pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflamasi vaskular dan neurodegenerasi yang menyebabkan manifestasi klinisnya mungkin bisa berbeda-beda dan manifestasi klinis depresi pada lansia itu berbeda dengan orang dewasa dan ada penggunaan alat screening yang cukup mudah seperti geriatric depression skill PHQ2 dan CSD itu membantu menegakkan diagnosis depresi pada lansia dan penggunaan fisik itu juga tidak boleh lupa yaitu menilai VLT dan juga dibutuhkan dapat dilakukan penggunaan komprehensif geriatric assessment mungkin sekian dari saya terima kasih untuk kesempatannya saya kembalikan kepada Mas Kayu kembalikan kembalikan Mas Bayu ya Silahkan Oke terima kasih dokter Kresnai Saya mohon maaf karena ini zoom yang dipakai oleh Teman-teman panitia baru nih dok Jadi untuk co-host Tidak ada Sebelumnya teman-teman Kita kasih tepuk tangan virtual kita Buat materi yang pertama Yang diberikan oleh dokter Kresna Saptiandi Runtuk Boleh dong kasih reaksionnya Teman-teman Terima kasih dok Oke teman-teman Seperti yang kita tadi Ketahui ya Bahwa ada loh ya Tadi nyenggol dikit dokter Kresna mengenai demensia juga Lalu juga screening Yang dipakai ternyata berbeda Dengan demensia yang kemarin kita terima Berarti teman-teman Yang mengikuti webinar Demensia kemarin sampai hari ini Ilmunya makin-makin bertambah Oke Kita langsung masuk ke pertanyaan nih Ini ada di kolom chat dokter Kresna Dari Kak Rahmi Pebrianti Izin bertanya dok Apakah lansia yang mengalami depresi Ada yang bersikap agresif Atau abusif Jika ada bagaimana cara mengatasinya Terima kasih Ya terima kasih ke Bu Rahmi ya Untuk pertanyaannya Ya Jadi tadi Klinis depresi itu Tidak cuma sedih Bu Rahmi Jadi tadi kan Benar tuh Ada yang tadi Sebenarnya dysporic ya Moodnya itu lebih kemarah Kalau dysporic kan dia Bawaannya marah Bahkan ada yang irritable Tadi juga ada Psikomotor agitasi gitu ya Jadi tadi Tadi kalau kita lihat di kriteria di SM5 Kan tadi Psikomotor agitation Or retardation Nah Jadi kadang itu memang Ada manifestasi klinis Dari depresi Dari mereka marah Dan juga mungkin Karena budaya Indonesia juga ya Yang masih Kadang itu Maskulinitas itu Kadang beberapa Toxic masculinity Jadi kalau laki-laki itu Biasanya berhubungan Dengan agresifitas gitu Nah oleh karena itu Kadang bisa Memang bisa ditemukan Bahwa Depresi itu Pada laki-laki Lansia mungkin muncul Secara Munculnya secara agresif gitu ya Kejalannya itu agresif Nah itu yang memang Perlu dibedakan Apakah memang Agresifnya ini sebuah Memang temperamen Kepribadiannya Atau memang Ini memang Dulunya orangnya baik Terus jadi Gampang marah Terus jadi agresif Nah kalau kayak gitu Kemungkinan kita ada perubahan tuh Nah kalau ada perubahan mungkin Ada mungkin ya Itu adalah Depresi Terutama kalau itu pada laki Nah kalau memang ada Gimana ngatasinya Ya kita ngatasin sesuai dengan Ini ya Apa Dengan Tadi Langkah-langkah untuk Gejala depresinya Cuman kalau agresif itu kan Kita mau menurunkan Ini ya Apa Harm yang disebabkan oleh orang tersebut Jadi seperti kayak Benda-benda tajam Itu hilangkan dari rumah Simpan gitu ya Atau sebuah benda-benda Yang bisa membahayakan Orang-orang di rumah Atau sekitarnya itu Segera disimpan Tapi kalau memang Dia yang agresif Jadinya abusif ya Silahkan Laporkan ke Orang-orang yang ini ya Apa Istilahnya Orang-orang yang berwenang gitu kan Kalau misalnya di desa kan Apa yang Fridharma Apa yang Yang Babinsa Dan lain-lainnya itu kan Yang istilahnya Supaya Orang ini bisa Diamankan dulu Lalu Kemudian kita bantu Juga Kalau dia agresif Karena gangguan jiwa Kan kita juga bisa Masukkan dia Ke rawat inap juga Rawat inap jiwa Jadi jangan-jangan Ketika dia sangat agresif Entah apapun penyebabnya Ketika agresifnya tinggi Kita bisa ases dulu Terus kita juga bisa Masukkan dia Ke rawat inap jiwa Kan bisa juga Kita panggil Hotline-hotline Apa Ambulans Itu kan termasuk Agresifitas itu juga kan Sebenarnya Sebuah kegawatan Dari psikiatri Nah itu juga bisa Jadi kita Tanganin Sesuai dengan Protokol gadu belisah Jadi juga bisa Kalau abusif Tergantung Kalau abusif kan Tergantung korbannya Kalau korbannya Perempuan dan anak Kan kita bisa lapor Ke hotline-nya Kan sekarang ada ya Hotline Perlindungan Perempuan dan anak Itu juga bisa Biar diakses Lebih dalam Itu ya Bu Rahmi Apakah cukup menjawab Oke Terima kasih dokter Kresna Atas jawabannya Dari pertanyaan Kak Rahmi Pebrianti Dari kebidanan tadi Kebidanan Rahmi itu tadi ya Selanjutnya Pertanyaan di kolom chat Ini dari Kak Titi Yuspita Dokter Saya tipik dari Pak Mulang Seringkali pasien menopaus Datang dengan keluhan Mendekati seperti Depensi Bagaimana Atau apa Tindakan kita Sebagai bidang Terima kasih Terima kasih Bu Titi Dari Pak Mulang Jadi memang benar Kalau pasien-pasien Yang mau masuk Menopaus Itu Kita bilang Fasor klimakterium Yang Hormonnya itu Yang Masih Mau berhenti Tapi masih Tidak stabil Berhentinya Jadi kadang itu Ada gejala Mood swing Kadang ada Gejala Ada keluhan Seperti depresi Karena memang Dari pelitian Secara biologis Hormon-hormon Estrogen Itu juga Dia itu kan Lebih Istilahnya Hormon-hormon Estrogen Itu membantu Dalam Kualitas neuron Yang lebih baik Memang Dan Ketika ada Klimakterium Ini Jadinya memang Ada perubahan Perubahan Seperti hot flashes Itu Itu juga Kadang bisa terjadi Pada Gejala Gejala Depresi Dan Ketika ada Iritabilitas Karena Fluktuasi Hormon Yang Pada Klimakterium Itu Itu Akan Muncul Seperti Gejala Depresi Nah Cuma Apa yang Bisa Kita Bisa dilakukan Oleh Ibu Titik Yang Tadi Sebenarnya Visionaire Tadi Itu Bisa Digunakan Apakah Itu Memang Yang Tadi CSD PHQ2 PHQ9 CSD GDS Bisa Kita Lihat Apakah Memang Ini Sifatnya Depresi Sifatnya Menetap Dua Minggu Itu Ada Terus Atau Sebenarnya Ini Karena Periodik Ketika Men Selesai Udah Berhenti Nah Itu Kemungkinan Masih PMS Bahkan Ada Diagnosis Baru Sebenarnya Kalau Dari Mungkin Tidak Benar-benar Baru Cuma Akhir-akhir Ini Mulai Banyak Saya Temui Namanya Premenstrual Disorder Itu Tingkat Disordernya Atau Gangguan Dari PMS Kalau PMS Masih Wajar Premenstrual Sindrom Jadi Dia Mungkin Moodnya Agak Naik Turun Tapi Tidak Mengganggu Fungsinya Tapi Kalau PMDD Itu Dia Mempengaruh Fungsi Sedangkan Kalau Ini Klimakterium Itu Fase Yang Orang Benar-benar Total Menepose Ternyata Tidak Kita Lihat Memang Perubahan Naik Turun Moodnya Tidak Mengganggu Kehidupan Sosialnya Tidak Terlalu Mengganggu Kesejahteraannya Dan Tidak Mengganggu Orang Lain Berarti Kemungkinan Klimakterium Normal Tapi Kalau Misalnya Kita Curiga Depresi Kita Bisa Pakai Kita Bisa Pakai Expusioner Tadi Untuk Misalnya Diriver Ke Provinsional Kesehatan Jiwa Bisa Ke dokter Umum Dulu Bisa Ke Sekolog Yang Ada Di Puskesmas Dulu Biar Nanti Di Assess Seperti Itu Oke Itu ya Jawaban Dari Dokter Resna Jadi Kak Titih Benar Kata Dokter Resna Kalau Tadi Materinya Screening Dulu Aja Lalu Dinilai Lalu Baru Kita Konsulkan Ketenaga Ahli Yang Lain Oke Terima Kasih Kak Titih Yuspita Untuk Pertanyaan Praktisnya Lalu Pertanyaan Yang Terakhir Dari Kak Agnes Rihayuni Dok Ijin Dok Lansia Yang Selalu Mengurung Diri Tidak Mau Bersosialisasi Dengan Orang Luar Namun Di Dalam Rumah Dengan Keluarga Lumayan Baik Bagaimana Pendekatan Untuk Hal Ini Bagi Keluarganya Terima Kasih Bu Agnes Jadi Emang Ini Banyak Kadang Ini Keluhan Yang Sering Terjadi Padahal Memang Dia Jenderung Mengurus Diri Tidak Sosialisasi Bahkan Di dalam Di rumah Terus Untuk Pendekatannya Memang Loneliness Itu Akan Mempengaruhi Fungsi Otak Kita Ternyata Jadi Orang Yang lonely Tidak Terhubung Sama Orang Lain Itu Akan Menyebabkan Seseorang Untuk Makin Berat Gangguan Jiwanya Apapun Gangguan Jiwanya Dan Loneliness Itu Ternyata Tidak Cuma Fisik Efeknya Tapi Juga Kesikis Tapi Fisik Itu Juga Makin Jelek Sehingga Kita Perlu Untuk Pendekatannya Bagi Keluarga Kita Perlu Mendorong Orang Ini Untuk Pergi Keluar Misalnya Kita Bisa Ngobrol Dulu Pendekatan Kita Tanya Apa Yang Menyebabkan Bapak Bapak Atau Ibu Ini Lebih Suka Di Dalam Luka Rumah Kita Coba Aja Cari Kita Dorong Untuk Olahraga Ringan Jalan Kaki Kita Teman Jadi Kadang Ketika Diteman Orang Lebih Mau Daripada Kita Menyuruh Bapak Ibu Keluar Aja Kita Ngomong Ke Bapak Ibu Kita Sudah Lansia Biar Sehat Kalau Misalnya Emang Sulit Kita Yang Teman Mereka Misalnya Ikutkan Ketujatan Gak Terolani Ada Senam Senam Lansia Atau Senam Senam Bapak Ibu Di Perumahan Kita Ajak Mereka Untuk Kesana Dan Kita Ajak Benar-benar Ajak Kita Dampingi Memang Awal Itu Kadang Perlu Effort Apalagi Dengan Lansia Yang Mengalami Depresi Kita Temenin Seperti Kita Temenin Anak Anak Kita Jadi Kita Temenin Mereka Untuk Ikut Kegiatan Ini Kita Juga Ikut Kesana Sampai Mereka Punya Semangat Sendiri Sampai Mereka Punya Semangat Atau Punya Dorongan Sendiri Untuk Menakukan Jadi Memang Pendekatan Terbaik Memang Kita Menampingi Seseorang Itu Yang Bisa Saya Beri Terima kasih Pak Agnes Oke Mungkin Itu Pertanyaan Terakhir Untuk Dokter Krishna Septyandi Dari Agnes Tadi Semoga Pertanyaannya Terjawab Sekali Lagi Kita Terima Kasih Kita Kita Kasih Tepuk Tangan Virtual Kita Buat Dokter Krishna Septyandi Untuk Materi Yang Pertama Oke Dokter Sebelum Meninggalkan Webinar Kali Ini Dok Saya Mau Tanya Apakah Ada Closing Statement Buat Kita Buat Mengatasi Atau Membuat Strategi Khusususnya Lansia Dengan Depresi Bagaimana Untuk Closing Sedemennya Mari kita Lebih pekat Terhadap Kebutuhan Generasi Generasi Senior Kita Dengan Lebih memperhatikan Kebutuhan Mereka Tidak Cuma Kebutuhan Fisik Tapi juga Kebutuhan Emosional Mereka Dan Mari Mari kita Kita Yang Nanti Akan Menjadi Lansia Kita Juga Mempersiapkan Diri Terhadap Fase-fase Kehidupan Kita Kedepannya Sehingga Kita Nanti Suatu Saat Menjadi Lansia Yang Sehat Mungkin Gitu Aja Pak Bayu Terima Kasih Untuk Kesempatannya Terima Kasih Untuk Seluruhnya Yang Sudah Mau Mendengarkan Saya Untuk Sharing Hari Ini Oke Terima Kasih Sekali Lagi Pada Dr. Kresna Tadi Closing Statement Yang Cukup Bagus Yang Perlu Kita Terus Ingat Di Setiap Pelayanan Kesehatan Kita Oke Pada Dr. Kresna Sertiandi Apabila Ingin Melanjutkan Kegiatan Atau Live Zoom Meeting Pagi Hari Ini Oke Oke Teman-teman Saya Mohon Dicintuk Remove Spotlight Terlebih dahulu Oke Dokter Mohon Maaf Ya Teman-teman Ini Sepertinya Jaringan Saya Kurang Baik Biasanya Tidak Seperti Ini Tadi Bapak Teman-teman Bertanya Mengenai Akses Pembelajaran Dan Mohon Ditunggu Ya Teman-teman Untuk Akses Pembelajaran Di LMS Pasti Akan Diberikan Atau Diverifikasi Langsung Oleh Admen Kemen Kes Dan Untuk Pertanyaan Yang Lain Teman-teman Mungkin Bisa Kita Tanyakan Di Akhir Sesi Supaya Tidak Mengganggu Materi Yang Sedang Diberikan Oke Sebelum Kita Masuk Materi Yang Kedua Saya Akan Share Lagi Video Cara Meminta Akses LMS Atau Webinar Kali Ini Mohon Disibat Bersama Lagi yang sudah memiliki akun klik daftar apabila belum memiliki akun satu orang satu akun dipakai untuk selamanya Masukkan email terdaftar kata sandi dan kode kapca sesuai Tampilan dari website yang sudah login dengan akun yang sesuai Cari pembelajaran dan klik WEBINAR yang sesuai dengan yang diikuti Klik Pastikan sudah daftar ke panitia terlebih dahulu Klik minta akses dan tunggu sampai admin LMS memberikan akses Oke Itu ya Cara mengakses LMS nya Kalau rekamedis apa ya pilihannya Semua sama ya teman-teman Kita semua tenaga kesehatan Tidak ada yang dibedakan Jadi untuk semua tenaga kesehatan Mengakses Harus mengakses Laman tersebut Untuk mengikuti webinar-webinar Dan mengakses SKP nya Oke Mungkin itu saja dari saya Kita akan langsung lanjut ke Materi selanjutnya Materi selanjutnya ini mengenai Intervensi terkini Dalam manajemen depresi ringan Hingga sedang Dan sebenarnya ada dua materi ya Dari Nurse Hennie Namun saya akan langsung undang dulu Tanya beliau Apakah bersedia Kalau dua materi ini langsung Diberikan Saya mau cari Nurse Hennie terlebih dahulu Di 400 orang teman-teman Wah Pagi Mas Bayu Selamat pagi Nurse Hennie Wah Ini lagi di mana nih Lagi di rumah Alhamdulillah Lagi di kampus nih Di rumah Mas Bayu Nurse Hennie Masih ingat nama saya enggak ya Waduh Nurse Hennie dulu Waktu saya Saya Film Anda Mas Bayu ya Oke teman-teman Hari ini Nurse Hennie Akan ada dua materi Yang pertama itu Menengah naik Intervensi terkini Dan yang terakhir Ini adalah Strategi dukungan keluarga Sebelumnya Nurse Hennie Apakah bersedia Kalau dua materi ini Langsung disambung saja Nurse? Ya siap Supaya Apa Runtutannya Supaya Siang-siang Ya Ya Oke Materi selanjutnya Yaitu Mengenai intervensi terkini Dalam manajemen Depreskilingan hingga sedang Dan strategi dukungan keluarga Dalam merawat lansia Akan disambahkan oleh Nurse Hennie Dwi Windarwati Oleh karena itu Teman-teman Kita siapkan catatan kita Kita siapkan copy kita Buat mendengarkan Materi dari beliau Oleh karena itu Badan Nurse Hennie Dwi Windarwati Waktu dan empat Saya silahkan Moga Baik Terima kasih banyak Mas Bayu Selamat pagi Saya mungkin Boleh Ijin saya screen ya Karena masih Host Disable ya Mas Bayu Oke sudah Sudah terlihat ya Baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan salam sehat Buat kita semuanya Ini luar biasa Pesertanya Hampir 400 Tadi kelihatannya Banyak yang keluar masuk Di angka Kurang lebih 400 Sebelum saya memulai Materi saya Atau perkenalan Maka izinkan saya Berpantun dulu ya Supaya kita semuanya Semangat gitu ya Oke Pohon sukun Di tengah taman Taman indah Jangan dihancurkan Assalamualaikum rekan-rekan Salam kenal Saya ucapkan Baik Bapak Ibu Dan rekan-rekan semuanya Izinkan saya Menyampaikan materi Seperti yang Diminta oleh Apa namanya Panitia ya Izinkan saya Perkenalkan diri Secara singkat saja Nama saya Hendi Dwi Darwati Saya perawat Kebetulan memang Menyelesaikan studi Stesialis keperawatan Dan dokter keperawatannya Di UI Bapak Ibu sekalian Saat ini Riwayat organisasi Saya adalah Saya memang Diberikan amanah Menjadi ketua PPIPKJI Yaitu Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Dan juga PIC Bidang Khusus Kesehatan Mental Masyarakat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Jawa Timur Dan kebetulan Untuk di ahli Sedang Membantu Teman-teman Di Kementerian Kesehatan Untuk di POKJA Kesehatan Jiwa Dan piloting Projek program Di institusionalisasi Kementerian Kesehatan Ya Mungkin itu saja Apa perkenalan singkat Dari saya Saya akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian Terkait dengan Strategi pencegahan Dan intervensi Meskipun Sebenarnya yang diminta Tadi lebih spesifik Kepada Apa sih intervensi terkini Yang harus kita lakukan Pada Lansia yang mengalami Yang mengalami depresi Ya Bapak Ibu sekalian Oke Lesson Objektifnya Yang akan kami sampaikan Nanti saya akan sedikit Mengulas tentang Lansia itu apa Untuk kita Menyambungkan Dengan Intervensi Yang akan kita Diskusikan Kemudian juga Apa itu Kesejahteraan Lansia Bagaimana strategi Pencegahan dan Intervensi pada depresi Khususnya pada Lansia Dan bagaimana Strategi keluarga Dalam merawat Lansia dengan depresi Oke mungkin kita Akan mulai dulu Sekaligus kita Kebetulan Banyak yang bergabung Jadi sekaligus Untuk sosialisasi Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Teman-teman yang ada di sini Sudah membaca ya PP nomor 28 tahun 2024 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Silahkan Kalau nanti Mau melihat Tentang kesehatan jiwa Rekan-rekan semuanya Bisa melihat di pasal 145 Sampai dengan 177 ya Di sana banyak sekali Yang bisa kita Pelajari tentang Kebijakan-kebijakan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan jiwa Tentunya Di pasal 152 Ada hal yang menarik Ya karena Ternyata upaya Kesehatan jiwa kita Tidak hanya dikunci Di pencegahan Menggangguan jiwa Tetapi juga Pada pencegahan Bunuh diri Dimana kasus Bunuh diri ini Juga sangat Luar biasa Akhir-akhir ini Dan Tidak menutup Kemungkinan pada Populasi lansia juga Dan ternyata Beberapa kajian Yang dilakukan Penyebab dari Bunuh diri ini Adalah karena Mereka mengalami Deplesi Kita tidak melakukan Deteksi dengan cepat Dan mungkin Penanganannya juga Tidak bisa optimal Akhirnya Mereka Sampai pada Akhirnya Melakukan Bunuh diri Pasal khusus Terkait dengan Bunuh diri Nanti Bapak Ibu Bisa membacanya Di pasal 154 Dan pasal 155 Dan siapa saja Tenaga medis Dan tenaga kesehatan jiwa Yang bisa Diakses oleh masyarakat Nanti silahkan Dilihat di pasal 166 Bapak Ibu sekalian Di level Puskesmas Saya pikir ada Dokter umum terlatih Perawat umum terlatih Dan psikolog klinis Nanti di tempat Rujukan Ada Dokter spesialis Kedokteran jiwa Atau psikiater Kemudian ada Dokter spesialis lainnya Kemudian ada Ners spesialis Jiwa Yang tentunya Nanti juga akan Bisa memberikan Tata laksana Terkait dengan Masalah kesehatan jiwa Berlangkali ini Untuk membuka Kita semuanya Supaya kita Punya pijakan Di dalam memberikan Pelayanan kesehatan jiwa Di Institusi layanan Yang saat ini Kita jalani Baik Bapak Ibu Saya akan mulai dulu Tentang konsep Lansia Sedikit saja Meskipun tadi Dokter Krishna Sudah menyampaikan Kebetulan Dokter Krishna Ini luar biasa Ini materi-materinya Mungkin saya Tidak terlalu berat Nanti Karena Tadi Pendahuluannya Sudah disajikan Dengan sangat runtut Dan Sangat lengkap Oleh Dokter Krishna Ya Bapak Ibu Kalau kita bicara Tentang lanjut usia Berarti kita akan Bicara tentang Mereka Populasi manusia Yang Biasanya ditandai Dengan usianya Di atas 60 tahun Nah kalau kita Lihat Bapak Ibu Sekalian Lanjut usia Ini memiliki Karakteristik Yang pertama Secara usia Kronologis Biasanya kita akan Cek Di atas Usia 60 tahun Meskipun ada Beberapa Definisi itu Yang mereka Mendefinisikan Batas usia Lanjut usia Itu adalah 65 tahun Kemudian Biasanya ditandai Dengan perubahan Fisip Tadi dokter Menyampaikannya Dalam bentuk Fisiologisnya Dan patofisiologisnya Yang mungkin terjadi Kalau kemudian Terjadi Depresi Tapi saya mengulasnya Real di Lansia ini Sebenarnya ada apa Kalau kita lihat Di Lansia Maka ada Perubahan Perubahan fisik Biasanya sudah mulai Ada penurunan Kekuatan otot Fungsi organ Kemudian Perubahan Dalam penampilan fisik Yang semuanya ini Tentu akan Memberikan dampak Bagi si Lansia Itu sendiri Selain perubahan Fisik Mereka juga akan Mengalami perubahan Kognitif Teman-teman sekalian Jadi mereka akan Mungkin termasuk Di dalamnya Ada penurunan Daya ingat Kecepatan Untuk memproses Informasi Atau mungkin Problem solving Jadi itulah Kenapa Pak Pada saat kita Berkomunikasi Dengan Lansia pun Kita kadang-kadang Harus menurunkan Kecepatan Speech kita ya Bapak-Ibu sekalian Supaya Ini dapat Diterima oleh Lansia Kemudian yang Berikutnya adalah Adanya perubahan Sosial dan peran Nah ini ya Kita tahu bahwa Begitu masuk Di usia Lansia Biasanya mereka ini Sudah pensiun Dari pekerjaannya Dan mungkin Keterhubungan dengan Rekan-rekannya Juga akan menjadi Terbatas ya Dan ini yang tadi Disampaikan ya Munculnya Lonis Jadi Kesepian Yang dijelaskan Oleh Selansia itu Karena mereka Yang tadinya Bekerja Punya banyak Teman Tiba-tiba harus Pensiun Di rumah Mungkin hanya Dengan pasangan Belum lagi Kalau ternyata Pasangannya Sudah tidak ada Mereka juga Terpisah dengan Putra-putri mereka Yang mungkin Sudah berkeluarga Dan tinggal Tidak dalam Satu kota Tentu ini Akan menimbulkan Dampak Bagi Lansia Selain itu Selain itu Juga Kalau kita Lihat Teman-teman Sekalian Kita juga Bisa Melihat Dari Aspek Dari Aspek Kesehatan Dan Kesejahteraan Jadi Kalau kita Lihat Di Kesehatan Dan Kesejahteraan Maka Lansia Ini Memiliki Kerentanan Vulnerable Terhadap Beberapa Penyakit Misalnya Diabet Kemudian Hipertensi Dan Penyakit Jantung Yang Tiga Penyakit Ini Menjadi Penyakit Yang Tiga Bisa Di Indonesia Teman-teman Sekalian Dan Tentu saja Ini Juga Akan Memperberat Kondisi Ketergantungan Lansia Itu Kepada Orang Lain Kemudian Secara Kesejahteraan Mental Juga Kalau kita Perhatikan Mulai Banyak Muncul Tahapan Depresi Kecemasan Ataupun Kesepian Meskipun Kalau kita Lihat Pemetaan Dari Kementerian Kesehatan Pada Lanjut Usia Masalah Kesehatan Mental Itu Masih Di Posisi Kurang Lebih Tujuh Atau Delapan Tapi Saya Pikir Ini Bukan Masalah Yang Boleh Diabaikan Gitu Agak Sedikit Beda Pada Usia Produktif Karena Di Usia Produktif Atau Remaja Di Kisaran Tujuh Dan Delapan Teman Teman Sekali Sehingga Saya Pikir Ini Bukan Waktunya Kita Bicara Oh Ini Bisa Kita Lakukan Nanti Saja Kita Bisa Delay Tata Laksana Kepada Saudara Saudara Kita Atau Bapak Ibu Lansia Lansia Yang Ada Di Sekitar Kita Tapi Kita Harus Melakukan Upaya Upaya Yang Cepat Masif Termasuk Program Geteksi Dini Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Dokter Kris Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Aspek Kemandirian Dan Mobilitas Teman Teman Sekalian Ini Ada Suara Yang Terganggu Mungkin Ada Dari Teman Teman Peserta Yang Mungkin Bisa Di Mute Mohon Maaf Karena Mungkin Ada Suara Yang Di Belakang Karena Saya Mungkin Agak Susah Juga Menemukan Yang Tidak Di Mute Sudah Ini Saya Untuk Mute Baik Terima Kasih Kemudian Kemandirian Dan Mobilitas Juga Kalau Kita Lihat Begitu Mereka Sudah Masuki Usia Lanjut Usia Itu Biasanya Mereka Punya Keterbatasan Ketika Jalan Yang Tadinya Bisa Cepat Ternyata Dia Harus Mulai Lambat Perjalanannya Gerakan Untuk Berbakaian Mandi Tidak Bisa Seperti Pada Saat Usianya Masih Usia Produktif Yaitu Usia Remaja Ataupun Dewasa Tentu Ini Harus Kita Perhatikan Betul Dan Kesiapan Dari Keluarga Juga Sangat Penting Ketika Memang Kita Dihadapkan Dengan Para Lansia Yang Banyak Sekali Mengalami Berbagai Penurunan Yang Saya Pikir Natural Dan Itu Lazim Terjadi Pada Lansia Nah Dari Aspek Kesehatan Mental Tentunya Kalau Kita Lihat Ada Karakteristik Perilaku Lansia Kami Membaginya Ada yang Normal Ada yang Menyimpang Nah Kalau Dia Bisa Mencapai Pada Normal Itu Nanti Akan Tercapai Integritas Diri Maka Bagaimana Karakteristiknya Karakteristiknya Biasanya Adalah Mereka Akan Memandang Sesuatu Itu Secara Menyeluruh Biasanya Mereka Lebih Wais Lansia Itu Kemudian Mereka Akan Menerima Nilai Dan Keunikan Orang Lain Kemudian Siap Menghadapi Kematian Bersyukur Terhadap Kehidupannya Yang Mereka Jalani Saat Ini Kalaupun Ada Yang Belum Tercapai Mereka Menerima Kondisi Itu Dan Mereka Akan Bisa Apa Namanya Beradaptasi Walaupun Tadi Pencapaiannya Sampai Di Level Ini Dan Ada Yang Kurang Maka Mereka Bisa Beradaptasi Kemudian Mempunyai Harga Diri Yang Tinggi Mereka Memiliki Karakteristik Normal Yang Sampai Pada Integritas Diri Tapi Ada Juga Lansia Itu Yang Mereka Mengalami Penyimpangan Kita Sebutnya Tahapan Ini Sebagai Disper Atau Putus Asah Nanti Bapak Ibu Bisa Membacanya Di Erickson Bapak Ibu Sekalian Nah Di Tahap Bagaimana Kalau Mereka Menyimpang Maka Mereka Ini Dalam Kehidupannya Akan Merasa Bahwa Selama Ini Apa Yang Sudah Dikerjakan Itu Tidak Ada Artinya Mereka Kehilangan Masa Mudanya Mereka Kehilangan Pencapaiannya Mereka Kehilangan Anggota Keluarganya Mereka Kehilangan Pertemanannya Sehingga Akhirnya Mereka Memandah Rendah Atau Meremehkan Orang Lain Dan Mungkin Mereka Mereka Ingin Berbuat Banyak Tapi Takut Waktunya Kehabisan Nah Ini Bisa Saja Terjadi Pada Tahap Tumbuh Kembang Sudah Sampai Dimana Nah Bagaimana Dengan Kesejahteraan Mental Lansia Kita Fokus Sekarang Kesejahteraan Mental Apa Kesejahteraan Mental Lansia Itu Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Kesejahteraan Mental Berarti Kita Bicara Tentang Kesejahteraan Emosional Psikologikal Dan Juga Sosial Ibu Sekalian Nah Kalau Kita Bicara Kita Kaitkan Dengan Definisi Dari Kesejahteraan Mental Maka Sangat Kita Harapkan Nanti Lansia Ini Dengan Segala Keterbatasannya Mereka Tetap Bisa Mengelola Stres Yang Terjadi Dalam Kehidupan Sehari-hari Tentu Saja Disesuaikan Dengan Kapasitasnya Kemudian Yang Kedua Menjalin Hubungan Yang Sehat Dengan Keluarga Dengan Tetangga Atau Mungkin Dengan Anak Jadi Mungkin Mereka Akan Nyaman Berkunjung Ke Saudara-saudaranya Tanpa Mereka Tanpa Merasa Bahwa Saya Dulu Punya Pencapaian Begini Maksa Saya Yang Silaturahmi Tidak Demikian Jadi Orang Yang Sudah Sampai Pada Level Tadi Integritas Diri Yang Baik Dia Akan Bisa Menjalin Hubungan Yang Sehat Dengan Siapapun Kemudian Mereka Bisa Beradaptasi Dengan Perubahan Kehidupan Mereka Akan Puas Dan Bahagia Dalam Beliau Kerjakan Baik Itu Yang Berhasil Mungkin Yang Masih Belum Berhasil Kemudian Merasakan Memahami Dan Mengatasi Emosi Yang Dirasakan Lalu Apa Aspek Penting Dalam Kesejahteraan Mental Lanjut Usia Ini Yang Paling Penting Di Antaranya Satu Kesehatan Emosional Makanya Jangan Sampai Nunggu Depresi Bapak Ibu Sekalian Ketika Ada Lansia Di Sekitar Kita Orang Tua Kita Om Kita Tanta Kita Atau Pak D Budi Kita Atau Siapapun Nenek Kita Mbah Kita Dan Sebagainya Maka Kita Harus Sudah Mulai Aware Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Mental Pada Mereka Yaitu Dengan Mengajarkan Mereka Tentang Pengelolaan Perasaan Bahkan Mungkin Perlu Dilakukan Pelatihan Untuk Asertif Bicara Asertif Kepada Putra Putrinya Bicara Asertif Dengan Pasangannya Bicara Asertif Dengan Mungkin Teman-teman Di Sekitar Lingkungan Kemudian Mereka Bisa Mengelola Perasaan Itu Dengan Baik Mereka Bisa Menyampaikan Kondisi Bahagia Kesedihan Atau Mungkin Kecemasan Yang Mereka Rasakan Kemudian Mereka Juga Bisa Menjalin Hubungan Sosial Jadi Punya Hubungan Yang Positif Walaupun Sudah Pensiun Mungkin Mereka Bisa Saja Berkontribusi Di Level RT RW Ataupun Mungkin Di Kecamatan Atau Mereka Kalau Saya Lihat Di Masyarakat Itu Mereka Bikin Grup Jadi Kayak Kelompok Kelompok Nanti Hari Minggu Mereka Saya Bilangnya Gowes Para Lansi Meskipun Gowes Nggak Terlalu Jauh Tapi Dengan Mereka Bikin Kelompok Kelompok Itu Ternyata Mereka Bisa Saling Sharing Dan Itu Akan Meningkatkan Hubungan Sosial Di Antara Mereka Kemudian Yang Berikutnya Adalah Aktivitas Fisik Dan Mental Jadi Kita Setuju Bahwa Kesehatan Jiwa Dan Fisik Ini Adalah Satu Hal Yang Tidak Bisa Terpisahkan Bahwa Kalau Kita Masalah Kesehatan Fisik Nah Hal Ini Akan Memacu Kita Untuk Bisa Mendampingi Para Lansia Itu Agar Mereka Tetap Melakukan Pengaturan Yang Baik Terhadap Aktivitas Fisik Dan Mentalnya Misalnya Olahraga Tetap Dilakukan Latihan Problem Solving Sederhana Tetap Dilakukan Membaca Saya Pikir Membaca Kemudian Berdiskusi Itu Adalah Satu Latihan Latihan Yang Bisa Kita Lakukan Kepada Lansia Agar Mereka Bisa Terhindar Dengan Depresi Bapak Ibu Sekalian Kemudian Yang Berikutnya Perasaan Bermakna Dan Punya Tujuan Jadi Mereka Punya Makna Terhadap Kehidupannya Yang Sudah Tercapai Sehingga Mereka Ini Gak Gak Pahal Saya Pensiun Tapi Saya Bisa Melakukan Aktivitas Dimanapun Di Sekitar Saya Bahkan Mereka Akan Lebih Mereka Tetap Dari Mungkin Sekitar Lingkungan Rumahnya Atau Mungkin Melakukan Pertemanan Dengan Kelompok-kelompok Yang Dulu Satu Tempat Kerja Kemudian Yang Berikutnya Mengajarkan Management Stress Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Jadi Seringkali Di Masyarakat Itu Mereka Bilang Management Stress Itu Dilatih Ketika Kita Stress Jadi Kalau Saya Bilangnya Gak Demikian Kalau Kita Seperti Ini Kita Seperti Bunuh Diri Maka Management Stress Itu Harus Diajarkan Ketika Kita Baik-baik Saja Bapak Ibu Sekalian Kenapa Harus Diajarkan Management Stress Karena Itu Kita Sedang Mempersiapkan Ibaratnya Kalau Kita Ada Hujan Kita Sudah Siap Payung Bukan Hujan Dulu Baru Kita Nyari Payung Tidak Demikian Tapi Sebelum Hujan Kita Sudah Menyiapkan Payung Maka Management Stress Harusnya Diajarkan Sejak Dini Misalnya Sekarang Bentuk Post Yandu Kita Sudah Terintegrasi Melalui ILP Jadi Ada Satu Post Yandu Bersama Bapak Ibu Sekalian Maka Di Kelompok Lansia Bisa Saja Nanti Mereka Pada Saat Post Yandu Mereka Diajarkan Tentang Bagaimana Melakukan Management Stress Bagaimana Teknik Relaksasinya Bagaimana Melakukan Meditasinya Atau Mungkin Melakukan Aktivitas Menyenangkan Seperti Yang Ada Tetangga Tengga Kami Pada Hari Minggu Mereka Ngumpul Para Lansia Untuk Karaoke Bersama Saya Bikin Ini Sesuatu Yang Positif Juga Untuk Sebagai Cara Mereka Untuk Melakukan Management Stress Kemudian Yang Berikutnya Adalah Akses Kelayanan Kesehatan Menta Kita Tahu Bersama Saat Ini Puskesmas Adalah Pilar Utama Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Terima Kasih Kepada Kesehatan Mental Kenapa Demikian Karena Kita Tahu Bersama Saat Ini Puskesmas Punya Tanggungjawab Yang Besar Dengan Melakukan Integrasi Layanan Primer Karena Memang Kita Akan Menuju Pada Deinstitusionalisasi Bapak Ibu Sekalian Apa Itu Deinstitusionalisasi Maka Nanti Layanan Kita Akan Terintegrasi Di Community Untuk Itulah Kapasitas Dari Teman-teman Di Puskesmas Pun Juga Akan Ditingkatkan Saya Bersyukur Sekali Tadi Saya Mendengar Banyak Sekali Bidan Yang Juga Ikut Bergabung Dalam Webinar Ini Karena Salah Satu Rekomendasi Yang Saya Sampaikan Ketika Melakukan Pendampingan Di Piloting Di Manado Adalah Kita Ingin Teman-teman Bidan Itu Juga Diberikan Pembekalan Tentang Kesehatan Mental Khusususnya Nanti Pada Ibu Dan Anak Demikian Juga Misalnya Nanti Akses Layanan Kita Menjadi Semakin Baik Karena Kalau Kita Mengandalkan Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa Di Puskesmas Satu Orang Saja Atau Satu Dokter Terlatih Saja Saya Pikin Kita Akan Kehabisan Energi Dan Akhirnya Yang Terjadi Pelayanan Kita Menjadi Kurang Optimal Nah Ini Adalah Beberapa Hal Masalah Umum Yang Sering Dihadapi Oleh Para Lanjut Usia Terkait Dengan Sejahteraan Mental Di Antaranya Adalah Depresi Depresi Ini Memang Adalah Satu Salah Satu Masalah Utama Yang Banyak Kita Temukan Di Lansia Terutama Ketika Mereka Kehilangan Pasangan Kemudian Mereka Punya Penyakit Kronis Bapak Ibu Kita Tahu Bersama Begitu Mereka Ada Masalah Fisik Biasanya Mereka Akan Sangat Sedih Bahkan Saya Pernah Menemukan Mendampingi Seseorang Yang Mengalami Penyakit Jantung Bapak Ibu Dirawat Di Rumah Sakit Umum Dan Pada Saya Sif Malam Saya Menemukan Beliau Melakukan Percobaan Bunuh Diri Kenapa Setelah Kami Melakukan Kajian Bersama Sama Dengan Beliau Ternyata Beliau Mengatakan Bahwa Saya Sudah Lelah Dengan Kondisi Penyakit Saya Sementara Orang Di Sekitar Saya Sibuk Dengan Aktifitasnya Jadi Mereka Dia Akhirnya Merasa Kok Ini Saya Sakit Dan Harus Menghadapi Ini Sendiri Itu Yang Membuat Mereka Akhirnya Jatuh Pada Kondisi Depresi Kemudian Masalah Lain Yang Mungkin Bisa Kita Temukan Diantaranya Kecemasan Mungkin Terkait Dengan Ketidak Pasian Tentang Masa Depan Bapak Ibu Saya Pernah Temukan Banyak Sekali Teman Teman Kami Itu Yang Dia Curhat Bahwa Mereka Akan Ada Ketakutan Pada Satu Momen Nanti Mereka Yang Sudah Berkeluarga Anak Mereka Akan Terpisah Pasangannya Mungkin Akan Kehilangan Pasangan Dan Kemudian Mereka Bilang Nanti Kehidupan Ekonomi Saya Bagaimana Siapa Yang Akan Men-support Masa Depan Saya Siapa Yang Akan Men-support Masalah Kesehatan Saya Sementara Saya Penghasilannya Mungkin Bagi Yang Pensiunan Mereka Masih Punya Pensiunan Tapi Bagi Mereka Yang Pekerja Lepas Itu Akan Menimbulkan Permasalahan Baru Bagi Mereka Kemudian Yang Berikutnya Adalah Terkait Dengan Kesepian Dan Isolasi Sosial Ini Yang Biasanya Terjadi Tinggal Sendirian Ataupun Jauh Dari Keluarga Meskipun Kita Tahu Para Lansia Itu Punya Keunikan Bapak Ibu Mereka Biasanya Kalau kita Ajak Pergi Misalnya Berkunjung Ke rumah Anaknya Mereka Akan Kurang Bisa Tinggal Lama Mereka Akan Meminta Lagi Pulang Ke Rumah Dan Ini Sesuatu Yang Wajar Menurut Kita Karena Mereka Punya Keterikatan Yang Baik Dengan Tempat Tinggal Sehingga Mereka Pun Ingin Ada Di Dalam Lingkungan Yang Mereka Sudah Sangat Kenali Kemudian Yang Berikutnya Mereka Yang Mengalami Dimensi Bapak Ibu Mungkin Karena Ada Pengaruhnya Terkait Dengan Fungsi Kognitif Sehingga Menyebabkan Masalah Besar Bagi Lansia Kadang Mereka Sampai Tidak Bisa Pulang Sementara Sistem Kita Kelihatannya Kita Belum Memiliki Sistem Keajegan Misalnya Di negara Negara Jepang Korea Mereka Yang Mengalami Dimensi Mereka Akan Diberikan Itu Bapak Ibu Jadi Kalau Mereka Pergi Kemudian Mereka Harus Lupa Dari Cif Itu Nanti Mereka Yang Menemukan Akan Tahu Dimana Tempat Tinggal Kita Belum Sampai Sejauh Itu Untuk Memberikan Kemudahan Bagi Mereka Yang Mengalami Dimensi Kemudian Masalah Yang Lainnya Stress Karena Penyebabnya Ada Perubahan Gaya Hidup Seperti Sekarang Bapak Ibu Kita Tahu Bahwa Kita Hidup Di Masa Teknologi Tentu Para Lansia Kita Ini Mereka Akan Harus Beradaptasi Dan Adaptasinya Tentu Tidak Gampang Kita Aja Yang Mungkin Di Usia Masih Produktif Untuk Beradaptasi Dengan Teknologi Yang Baru Kita Kewalahan Apalagi Dengan Para Lansia Yang Tentu Saja Mereka Punya Banyak Keterbatasan Tadi Kemudian Mungkin Juga Perubahan Seperti Kehilangan Pasangan Dan Juga Masalah Keuang Yang Lainnya Adalah Masalah Kesehatan Fisik Kita Tadi Sudah Bahas Misalnya Menyebabkan Adanya Rasa Nyeri Atau Keterbatasan Fisik Sehingga Mereka Harus Tergantung Yang Tadinya Ada Aktivitas Sehari-hari Mereka Bisa Kerjakan Sendiri Tapi Mau Tidak Mau Terjadi Penurunan Kondisi Fisik Dan Mentalnya Menyebabkan Mereka Harus Tergantung Pada Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Kemudian Kurangnya Dukungan Sosial Bapak Ibu Ini Banyak Terjadi Kami Pernah Melakukan Kajian Saya Indep Kepada Para Lansia Kebetulan Para Lansia Ini Pada Saat Itu Memang Kondisinya COVID Bapak Ibu Ternyata Mereka Mengatakan Bahwa Tidak Bisa Bertemu Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Itu Adalah Menjadi Masalah Besar Bagi Mereka Jadi Mereka Tidak Tau Lagi Bagaimana Mereka Berbagi Bagaimana Mereka Bisa Menyampaikan Perasaannya Bagaimana Mereka Bisa Menyampaikan Kerinduannya Dan Itu Menyebabkan Mereka Merasa Bahwa Seperti Dibuang Oleh Anggota Keluarganya Ini Kajian Yang Pernah Kami Lakukan Dengan Interview Kemudian Ada Perasaan Tidak Berharga Jadi Karena Mungkin Sudah Pensiun Fisiknya Sudah Turun Sehingga Seringkali Kami Menemukan Di Masyarakat Itu Gini Ada Keluarga Lainnya Yang Melarang Bekerja Dan Itu Ternyata Menyebabkan Lansia Menjadi Tersinggung Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Lihat Di Beberapa Negara Dengan Jumlah Lansia Yang Tinggi Para Lansia Pas Pensiun Mereka Tetap Di Pekerjakan Negara Memfasilitasi Mereka Untuk Bekerja Sesuai Dengan Kapasitasnya Jadi Bukan Berarti Kerjanya Seperti Pada Saat Dia Muda Tetapi Pekerjaannya Disesuai Dengan Kapasitasnya Ini Yang Banyak Kita Temukan Di Negara Jepang Di Negara Korea Banyak Sekali Bapak Ibu Kemudian Penyalah Gunaan Z Ini Kita Masih Temukan Bapak Ibu Bahwa Pada Usia Lanjut Usia Mereka Akhirnya Mencari Pelarian Dengan Beralih Pada Alkohol Dan Obat Obatan Yang Terlarang Atau Mungkin Mereka Yang Punya Pengalaman Trauma Masa Lalu Jadi Mungkin Sepanjang Kehidupannya Mereka Tidak Pernah Mendapatkan Support Masalah Mental Sehingga Pada Saat Dia Lansia Dia Kehilangan Untuk Cara Di Dalam Melakukan Manajemen Adaptasinya Dan Itu Akan Menimbulkan Trauma Bagi Mereka Apalagi Kalau Kemudian Ada Peristiwa Peristiwa Besar Di Dalam Kehidupannya Yang Begitu Menyakitkan Dan Tidak Terselesaikan Pada Tahap Sebelumnya Nah Kalau Kita Lihat Nanti Silahkan Ini Hanya Kami Sampaikan Beberapa Teori Kesejahteraan Mental Lansia Bapak Ibu Ada Beberapa Teori Sebenarnya Ada Teori Aktivitas Dimana Di Dalam Teori Aktivitas Disampaikan Bahwa Kesejahteraan Mental Lanjut Usia Ditingkatkan Melalui Partisipasi Aktif Jadi Bukan Malah Melarang Kebetulan Saya Punya Pengalaman Bapak Saya Pasca Pansiun Waktu Itu Kalau Kita Sebagai Anak Mungkin Kita Pengen Yaudahlah Pansiun Istirahat Tetapi Kemudian Saya Melihat Kok Beliunya Masih Aktif Menanam Dan Sebagainya Jadi Kita Tidak Pernah Melarang Lagi Kita Sampaikan Hanya Kita Mengingatkan Bahwa Tolong Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Kapasitasnya Ketika Capek Silahkan Untuk Beristirahat Tapi Kalau Dirasa Kemampuannya Masih Bisa Mengelakukan Aktivitas Tersebut Maka Kita Dukung Aktivitas Tersebut Kemudian Di Teori Disengagement Jadi Disengagement Teori Ini Dikatakan Bahwa Seiring Dengan Pertambahnya Usia Individu Itu Secara Alamnya Akan Menarik Diri Dari Peran Sosial Kenapa Karena Dia Harus Menyesuaikan Dengan Kapasitasnya Dan Mungkin Mereka Sudah Mulai Untuk Menyiapkan Datangnya Kematian Biasanya Kalau Kita Lihat Banyak Sekali Para Lansia Lebih Kepada Aktivitas Spiritualnya Jadi Mereka Lebih Melakukan Aktivitas Bersama Kelompok Kelompok Ngaji Bersama Pengajian Bersama Atau Bahkan Ketika Di rumah Pun Aktivitas Kemudian Ada Teori Kontinuitas Jadi Bagaimana Individu Itu Biasanya Cenderung Untuk Mempertahankan Pola Gaya Hidup Dan Hubungan Sosial Yang Telah Mereka Kembangkan Jadi Bagi Mereka Yang Memang Di Dalam Masa Mudanya Itu Punya Keberhasilan Level Kemampuan Psikososialnya Sudah Sangat Baik Maka Nanti Ketika Mereka Lansia Mereka Punya Pekal Ini Caranya Saya Menjalin Interaksi Dengan Orang Di Sekitar Saya Inilah Secaranya Berbagi Kapasitas Saya Dengan Masyarakat Itu Mereka Sudah Bisa Melakukannya Karena Mungkin Ini Sudah Terbiasa Bagi Mereka Kemudian Yang Berikutnya Adalah Teori Peran Sosial Jadi Ini Fokusnya Pada Peran Sosial Yang Dimainkan Oleh Individu Sepanjang Kehidupannya Misalnya Pada Saat Masih Muda Belum Pension Pun Ternyata Silaturahminya Tetap Dijaga Apalagi Dengan Kemudahan Teknologi Mereka Bikin Grup WA Bersama Diskusi Bersama Nanti Pada Suatu Saat Janjian Mereka Untuk Berkumpul Bersama Saya Pikir Ini Sesuatu Yang Positif Juga Untuk Meningkatkan Kesehatraan Mental Lansia Kemudian Ada Teori Integritas Ego Jadi Di Sana Bagaimana Kita Mengetahui Bahwa Para Kalansia Ini Kita Harapkan Bisa Menerima Kehidupan Mereka Dan Kemudian Baik Itu Pencapaian Yang Sukses Saya Bilangnya Sukses Story Ataupun Mungkin Ada Kegagalan Itu Akan Menjadi Refleksi Bagi Mereka Bahwa Oh Iya Saya Sudah Pernah Melakukan Hal Baik Saya Sudah Pernah Sampai Pada Level Menghasilkan Sesuatu Tidak Apa-apa Ketika Saya Kemudian Tidak Bisa Mencapai Pada Bagian Yang Lainnya Kemudian Ada Teori Selektif Optimalization For Compensation Bapak Ibu Sekalian Ini Fokus Kepada Bagaimana Kita Mengoptimalkan Kemampuan Mereka Jadi Sesuai Dengan Kemampuan Yang Mereka Miliki Jadi Misalnya Kita Memilihkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Memang Masih Sesuai Gak Mungkin Para Lansia Disuruh Jadi Kuli Bangunan Tidak Demikian Mereka Jadi Satpam Bapak Ibu Juru Parkir Jadi Banyak Sekali Di Tempat Pabrik Itu Para Lansia Yang Mereka Bekerja Dan Saya Pikir Sesuatu Yang Sangat Positif Untuk Bisa Kita Belajar Bersama Dari Beberapa Negara Yang Memang Jumlah Lansianya Cukup Besar Kemudian Ada Teori Resiliensi Jadi Bagaimana Menekankan Pada Kemampuan Individu Untuk Menghadapi Dan Pulih Dari Stres Atau Trauma Jadi Mereka Bisa Beradaptasi Kemudian Memilih Cara Penyelesaian Yang Positif Dan Konstruktif Saya Sedikit Saja Menyampaikan Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Tahu Di Puskesmas Kita Melakukan Screening SRQ Dan PH Q2 Kemudian CSD Yang Memang Lebih Sensitif Bapak Ibu Untuk Lansia Tetapi Saya Lihat Kalau Di Puskesmas Saat Ini Yang Masih Sering Digunakan Adalah SRQ Dan SDQ Ada Beberapa Hal Kami Kebetulan Bersama Dengan Psikiater Dr. Herpita Kami Mendampingi Teman-teman Di Manado Untuk Program Deinstitusionalisasi Kami Mencoba Untuk Melihat Korelasi Antara Screening Yang Ada Salah Satunya SRQ Karena Biasanya Kalau Di Usia 18 Tahun Ke Atas Kita Gunakannya SRQ Kami Melakukan Pembedahan Bedah Di SRQ Tersebut Untuk Kita Lihat Korelasinya Dengan Diagnosis Saya Mohon Maaf Kalau Mungkin Saya Banyak Bahas Nanti Terkait Dengan Aswan Keperawatan Jadi Ketika Kami Menemukan Data Seperti Ini Pintu Masuk Biasanya Pada Masyarakat Atau Lansia Itu Datang Datang Ke puskesmas Itu Dengan Keluhan Empat Hal Tersebut Ini Adalah Satu Pintu Masuk Yang Sebenarnya Nanti Akan Mengarah Pada Diagnosis Keperawatannya Adalah Ansietas Tetapi Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Dengan Hanya Data Itu Saja Kita Langsung Menetapkan Ansietas Tidak Tetapi Kita Harus Mulai Berpikir Ini Arahnya Kemana Jadi Kami Mencoba Untuk Membuat Sebuah Terobosan Mengkaitkan Antara Screening Yang Ada Dengan Tata Laksana Sebenarnya Dr. Herbita Kemana Sudah Membuatkannya Untuk Teman-teman Dokter Tapi Saya Maaf Mungkin Saya Tidak Pantas Untuk Menyampaikannya Tapi Kalau Nanti Diputuhkan Dokumennya Insya Kita Bisa Berbagi Selain Data-data Yang Ada Di SRQ Kami Juga Memberikan Tambahan Data Sehingga Nanti Teman-teman Perawat Lebih Percaya Diri Kalau Ada Tambahan Data Ini Maka Kemungkinan Besar Arah Diagnosis Keperawatannya Adalah Ansietas Sehingga Nanti Tata Laksana Keperawatannya Adalah Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Gejalanya Ke Arah Fisik Maka Kita Akan Lakukan Relaksasi Dengan Naas Dalam Dan Relaksasi Otot Progresif Kemudian Untuk Yang Mereka Bikir Positif Hipnosis Lima Jari Dan Distraksi Ini Yang Kita Ajarkan Kepada Para Lansia Tentunya Kemudian Ini Pada 12 13 14 Ini Kita Akan Cek Dengan Pengkajian Status Mental Yang Lebih Sensitif Nanti Untuk Memastikan Apakah Memang Dia Mengalami Gangguan Jiwa Tetapi 12 13 14 Ini Belum Bisa Kita Tetapkan Sebagai Sarana Kita Untuk Menetapkan Diagnosis Tersebut Sehingga Kita Perlu Memastikan Apakah Ini Akan Mengarah Pada Gejala Positif Dari Sisofrenia Sehingga Nanti Kalau Di Keperawatan Kita Bisa Menemukan Diagnosis Keperawatannya Risiko Perilaku Kekerasan Halusinasi Dan Wahat Sementara Kalau Arah Gejalanya Negatif Itu Biasanya Diagnosis Keperawatannya Mengarah Kepada Deposit Perawatan Diri Dan Isolasi Sosial Kemudian Di SRQ Juga Ada Dampak Yang Cukup Fatal Yaitu Terkait Dengan Risiko Bunuh Diri Yang Juga Mungkin Saja Kita Temukan Pada Saat Kita Melakukan Screening Di Masyarakat Kemudian Ini Adalah Aswan Keperawatan Pada Pasien Yang Mengalami Risiko Bunuh Diri Dengan Sarat Selain Hasil SRQ Tadi Harus Ada Data Tambahan Ini Jadi Kita Wawancara Kalau Ini Memenuhi Maka Silahkan Ditegakkan Diagnosisnya Adalah Risiko Berlaku Bunuh Diri Nanti Aswan Keperawatannya Ada Safety Planning Menemani Dan Menjauhkan Benda Berbahaya Dan Yang Kedua Adalah Peningkatan Kesadaran Dan Penilaian Positif Jadi Nanti Pasien Lansia Ini Akan Diajarin Juga Cara Untuk Mengembangkan Positif Diri Dan Mengembangkan Penilaian Positif Pada Orang Lain Kemudian Pada Nomor Nomor Ini Bapak Ibu Yang Ada Di Sebelah Kiri Itu Adalah Tanda Utama Dari Depresi Terutama Yang Ditebelin 9 10 11 15 Dan 20 Yang Lainnya Adalah Data Tambahan Bapak Ibu Sekali Kalau Di Keperawatan Jiwa Itu Nanti Bapak Ibu Diagnosis Yang Bisa Muncul Diantaranya Bisa RPD Atau Yang Berikutnya Adalah HDR Ini Harga Bagian-bagian Dari Data Yang Kita Dapatkan Dari SPQ Sehingga Nanti Intervensinya Sudah Kita Buat Seperti Ini Kalau Gejalanya Ke Arah Fisik Silahkan Dilakukan Relaksasi Kalau Gejalanya Ke Arah Kognitif Dan Afektif Silahkan Dianjarkan Peningkatan Aspek Positif Ini Yang Banyak-banyak Bisa Kita Lakukan Untuk Bisa Memberikan Layanan Yang Cepat Bagi Lansia Kemudian Ini Yang Cemas Terkait Dengan Cemas Mohon Maaf Saya Tambahkan Sedikit Karena Nggak Mungkin Saya Lompatin Supaya Nanti Nggak Menimbulkan Pertanyaan Jadi Selain Pintu Masuk Yang Empat Tadi Ditambah Dengan Lima Ini Bapak Ibu Ini Akan Menguatkan Untuk Diagnosis Kecemasan Yang Tadi Kita Sudah Bahas Lalu Bagaimana Strategi Pencegahan Dan Intervensi Pada Depresi Lansia Untuk Strateginya Bapak Ibu Kita Tahu Bersama Tadi Definisi Mungkin Tidak Saya Ulang Lagi Bapak Ibu Saya Hanya Memberikan Penegasan Bahwa Depresi Itu Dikarakteristikan Dengan Mereka Yang Sedih Berkepanjangan Hilang Minat Dan Kesenangan Serta Aktivitas Sehari Hari Monggo Nanti Ini Silahkan Dibaca Berbagai Penjelasan Tentang Depresi Dari Berbagai Referensi Yang Nanti Sebenarnya Tadi Dr. Krishna Sudah Menyampaikan Ada Perubahan Fisik Dan Kesehatan Ada Perubahan Psikologis Perubahan Sosial Dan Biologis Lalu Bagaimana Upaya Pencegahan Depresi Pada Lansia Untuk Upaya Yang Pertama Kita Bisa Melakukan Edukasi Dan Promosi Kesehatan Sebagaimana Saat Ini Yang Kita Tahu Bahwa Kementerian Kesehatan Memang Sangat Fokus Pada Program Promotif Dan Sangat Besar Dan Kemudian Kita Kelelahan Masalah Kesehatan Siwa Sehingga Akan Lebih Baik Kalau Kemudian Kita Segera Melakukan Pendampingan Bagi Mereka Yang Sedang Baik-baik Saja Dan Beresiko Agar Mereka Tetap Mempertahankan Kondisi Sehat Mereka Dan Bagi Mereka Yang Resiko Mereka Bisa Meminimalkan Resiko Dan Tidak Sampai Pada Gangguan Maka Untuk Itu Yang Pertama Bisa Kita Lakukan Dengan Edukasi Dan Promosi Kesehatan Nanti Mungkin Materi-materinya Bisa Diberikan Terkait Dengan Depresi Faktor Resiko Dan Pencegahannya Silahkan Diberikan Informasi Ini Dengan Benar Bahwa Depresi Ini Bukan Satu Kemalasan Depresi Ini Adalah Satu Kondisi Yang Memang Harus Kita Bantu Kemudian Mengajarkan Teknik Relaksasi Dan Manajemen Stress Tentunya Kepada Seluruh Lansia Tadi Yang Saya Bilang Bahwa Kita Ingin Lansia Ini Sudah Pegang Payung Sebelum Hujan Bukan Mereka Harus Berlari-lari Dengan Segala Keterbatasannya Ketika Hujan Turun Nah Efektivitasnya Ini Beberapa Penelitian Mengatakan Bahwa Edukasi Ini Ternyata Bisa Meningkatkan Kesadaran Diri Atau Awareness Dari Si Lansia Dan Keluarga Sehingga Mereka Bisa Mengenali Dengan Cepat Apabila Terjadi Masalah Kesehatan Mental Kemudian Yang Kedua Adalah Aktivitas Fisik Yang Teratur Jadi Memang Belum Sampai Mereka Depresi Kita Upayakan Lansia Ini Punya Aktivitas Yang Teratur Tidak Harus Berat Meskipun Saya Ibaratkan Mereka Yang Memang Ada Keterbatasan Harus Di Kursi Roda Atau Harus Di Tempat Tidur Tetapi Tetap Ada Aktivitas Untin Yang Mereka Bisa Kerjakan Misalnya Mengajak Lansia Untuk Berpartisipasi Yoga Jalan Pagi Dan Saya Setuju Bahwa Bukan Menyuruh Bukan Menasehati Tetapi Kita Lebih Kepada Bagaimana Menyentuh Awareness Mereka Dan Kita Sebagai Support Mendukung Berarti Kita Harus Mendampingi Mereka Ketika Kita Memang Ada Aktivitas Sisi Yang Diperlukan Tentu saja Harus Memberikan Pengawasan Bapak Ibu Tentang Keamanan Dan Keselamatan Mereka Apalagi Dengan Segala Ketak Batasan Karena Mungkin Di luar Sana Bapak Ibu Lingkungan Lingkungan Kita Belum Disetting Untuk Ramah Lansia Sehingga Kita Mereka Mungkin Harus Beraktivitas Di luar Sana Itu Akan Tetap Menjaga Keamanan Bagi Sil Lansia Bagaimana Efektivitasnya Ternyata Ini Bisa Menurunkan Resiko Depresi Dan Meningkatkan Sirkulasi Darah Dan Produk Endorfin Ini Beberapa Penelitian Kemarin Empat Penelitian Yang Saya Baca Menyampaikannya Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Bisa Dengan Intervensi Sosial Dan Dukungan Emosional Jadi Ini Tujuannya Adalah Mencegah Isolasi Sosial Intervensi Yang Bisa Kita Lakukan Nanti Mereka Mungkin Bisa Kita Support Untuk Ikut Di Dalam Kelompok Kelompok Sosial Atau Komunitas Lansia Dan Juga Mungkin Menyediakan Dukungan Emosional Jadi Misalnya Ada Rumah Konseling Ada Kunjungan Rumah Ada Kelompok Dukungan Peer Bersama Ini Bisa Dikembangkan Saya Lihat Sekarang Banyak Sekali Masyarakat Masyarakat Yang Sangat Aware Terkait Dengan Kesehatan Jiwa Dan Mereka Memiliki Inovasi Inovasi Kegiatan Untuk Para Lansia Khususnya Di Dalam Menjaga Kesehatan Mental Kemudian Bagian Keempat Adalah Pelatihan Keterampilan Coping Dan Resiliensi Ini Kita Tujukan Untuk Meningkatkan Kemampuan Lansia Dalam Menghadapi Perubahan Hidup Dan Stres Nanti Kita Ajarkan Bagaimana Keterampilan Coping Problem Solving Pengelolaan Waktu Dan Mungkin Komunikasi Yang Efektif Seperti Apa Kemudian Juga Meningkatkan Resiliensi Dengan Memberikan Dukungan Psikologis Dan Motivasi Kemudian Ini Adalah Efektifitasnya Jadi Mereka Mengatakan Bahwa Keterampilan Ini Sangat Membantu Di Dalam Pengelolaan Stres Dan Penjagaan Perkembangan Depresi Kemudian Di bagian Kelima Adalah Pemeriksaan Dan Pemantauan Kesehatan Mental Rutin Bapak Ibu Nah Ini Yang Perlu Dipikirkan Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Tahu Bersama Kita Saat Ini Banyak Dilakukan Screening Salah Satunya SRQ Ataupun SDQ Nanti Kemungkinan Besar Kementerian Kesehatan Akan Membuka Beberapa Screening Yang Lainnya Meskipun Saat Ini Fokusnya Di Dua Hal Tersebut Hanya Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Kita Memang Punya Tantangan Misalnya Di SRQ Harusnya Pemeriksaannya Harusnya Dilakukannya Setiap Bulan Tapi Kalau Dilakukan Setiap Bulan Nanti Bagaimana Mekanismenya Apakah Kita Yang Harus Screening Atau Memang Masyarakat Kita Punya Kesadaran Self Awareness Untuk Melakukan Screening Itu Yang Kedua Apakah Instrumennya Sudah Membantu Untuk Program Tersebut Karena Kita Tahu Bersama Ada Sistem Yang Sekarang Dikembangkan Kementerian Kesehatan Ketika Saya Sekarang Screening Maka Saya Bulan Depan Berikutnya Tidak Bisa Screening Sementara Mungkin Instrumen Itu Berlakunya Hanya Satu Bulan Ataupun Mungkin Enam Bulan Maka Kemudian Saya Tidak Bisa Mengulang Lagi Screening Lalu Kita Akan Kehilangan Moment Ketika Ternyata Saat Ini Kita Baik-baik Saja Padahal Mungkin Beberapa Waktu Yang Akan Datang Kita Ada Permasalahan Yang Mungkin Bisa Terjadi Kemudian Kalau Sistemnya Juga Tidak Dibangun Tentu Saja Akan Menimbulkan Ini Bapak Ibu Kira-kira Gimana Nanti Supaya Screening Efektif Dan Bisa Digunakan Oleh Teman-teman NAKES Di Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Jiwa Kemudian Misalnya Kita Bisa Lakukan Screening Dan Intervensi Untuk Tanda-tanda Awal Depresi Tentunya Kemudian Ini Adalah Tata Laksananya Bapak Ibu Untuk Lansia Yang Sudah Kalau Tadi Yang Belum Yang Belum Yang Belum Kalau Ini Yang Sudah Depresi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Saya Lebih Kepada Pendekatan Keperawatan Bapak Ibu Sudah Menyampaikan Tata Laksana Psikoparmak Saya Menambahkan Sedikit Sudah Tandang Keperawatan Jadi Kita Memang Ada Penegakan Diagnosis Untuk Keperawatan Sendiri Nah Biasanya Yang Bisa Kita Temukan Pada Mereka Yang Mengalami Depresi Itu Salah Satunya Adalah Risiko Bunuh Diri Maka Nanti Tujuannya Adalah Bagaimana Kita Meningkatkan Keamanan Dan Mereka Sehingga Mereka Mendapatkan Dukungan Dan Tidak Terjadi Berilaku Bunuh Diri Nanti Intervensinya Yang Bisa Kita Lakukan Diantaranya Harus Ada Ini Kemudian Peningkatan Komunikasi Yang Terapeutik Dan Pengembangan Rencana Keselamatan Misalnya Kalau Dia Tinggal Apakah Di Lantai Satu Atau Di Lantai Dua Seperti Apa Keselamatannya Itu Harus Benar-benar Kita Fikirkan Betul Kemudian Latihan Berpikir Positif Yang Itu Akan Dibantu Tadi Data Kresna Mengatakan Namanya CBT Cognitive Behavior Terapi Atau Pendekatan Psikoterapi Yang Memang Bisa Kita Berikan Biasanya Akan Diberikan Oleh Psikiater Ners Spesialis Jiwa Dan Juga Dari Psikolog Tentunya Psikolog Klinis Kemudian Diagnosis Yang Kedua Adalah Gangguan Harga Diri Tujuan Kita Adalah Meningkatkan Harga Diri Dari Lansia Tersebut Kemudian Intervensi Yang Bisa Kita Lakukan Ada Terapi Kognitif Kemudian Ada Pemberian Pujian Yang Tepat Jadi Apabila Ada Kemajuan Yang Dicapai Oleh Lansia Nanti Si Terapis Atau Keluarga Bisa Memberikan Pujian Yang Baik Pada Mereka Kemudian Juga Terapi Okupasi Bisa Saja Kita Libatkan Mereka Di Dalam Mengenali Kemampuan Diri Yang Mungkin Bisa Dilakukan Di Kehidupan Sehari-hari Mereka Kemudian Yang Ketiga Adalah Diagnosis Isolasi Sosial Tadi Yang Berkaitan Dengan Yang Kesepian Tadi Maka Di Keperawatan Kita Bisa Melakukan Tata Laksananya Di Antaranya Adalah Dengan Pengembangan Jaringan Sosial Jadi Kita Mendorong Mereka Berpartisipasi Dalam Aktivitas Komunitas Kemudian Ada Terapi Kelompok Ini Sangat Bagus Terapi Kelompok Itu Karena Mereka Akan Bisa Berbagi Bersama Untuk Terapi Kelompok Juga Macem Sebenarnya Bapak Ibu Ada Namanya Supportive Terapi Ada Namanya Self-help Group Bapak Ibu Sekalian Bedanya Kalau Supportive Terapi Terapisnya Akan Berada Di Dalam Satu Lingkaran Itu Bersama Dengan Kelompok Lansia Itu Tetapi Kalau SHG Biasanya Kelompok Itu Berkumpul Bersama Mereka Berbagi Bersama Tapi Kalau Mereka Membutuhkan Sesuatu Mereka Akan Ngeling Kepada Tenaga Kesehatan Untuk Bisa Dibantu Kebutuhan Mereka Kemudian Juga Dengan Kunjungan Rumah Secara Berkala Ini Juga Akan Bisa Membantu Mereka Untuk Meningkatkan Kemampuan Sosial Mereka Kemudian Yang Berikutnya Adalah Gangguan Pula Tidur Bapak Ibu Jadi Gangguan Pula Tidur Ini Nanti Kita Bisa Ajarkan Dengan Relaksasi Karena Saya Bikin Relaksasi Itu Sebenarnya Sangat Baik Bapak Ibu Cuma Kadang-kadang Terapi Ini Dianggap Remeh Karena Terapinya Cuma Nafas-Nafas Aja Tapi Sebenarnya Terapi Pernafasan Itu Tidak Segampang Yang Kita Bayangkan Bapak Ibu Sekalian Karena Butuh Konsentrasi Kemudian Butuh Bagaimana Mereka Merasakan Dari Relaksasi Yang Mereka Lakukan Kemudian Penyesuaian Lingkungan Tidur Bisa Bapak Ibu Misalnya Meredupkan Kamar Sinarnya Diredupkan Atau Bahkan Sampai Dimatikan Memang Yang Sangat Baik Sampai Dimatikan Bapak Ibu Sehingga Hormon Stress Itu Berkembang Kemudian Evaluasi Dan Management Medis Kemudian Yang Berikutnya Adalah Diagnosis Tentang Perawatan Diri Jadi Fokus Kita Adalah Bagaimana Kita Melakukan Pendampingan Dalam Aktivitas Hari-hari Misalnya Membantu Mereka Untuk Mandi Berpakaian Makan Mungkin Atau Sampai Dengan Toileting Kemudian Pelatihan Keterampilan Hidup Jadi Keterampilan Hidup Ini Yang Dimaksud Keterampilan Hidup Sehari-hari Dengan Penyesuaian Pada Keterbatasan Dari Lansia Dan Yang Terakhir Adalah Modifikasi Lingkungan Misalnya Tangga Kemudian Mungkin Lift Yang Semua Harus Diperhatikan Atau Mungkin Batas Tangga Itu Sangat Penting Bapak Ibu Bagi Lansia Tentu Lalu Bagaimana Strategi Keluarga Untuk Merawat Lansia Dengan Depresi Ini Adalah Beberapa Strategi Yang Bisa Dilakukan Oleh Keluarga Kita Sangat Ingin Sekali Kita Adalah Bagian Dari Keluarga Yang Bisa Mengantarkan Orang Tua Kita Om Kita Tante Kita Semuanya Bisa Melewati Masa Lansianya Dengan Bahagia Tentunya Karena Kita Berharap Nanti Pada Suatu Saat Kalaupun Kita Diberikan Usia Yang Panjang Maka Kita Akan Diberikan Kemudahan Di Dalam Menjalani Tahapan Dari Usia Lansia Ini Maka Yang Bisa Kita Lakukan Di Antaranya Keluarga Harusnya Bisa Berikan Dukungan Emosional Yang Konsisten Bapak Ibu Jadi Diantaranya Mereka Bisa Saling Mendengarkan Luangkan Waktu Saya Pernah Punya Kasus Bapak Ibu Sekalian Seorang Nenek Dengan Empat Putra Kebetulan Tidak Ada Putrinya Putra Semuanya Dan Pada Suatu Saat Beliau Memang Di Diagnosis Depresi Karena Seluruh Putra Putrinya Itu Tidak Ada Satupun Yang Sering Menengok Padahal Keinginan Beliau Adalah Saya Tidak Harus Setiap Hari Tapi Paling Tidak Seminggu Sekali Kita Bisa Makan Bersama Keinginan Mereka Sangat Sederhana Bapak Ibu Saya Ingat Peristiwa Itu Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Keinginan Beliau Untuk Bisa Makan Sarapan Bersama Satu Minggu Sekali Bersama Putra Putrinya Tetapi Keinginan Itu Tidak Bisa Dapatkan Dan Pada Suatu Saat Kemudian Beliau Mengabekan Diri Artinya Ketika Dalam Kondisi Sudah Depresi Mereka Beliau Tidak Mau Makan Dan Ada Suatu Saat Berikutnya Kemudian Beliau Tentu Ini Akan Menjadi Satu Hal Yang Menjadi Pembelajaran Buat Kita Kedepannya Supaya Kita Nanti Bisa Menempatkan Langsia Ini Dengan Empati Mendengarkan Mereka Meskipun Mungkin Ceritanya Akan Diulang Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Mereka Lebih Suka Mengulang Apalagi Kalau Ada Bagian Bagian Sukses Yang Mereka Ingat Atau Mungkin Malah Sebaliknya Kadang Peristiwa Peristiwa Yang buruk Lebih Menguasai Otak Kita Bapak Ibu Sekalian Untuk Diingat Dibandingkan Hal-hal Yang Menyenangkan Kemudian Menciptakan Lingkungan Rumah Yang Mendukung Jadi Mereka Bicara Mendukung Ini Bukan Berarti Fasilitasnya Yang Mewah Karena Tadi Yang Saya Bilang Kalian Saya Itu Di Kamarnya Bapak Ibu Tersedia Semuanya Kamar Mandinya Baik Kemudian Semua Fasilitas Itu Dilengkapi Di dalam Kamar Itu Tapi Beliau Bilang Bahwa Saya Merasa Sendiri Saya Kayak Dipasong Saja Di dalam Kamar Ini Karena Mungkin Keinginan Beliau Saya Pengen Di luar Saya Pengen Ngobrol Dengan Cucu Saya Pengen Ngobrol Dengan Menantu Saya Anak Saya Dan Tapi Ketika Beliau Disiapkan Itu Beliau Kemudian Tidak Berdaya Dan Akhirnya Merasa Beliau Seperti Dibujalkan Dari Anggota Keluarga Kemudian Mengajarkan Anggota Keluarga Untuk Mengenali Tanda-tanda Depresi Dan Mengajarkan Mereka Untuk Tidak Meremehkan Situasi Depresi Itu Karena Kami Sering Menemukan Banyak Sekali Di Masyarakat Begitu Ada Yang Depresi Ya Kayak Gitu Mereka Memang Saya Mendengar Di Komunitas Bapak Ibu Sekali Nah Itu Saya Yang Sangat Sedih Bahwa Depresi Ini Bukan Satu Hal Yang Mereka Pura-pura Tidak Tapi Mereka Ini Sebenarnya Minta Tolong Help me Please Sehingga Kita Pun Di Lingkaran Yang Paling Kecil Tentunya Keluarga Mungkin Masyarakat Atau Mungkin Sebagai Tenaga Kesehatan Punya Tanggung Jawab Yang Besar Untuk Segera Mengenali Masalah Masalah Kemudian Mendorong Aktivitas Sosial Dan Visik Jadi Keluarga Bisa Menemani Setuju Dengan Bangta Krishna Tadi Kalau Kita Tinggal Berjauhan Misalnya Kita Bergilir Dua Minggu Sekali Kita Pulang Rumah Kemudian Kita Melakukan Jalan Bersama Di Sekitar Rumah Saja Di Sekitar Kompleks Rumah Atau Mungkin Kita Melakukan Aktivitas Di Disana Ada Ruangan Lapangan Lapangan Yang Mungkin Kita Bisa Jalan Jalan Pelan Di Sekitar Itu Dan Kita Bisa Mendapatkan Selaksasi Disana Kemudian Mendorong Aktivitas Risik Yang Sesuai Jalan Jalan Olahraga Ringan Atau Mengatur Kunjungan Rutin Yang Tadi Saya Sampaikan Bapak Ibu Mau Berapa Ini Kita Juga Menyadari Bahwa Kita Sebagai Anak Anak Pasti Punya Kesibukan Itu Tidak Sesuatu Yang Salah Tetapi Bagaimana Kita Melakukan Pengaturan Terhadap Kondisi Kondisi Ini Sehingga Lansia Itu Merasa Tidak Diaplikan Oleh Orang Yang Mungkin Anggap Sebagai Orang Terpenting Bagi Hidupnya Saya Menyebutnya Adalah Key Person Yang Saya Pikir Sangat Penting Untuk Ada Di Sekitar Lansia Kemudian Yang Berikutnya Adalah Mengatur Pola Hidup Yang Sehat Menjaga Pola Makannya Bapak Ibu Supaya Makannya Berimbang Kalau Mereka Tidak Bisa Makan Banyak Mungkin Bisa Kita Buat Porsi Kecil Tapi Sering Tapi Dengan Memperhatikan Kondisi Fisiknya Seperti Apa Sehingga Mereka Tidak Terpengaruh Dengan Suasaan Hatinya Kemudian Tidak Melakukan Pelarangan Makan Secara Tiba-tiba Ini Banyak Bapak Ibu Yang Sering Saya Diabet Biasanya Datang Ketenaga Kesehatan Edukasinya Seperti Ini Nanti Bapak Tidak Boleh Makan ABC DE Dan Kemudian Ternyata Mereka Curhat Bapak Ibu Sekalian Kepada Kita Sebenarnya Kita Tau Bapak Kami Harus Membatasi Makan Dan Sebagainya Tapi Cara Komunikasi Dengan Mengatakan Saya Tidak Boleh ABC Itu Ternyata Bagi Klien Itu Sesuatu Yang Tidak Harus Memperhatikan Secara Porsinya Dan Sebagainya Silahkan Itu Akan Lebih Diterima Oleh Masyarakat Kita Itu Yang Saya Sebut Sebagai Sensitive Budaya Atau Pekal Budaya Bapak Ibu Karakteristik Masyarakat Kita Pun Harus Menjadi Pertimbangan Ketika Kita Melakukan Edukasi Kepada Anggota Keluarga Kemudian Menjaga Rutinitas Tidur Yang Baik Jadi Kalau Bisa Keluarga Juga Memastikan Pada Jam-jam Tertentu Memang Lansia Sudah Beristirahat Kita Tahu Bersama Bahwa Lansia Ini Memang Biasanya Tidurnya Agak Sedikit Berbeda Dengan Kita Bapak Ibu Tidur Lebih Cepat Kemudian Tengah Malam Sudah Beraktifitas Itu Kita Harus Menyesuaikan Dengan Hal Tersebut Kemudian Mendorong Konsumsi Air Yang Cukup Saya Bikin Sesuatu Yang Baik Kita Sangat Berharap Keluarga Bisa Memantau Agar Mereka Yang Mengalami Depresi Ini Tidak Sampai Kepada Penggunaan Alkohol Kemudian Yang Berikutnya Adalah Melibatkan Lansia Di Dalam Pengambilan Keputusan Bapak Ibu Sekalian Banyak Sekali Pernyataan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Lansia Ketika Mereka Kemudian Dilewati Di Dalam Pengambilan Keputusan Dan Merasa Kemudian Dia Tidak Berguna Lagi Yang Itu Di Keperawatan Banyak Kami Temukan Diagnosis Adalah Harga Diri Rendah Jadi Mereka Merasa Bahwa Kapasitasnya Ini Sudah Tidak Mampu Lagi Untuk Memberikan Pendapat Padahal Sebenarnya Beliau Dengan Pengalaman Hidup Yang Luar Biasa Saya Pikir Ini Sesuatu Yang Sangat Baik Juga Untuk Bisa Kita Dengarkan Pendapat Kemudian Menghargai Pendapat Dan Juga Memberikan Kesempatan Kepada Lansia Untuk Mengambil Peran Aktif Di Dalam Mungkin Ada Kegiatan Keluarga Atau Mungkin Ada Acara Acara Tertentu Yang Sudah Disudun Oleh Keluarga Bisa Silahkan Untuk Kita Lipatkan Lansia Kemudian Yang Berikutnya Keluarga Juga Harus Mendorong Akses Dukungan Profesional Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Bahwa Kita Tahu Ketika Depresi Ini Sudah Terjadi Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Melakukan Tata Laksana Dengan Secepat Mungkin Dan Setepat Mungkin Jadi Kalau Cepat Dan Tepat Maka Nanti Keluarga Harus Punya Akses Layanan Kesehatan Mental Yang Dia Bisa Akses Dimana Saja Misalnya Di Seluruh Puskesmas Di Seluruh Rumah Sakit Umum Di Seluruh Rumah Sakit Jiwa Silahkan Siapa Yang Akan Bisa Memberikan Layanan Itu Nanti Bisa Kita Jelaskan Ada Nors Spesialis Jiwa Ada Psikiater Ada Psikolog Klinis Yang Mereka Akan Memberikan Bantuan Bantuan Yang Sangat Spesifik Sesuai Dengan Kompetensinya Kemudian Kita Berkolaborasi Dengan Tenaga Kesehatan Lain Misalnya Untuk Memastukkan Kepatuhan Bapak Ibu Kami Akan Tidak Mau Meminum Lagi Maka Fungsinya Keluarga Adalah Memotivasi Dan Mendampingi Agar Obat Ini Bisa Diminum Secara Teratur Sehingga Tingkat Kepatuhannya Pun Menjadi Meningkat Dan Yang Terakhir Mungkin Bisa Mengikuti Program Atau Pelatihan Bagi Keluarga Untuk Memahami Cara Terbaik Di Dalam Rawat Lansia Atau Mungkin Teman-teman Di Puskas Mas Nanti Bisa Bikin Program Edukasi Pelatihan Sederhana Bagi Keluarga Dengan Lansia Sehingga Mereka Bisa Sharing Bersama Mereka Bisa Mendapatkan Input Dari Sesama Keluarga Dengan Lansia Yang Mengalami Depresi Sebelum Saya tutup Bapak Ibu Karena Tadi Sudah Dibuka Dengan Pantun Maka Ijinkan Saya Menutupnya Dengan Pantun Bapak Ibu Jalan-jalan Ke Pasar Beli Pepaya Bertemu Kawan Bawa Sepeda Lipat Perawat Siaga Di Sisi Lansia Menjaga Hati Biar Tetap Semangat Satu Lagi Bapak Ibu Sayangnya Tidak ada Yang cakep Mancing Ikan Di Tepi Dermaga Dapat Ikan Langsung Dibawa Perawat Siga Penuhi Bawa Menjaga Lansia Dengan Kasih Yang Tak Terhingga Terima Kasih Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Nanti kita bisa Berdalam Lagi Dengan Diskusi Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Saya Kembalikan Kepada Mas Bayi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Nerseni Buat Materi Yang Keduanya Boleh Teman-teman Kita Kasih Reaction Kita Yang Paling Keren Buat Nerseni Di Materi Yang Kedua Oke Teman-teman Boleh Dicet Wah Terima Kasih Mantap Sebenarnya Kalau kita Sudah Mengikuti Materi Dan Kesatu Dan Kedua Ada Beberapa Poin Dalam Webinar Kita Mengenai Strategi Dan Intervensi Yang Sudah Terjawab Baru Nanti Kita Yang Tiga Materi Dari Sudut Pandang Farmasi Nanti Akan Disampaikan Oleh Hepotaker Martianus Tapi Teman-teman Saya Rasa Ini Teman-teman Sudah Mulai Banyak Ilmunya Bertambah Khusususnya Materi Materi Seputar Permasalahan Bilansia Oke Masuk ke Sesi Tanya Dan Jawab Boleh Teman-teman Kasih Pertanyaan Di Kolom chat Tadi Sepertinya Waktu Materi Diberikan Saya Lihat Ada Pertanyaan Saat Di Tengah-tengah Materi Itu Dari Pak Purwaningsi Dari Puskesmas Batu Retno Ini Dimana Pak Purwaningsi Saya Kurang Tahu Batu Retno Dimana Lansia Dengan Gangguan Orientasi Waktu Tempat Dan Orang-orang Di Sekitarnya Pendekatan Seperti Apa Yang Bisa Kita Lakukan Terima Kasih Banyak Ibu Purwaningsi Ini Mudah-mudahan Saya Tidak Salah Tebak Ini Puskesmas Batu Retno Monogiri Bukan Ya Ini Ada Kodenya WNG Terima Kasih Atas Pertanyaannya Kita Pasti Banyak Menemukan Di Masyarakat Mereka Lansia Yang Mengalami Orientasi Waktu Tempat Dan Orang Maka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Karena Gangguannya Adalah Gangguan Di Dalam Daya Ingat Biasanya Kita Akan Memfasilitasi Mereka Untuk Mempertahankan Yang Saat Ini Masih Ada Makanya Akan Sangat Baik Kalau Lansia Itu Nanti Nanti Tetap Tentang Diajak Untuk Diorientasikan Misalnya Ini Menyebutkan Ini Tetangga Kita Pak A Yang Biasanya Bantuin Ini Jadi Kita Jangan Sungkan Sungkan Untuk Terus Menyampaikan Hal Tersebut Ini Untuk Meminimalkan Atau Mencegah Progresivitas Dari Orientasi Yang Mereka Disorientasi Yang Mereka Alami Termasuk Waktu Dan Tempat Sekarang Jam 12 Waktunya Ibu Tidur Atau Simbah Tidur Jadi Kita Perlu Mengulang Informasi Itu Agar Itu Bisa Menjadi Bantuan Bantuan Bagi Lansia Karena Memang Kita Tahu Bersama Kalau Untuk Lansia Kita Tidak Akan Bisa Memperbaiki Misalnya Mereka Akan Kembali Lagi Tidak Bisa Tetapi Yang Bisa Kita Lakukan Mempertahankan Kapasitasnya Pada Saat Ini Makanya Agar Kapasitasnya Tidak Menurun Secara Progresif Makanya Bisa Kita Lakukan Tadi Kalaupun Ada Waktu Tempat Dan Orang Kita Terus Mengulang Itu Jadi Setiap Kali Kita Berkomunikasi Berinteraksi Ingatkan Sekarang Waktunya Makan Misalnya Kalau Kita Sepakati Makan Paginya Jam Tujuh Ini Sudah Jam Tujuh Pagi Waktunya Kita Makan Bagi Lansia Karena Itu Akan Mengurangi Progresifitas Dari Kondisi Masalah Gaya Ingat Yang Mereka Alami Saya Rasa Itu Yang Bisa Kita Lakukan Terima kasih Saya Kembalikan Ke Mas Baid Terima Kasih Nerseni Atas Jawabannya Ilmu Praktis Yang Bisa Kita Gunakan Termasuk Juga Jangan Lupa Kita Tetap Edukasi Buat Rekan-rekan Atau Keluarga Masih Di Masyarakat Di Karena Saya Rasa Banyak Nerseni Teman-teman Yang Ikut Dalam Webinar Di EMC Ini Teman-teman Dari Promkes Ada Yang Dari Puskesmas Juga Ada Yang Dari RSUD Ada Yang Di Poli Wicara Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Kak Urai Sukrima Oh iya Teman-teman Untuk Materi Yang Diberikan Oleh Nerseni Ini Yang Tadi Sempat Beliau Singgung Di Jawaban Sebelumnya Ini Ada Di LMS Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Tinggal Akses Saja Jadi Untuk Materinya Bisa Dibaca Baca Lagi Oke Dari Kak Urai Sukrima Mau Nanya Bu Saya Urai Sukrima Dari RSUD Sambas Bagaimana Peran Anak Terhadap Orang Tua Yang Menderita Depresi Oke Dan Apa Yang Harus Dilakukan Agar Orang Tua Ini Cepat Sembuh Wah Ini Nerseni Bisa Dikatakan Sembuh Ini Bagaimana Ini Pertanyaan Yang Kemarin Juga Nerseni Kalau Kita Di Kesehatan Mental Kita Bicara Juga Ada Indikator Sembuh Tapi Memang Mungkin Agak Sedikit Berbeda Dengan Indikator Fisik Tapi Kita Bisa Menyebut Sembuh Ketika Memang Tanda Dan Gejalanya Tidak Muncul Lagi Nah Ini Pertanyaan Yang Cukup Bagus Kalau Kita Jadi Anak Apa Yang Tua Yang Saat Ini Juga Sedang Lansia Maka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Ibu Kita Tahu Bapak Kita Mungkin Sibuk Dan Sbq Kadang Kita Beda Beda Pendapat Dengan Orang Tua Kita Dan Sbq Maka Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Sama-sama Belajar Bapak Ibu Sekali Jadi Kita Tidak Boleh Mempertahankan Hanya Pendapat Kita Tapi Kita Saling Mendengarkan Ketika Beliau Mengalami Masalah Depresi Maka Yang Harus Kita Berikan Adalah Tingkat Kenyamanan Dulu Untuk Beliau Menyampaikan Kadang Mereka Ini Tidak Mau Ngomong Takut Kalau Satu Anaknya Terbebani Bapak Ibu Sekalian Saya Sering Mendapatkan Itu Ya Udah Ini Lebih Baik Saya Lebih Baik Diam Aja Padahal Beliau Sudah Ini Penuh Dipikirannya Penuh Perasaannya Mungkin Sudah Meledak Sehingga Kadang-kadang Emosinya Pun Akhirnya Yang Muncul Sering Pergi Ketetangganya Ketetangganya Baru Ngomong Sedikit Saja Sudah Langis Kita Sebagai Anak Mungkin Bisa Sering-sering Melakukan Komunikasi Dengan Beliau Kalau Memang Kita Tidak Tinggal Dalam Satu Wilayah Yang Sama Bapak Ibu Silahkan Saya Pikir Teknologi Bisa Kita Manfaatkan Saya Tidak Mengatakan Bahwa Teknologi Selalu Ada Dampak Negatif Ada Banyak Positif Nya Silahkan Melakukan Komunikasi Rutin Dengan Beliau Dengan Kapasitasnya Adalah Mendengarkan Dulu Jadi Kalau Ada Orang tua Kita Yang Depresi Jangan Kita Dulu Yang Banyak Cerita Jadi Biarkan Dulu Dan Mulai Cerita Dari Hal Yang Menyenangkan Saya Kurang Setuju Kalau Kita Ketika Bertanya Jadi Kenapa Kok Bisa Pengen Menangis Saja Tidak Begitu Tapi Saya Menggantinya Dengan Pertanyaan Yang Menyenangkan Dulu Misalnya Mau Cerita Tidak Hal Menyenangkan Hari Ini Kira-kira Apa Ada Tidak Yang Dibagikan Kepada Saya Nanti Baru Apakah Selain Itu Ada Hal Lain Yang Mungkin Berbeda Yang Ibu Rasakan Baru Mungkin Mereka Akan Bercerita Itu Akan Lebih Menyenangkan Dibandingkan Kita Bilang Kenapa Ibu Nangis Aja Jadi Kita Anak Pun Harus Punya Cara Teknik Komunikasi Yang Baik Sekali Lagi Kita Sama-sama Belajar Menghargai Bagaimana Beliau Sudah Banyak Memberikan Hal Yang Posit Bagi Kita Kita Mulai Dari Yang Baik Kenapa Kok Saya Mengganti Yang Tadi Tune Point Kemudian Dengan Hal-hal Yang Menyenangkan Dulu Saya Hanya Mengilustrasikan Seperti Luka Kita Pernah Luka Misalnya Tersayat Pisau Pernah Semuanya Kalau Ada Luka Kira-kira Kalau Bagian Lukanya Kita Pegang-pegang Kita Toel-toel Begitu Kira-kira Tambah Sakit Apa Bapak Ibu Pasti Sakit Kan Kita Lebih Sukanya Yang Bagian Di Sampingnya Di Elus Untuk Mengurangi Rasa Nyerinya Maka Prinsip Itulah Yang Saya Pake Bahwa Ketika Kita Tidak Menyentuh Secara Langsung Area Nyerinya Itu Akan Memicu Keluarga Kita Orang Tua Kita Untuk Mau Share Kepada Kita Kalau Beliau Sudah Teras Sama Kita Nanti Sudah Enak Pake Video Call Pake Telepon Pun Beliau Akan Nyaman Yang Kedua Atur Waktu Bapak Ibu Kapan Akan Ketemunya Gak Harus Sebulan Sekali Kalau Sepakati Saja Kita Ketemunya Setiap Hari Video Call Tapi Nanti Setiap Dua Bulan Sekali Kita Akan Ketemu Tatap Muka Itu Momen Yang Menyenangkan Buat Saya Dan Itu Akan Juga Mengurangi Rasa Depresi Yang Mereka Alami Selain Tadi Kita Membantu Identifikasi Kira-kira Penyebab Depresinya Dia Dari Mana Kalau Memang Kita Tidak Mampu Sebagai Pemberi Perawatan Sederhana Bagi Keluarga Kita Oh Ya Tadi Saya Lupa Memperkenalkan Namanya LIPI Law Intensity Psychological Intervention Atau Perawatan Kesehatan Jua Sederhana Yang Bapak Ibu Dilauncing Oleh WSO Di Tahun 2024 Ini Jadi Nanti Ada Perawatan Kesehatan Jua Sederhana Yang Bisa Diberikan Oleh Mungkin Keluarga Kader Kepada Atau Orang-orang Terdekat Untuk Memberikan Perawatan Kita Rujuk Saja Kepada Profesional Mental Health Tapi Kita Berikan Pendampingan Ya Gak Papa Kalau Ibu Sekarang Mungkin Tidak Mau Bercerita Apakah Ibu Perlu Saya Dampingi Ada Yang Bisa Membantu Ibu Selain Saya Misalnya 1 2 3 Ada Dokter Ada Perawat Spesialis Ada Psikolog Yang Mungkin Akan Lebih Enak Ibu Bercerita Gak Boleh Dan Jangan Baper Kadang-kadang anaknya Loh saya itu takas loh Kok ibu gak mau dirawat sama kita Ada yang seperti itu Akhirnya terjadi perselisihan dengan Anggota keluarganya Saya pikir itu juga harus kita hindari Dengan demikian suasana menyerangkan Insya Allah depresinya akan Tanda kekencaraannya akan berkurang Dan itu yang saya pikir Dalam tanda kutip disebut sembuh Secara depresi ya Bapak-Ibu sekalian Atur suan saya kembalikan kepada Mas Baing Oke Jawaban dari Nerseni Dari Kak Urai Sukrina Mungkin yang teman-teman ikut webinar Minggu lalu juga Ini udah tambahan juga ya jawaban dari Nerseni Kalau kemarin itu malah keren Karena ada yang bertanya begini Kak dari Sepuluh orang Kalau dapet terapi itu berapa yang sembuh Itu tadi ya dikasih penilaian juga Gimana indikator sembuh dari Nerseni ya teman-teman Semoga membantu Terima kasih Ners Materinya sangat membantu Tugas-tugas kami Sama-sama Kak Purwaning sih Oh ini ada tambahan Pertanyaan dari beliau Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman Halusinasi pada lansia Apa yang bisa dilakukan untuk menguranginya Bagaimana Ini kalau kita bicara halusinasi Kita sebenarnya harus bertanya dulu ya Halusinasi ini kan sebenarnya tanda dan gejala Arahnya kemana? Apakah psikosis? Atau ini karena halusinasinya Karena pemakaian obat-obatan dan alkohol ya Itu bisa saja terjadi dua hal ini ya Kalau memang arahnya ke psikosis Berarti nanti tata laksana kita pendekatannya Lebih kepada pendekatan tata laksana psikosis Tapi ada juga sih yang misalnya depresi diikuti dengan Gejala psikosis Kebetulan kami kemarin baru belajar bersama-sama Dengan teman-teman di beberapa puskesmas gitu Sebenarnya dia depresi Tetap Gejala utamanya depresi Tetapi ada Gejala penyertanya adalah halusinasi Maka kalau kita bicara tentang halusinasi Sebagai tanda dan gejala Atau kalau di kita sebagai human respon di keperawatan Maka tata laksana kita yang mengacu pada halusinasi Halusinasi ini gangguannya di persepsi Bapak Ibu sekalian Maka tata laksana kita adalah Bagaimana si lansia ini belajar untuk mengontrol Persepsi tersebut Saya pikir kita nggak bisa menghilangkan Tetapi saya sebutnya mengontrol Nah untuk mengontrol itu ada beberapa cara Kalau di keperawatan Selain mungkin dokter Krishna tadi Juga menyampaikan ada sebenarnya obat-obatan Yang bisa membantu antisikotik dan lain sebagainya Tetapi di keperawatan kita bisa melatihkan mereka Mungkin kalau teman-teman pernah belajar itu ada namanya menghardik Tapi saya lebih suka menggunakan istilah kompromi Bapak Ibu Dari evidence base yang saya baca di berbagai negara Mereka lebih suka menggunakan kata-kata kompromi Kompromi itu seperti apa sih caranya Jadi kompromi itu ketika lansia ini mengalami halusinasi Kita dukung si lansia itu untuk fokus pada aktivitasnya saat ini Jadi misalnya sekarang beliau sedang aktivitasnya Sering nyalansia itu mungkin bertanam gitu ya Bertanam di halaman gitu Maka ketika suara-suara itu muncul Maka diberikan penguatan Yuk Ibu sama Bapak Sekarang fokus pada bercocok tanamnya Suara itu ada Tapi sekarang kita hanya fokus kepada bercocok tanamnya Nah itu namanya berkompromi Sambil dia meyakinkan pada diri Ya saya fokus pada bercocok tanam Saya tidak perlu mendengarkan suara-suara itu Karena mungkin akan mengganggu pekerjaan saya ketika bertanam Itu kompromi Bapak Ibu Atau yang kedua Rata-rata mereka yang halusinasi itu terjadinya karena sendiri Maka kita harus memilih aktivitas lansia Yang bisa dilakukan yang bersama-sama Bapak Ibu Makanya kalau saya lihat sekarang lansia-lansia di masyarakat itu Mereka itu dari Senin sampai dengan Sabtu itu banyak sekali kegiatannya ya Senin mereka ngumpul rujaan bersama Nanti selasa dia ngumpul goes Rebu mereka ngumpul Mereka bikin apa gitu bersama-sama Saya pikir itu sesuatu yang sangat baik ya Karena dengan aktivitas bersama berkomunikasi Ini adalah mekanisme distraksi supaya dia tidak fokus pada halusinasinya Atau mungkin melakukan kegiatan Nah kegiatan pun juga harus diselesaikan ya Kegiatannya kalau kita pilihnya kegiatannya dilakukannya ya sendiri ya tambah halusinasi gitu Maka kegiatannya bisa melakukan kegiatan sambil berinteraksi bersama dengan rekan-rekannya Misalnya sesama lansia atau mungkin dengan keluarga Jadi keluarga pun bisa membuat jadwal ya Misalnya jam berapa saya bekerja Nanti jam berapa kita meluangkan waktu bersama mereka Untuk mendengarkan curhat mereka itu akan sangat baik sekali Saya rasa itu yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu Supaya nanti kita bisa membantu mereka yang mengalami halusinasi Terima kasih Mas Bani Oke terima kasih Nersia Ini untuk jawaban yang terakhir Di pertanyaan yang terakhir yang diberikan oleh Kak Purwanisi Dari Puskesmas Batu Rejo Dan teman-teman Ini semoga terjawab semuanya ya Kalau kita ngomongin keperawatan jiwa nih Nggak ada habis-habisnya teman-teman Jadi ya saya undang teman-teman Saya juga pengen gitu ya lanjut Buat lebih tahu dalam meraih kejiwaan ini teman-teman Khususnya kalau saya kan dari keperawatan juga ya Bagi teman-teman yang pengen juga Kalau webinar aja nih kayaknya kurang nih Tapi saya suka teman-teman Teman-teman semuanya rame banget di kolom chat Dan mungkin untuk materi yang kedua Di sesi yang kedua yang sudah disampaikan Nerseni ini Mungkin bisa kita akhiri Dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya Sebelum itu Teman-teman saya ajak teman-teman foto terlebih dahulu Kalau tadi sudah saya foto bareng dokter Kresna Boleh dong on cam teman-teman Wah ini ada Kak Aida yang lagi di tempat praktek ini Ada Ibu Agnes Ternyata muncul semua nih Oke Satu, dua, tiga Oke Lagi Ini Kak Iis Uswatun juga Lagi di rumah nih Kak Oke lanjut Bentar teman-teman Ini agak banyak nih Wah Oke Yang terakhir Oke Sudah teman-teman Oke Masuk lagi Kembali ke laptop lagi Nerseni Buat closing statement nih Buat kita Khususnya kalau di webinar kali ini Kriteria pesertanya itu Seluruh boleh ikut Jadi ada seluruh profesi Nerseni Gimana Nerseni Buat kita Dari profesi Tenaga kesehatan Buat Membuat strategi Dan mencegah Depresi pada lansia ini Bagaimana Nersi Oke 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 baik Keliatannya tadi gak bisa Unmute ya Terima kasih Ya baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Dan saya pikir kita semuanya adalah tenaga kesehatan Tanggung jawab kita adalah Kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita Tidak terbatasi apapun Saya pikir kita semuanya bisa berkontribusi Mari kita belajar bersama Kita lakukan yang terbaik buat masyarakat kita Dan kita ingin Indonesia akan maju Dan tentunya akan sehat jiwa Terima kasih semuanya Selamat bertugas Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan Kesehatan mental yang baik Untuk bisa menjadi penolong yang baik Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Nerseni Mohon maaf ini tadi jaringan saya terkutus-kutus Mohon go Ners Kalau ingin melanjutkan kegiatan saya Mohon izin remove food line Berarti kita punya tambahan nih teman-teman Salam sehat jiwa Kalau nanti yang saya denger ya Dan kalau ngomongin soal Indonesia nih teman-teman Wah ini kebetulan saya pakai jersey timnas Indonesia ya Karena di bulan ini ya teman-teman Kita semua prepare ya Buat piala dunia Waduh Oke Ya ketinggalan foto Waduh kak ingin Gak apa-apa tadi saya foto lagi kok kak ingin Oke Teman-teman sekali lagi saya ingatkan Terakhir ya teman-teman Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Mengenai LMS Ini kalau tadi saya lihat ada satu pertanyaan Tapi sudah dijawab juga dari teman-teman tadi Kak Hanisa Pratiwi Jadi pertanyaannya mengenai login Tentang kesulitan dalam login ke LMS Nah teman-teman ini Kalau ini masalahnya bisa ditanyakan di helpdesknya Kemenkes Kalau teman-teman scroll di kolom chat Itu ada alamat email dari helpdesknya Kemenkes ya teman-teman Dan itu bisa teman-teman email Tapi kalau Sabtu Minggu memang pelayanannya kurang cepat Namun Senin sampai Jumat itu cepat banget Jadi teman-teman jangan lupa untuk membenarkan akunnya terlebih dahulu Supaya bisa akses Nah seperti ini sebenarnya bisa ditanyakan ke Panitia ya Kalau punya masalah seperti ini Soalnya akses itu diberikan maksimal hari ini saja teman-teman Jadi saya mohon maaf Kalau saya dan Panitia belum bisa membantu Kalau masalah login Karena itu terkait dengan email dan kata sandi Yang privasi dari teman-teman sendiri Oke mungkin itu saja dari saya Tetap semangat teman-teman di Sabtu siang hari ini Karena ada bonus ilmu terakhir yang akan disampaikan oleh apotekar Yang wadih sering banget diundang oleh IMC Dan kalau saya dengar beliau nih Dia selalu membahas apapun dalam sudut pandang farmasi Sehingga saya nih Kalau saya dari profesi keperawatan nih jadi tahu lebih tahu Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh tenaga farmasi Apalagi khususnya kalau udah dalam webinar ini Tentang strategi penjagaan depresi Dan intervensi depresi pada lansia Oke langsung saja saya undang ke spotlight kita Yaitu apotekar Martin Perangin Angin Selamat siang apotekar Martin Selamat siang Pak Koyun Bagaimana kabarnya apotekar Martin? Baik, sehat baik Oke, di hari Sabtu ini siang ini Apotekar Martin akan menjelaskan mengenai manajemen efek samping dan interaksi obat Tadi sempat ya sudah teman-teman disinggung oleh kedua pemateri kita Kalau ya pasti ya di tengah-tengah kita mengenali tanda gejala dan screening penilai Bahkan sampai intervensi dan manajemen depresi Pasti ada obat-obatan yang diberikan Nah ini dia kita bahas bersama bareng apotekar Martin Permisi apotekar Martin untuk materi yang terakhir ini Diberikan apotekar Martin selama 60 menit Lalu di akhir sesi kita akan tanya jawab bareng-bareng Mungkin itu saja briefing dari saya Langsung saja teman-teman materi yang ketiga Pada apotekar Martin Waktu dan tempat saya silakan Baik, terima kasih Pak Bayu Dan semua tim yang ada Dan semua peserta webinar pagi hari ini Kebetulan juga hari ini saya juga baru selesai sekali Memberikan apa namanya Memberikan materi baru selesai Untung waktunya juga pas keburu gitu ya Karena saya sudah menyampaikan kemarin kepada dia Bahwa di hari yang sama saya memberikan materi Jadi, dan ternyata sih di setting bisa waktunya gitu ya Baik, Bapak Ibu saya akan share screen Oke Apakah saya sudah terlihat? Sudah, kembali-kembali Sudah ya Nah, saya diberikan tugas hari ini Saya diberikan tugas hari ini yaitu manajemen efek samping dan interaksi obat depresi bagi lansia ya Bapak Ibu, kalau di rumah sakit Teman-teman yang bekerja atau yang berpraktek di rumah sakit Ini sudah tidak asing lagi karena kita juga ada pelayanan fokus Atau pelayanan fokus kita Salah satunya adalah pasien geriatri atau pasien lansia gitu ya Mohon maaf, saya tadi tidak mengikuti materi yang pertama dan materi yang kedua Tapi saya harap Bapak Ibu sudah dijelaskan bagaimana tentang mekanisme terjadinya depresi Khususnya pada geriatri atau pada lansia Sehingga secara teori saya tidak akan banyak menjelaskan tentang bagaimana munculnya depresi Atau bagaimana menangani depresi Tetapi saya akan lebih fokus ke terapi Dan bagaimana memonitor efek samping dan interaksi obat bagi lansia ya Mungkin sudah kenal, sudah dan selain ini sudah sering saya tampilkan Bahwa saya bisa dimanggil Martin, apotator Martin Saya bekerja di rumah sakit Juman Uwe, Wai Halim, Bandar Lampung Kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua Mau diskusi terkait farmasi Khususnya farmasi klinik itu bisa kontak saya Ini nomor WA, kemudian ini Instagram Kemudian saya tinggalnya di sini, di Bandar Lampung Baik, Bapak Ibu, tua itu pasti ya Jadi kita semuanya pasti akan tua Dan tidak bisa dihindari Ini menurut saya sesuatu yang harus disyukuri Bukan sesuatu yang dianggap beban Jadi proses penurunan kemampuan Jaringan tubuh memperbaiki diri Atau mempertahankan seluruh musim normal Sehingga tidak tahan terhadap jejak Jadi memang populasi ini sangat khusus dan sangat unik Jadi secara patofisiologi Dia juga berubah dari fungsi Farmokinetik dan farmokodinamik Di dalam tubuh dari geriatri atau lansia ini berubah Kemudian sehingga kita akan memperlukan prioritas Atau perhatian khusus Dalam memberikan obat-obatan pada pasien geriatri atau lansia Tujuan pengobatannya itu memberi obat yang terbaik Dengan memaksimalkan efeksi Atau memaksimalkan efektivitas Dengan memaksimalkan efek samping Kita tidak mau pasien-pasien geriatri ini Kalau pasien-pasien geriatri ini Di akhir usia Dia malah akan Menjadi yang rasional Terapi yang tepat Kemudian Dengan efek samping Minimal Itu yang akan kita pelajari disini Ini psikiatri yaitu depresi Nah harapannya pasien ini akan sembuh Setelah kita ada obati Kalau pasiennya sembuh Maka kita sebagai tenaga kesehatan Akan merasa berjasa Kemudian Kalau pasiennya tidak sembuh Pastinya kita punya perasaan yang Bersalah gitu ya Berdosa Ya saya sering sampaikan Pada teman-teman Tenaga kesehatan yang berjalan di rumah sakit Jangan sampai pasien kita ini Datang dengan jalan kaki gitu ya Datang dengan masih bisa sehat gitu ya Masih bisa berjalan Tapi pulang Pasiennya sudah lewat Apa namanya Kamar jenazah gitu ya Jangan sampai karena Kesalahan-kesalahan yang kita buat Kita harapannya Semua pasien yang datang ke rumah sakit itu Bisa sembuh dengan bahagia gitu ya Dengan sehat gitu ya Apa yang perlu diperhatikan Kalau tadi dari segi kerawatan Yaitu Menjelaskan bagaimana Tidakkan keperawatan Atau asuman keperawatan Tentang pasien depresi Pada pasien lansia Dari farmasi Yang pertama adalah Yang perlu diperhatikan Bahwa pasien geriatri ini Merupakan pasien-pasien Yang terjadi degenerasi Artinya Terjadi penuaan Pada sel jaringan Sampai ke organnya Terus dia Harus diperhatikan adalah Penyakit yang digelitakan Karena sering sekali Mereka ini Mempunyai komorbit-komorbit Tertentu Atau komplikasi penyakit Tertentu Jarang sekali Pasien-pasien geriatri ini Mempunyai satu jenis penyakit Tetapi bisa Komplikasi terhadap penyakit-penyakit Yang lain Kemudian yang ketiga Adalah maksud makan Yang menurun Dan kurang nutrisi Yang keempat Adalah kekurangan cairan Kemudian yang kelima Adalah imobilisasi Susah bergerak Kemudian yang keenam Adalah pelupa Nah nanti disini Apa yang menjadi faktor Kenapa pasien ini Bisa Terjadi Depresi Begitu ya Kemudian Pasien-pasien geriatri ini Atau lansia Itu tidak sanggup Merawat dirinya sendiri Tadi sudah dijelaskan Mungkin dari dokter Atau dari persi perawat Bahwa Definisi dari Depresi adalah Gangguan psikiatri Yang menunjukkan Sebagai masalahnya Dengan berbagai Gambaran jenis Yang ini Gangguan episode depresi Gangguan distimik Dan gangguan depresi mayor Depresi anipolar Serta bimungan Perlu diketahui Bapak Ibu Untuk informasi Bapak Ibu sekalian Saya bekerja Di rumah sakit Suasa Rumah sakit umum Jadi kami mempunyai Dokter psikiatri Dan setiap bulan itu Kami melaporkan Penggunaan Obatan-obatan Ke Kemenkes Dan ke BPJS Kesehatan Bapak Ibu tahu Obat apa yang paling banyak Kami melaporkan Yaitu obat psikiatri Mulai dari Gangguan Depresi Yang paling banyak Karena pasiennya itu Tidak hanya untuk Pasien lansia Atau geriatri Tapi juga Segala umur Kami mempunyai Pasien depresi itu Mulai dari pasien SMP Kemudian SMA Kemudian anak kuliah Kemudian orang yang bekerja Semua lapisan itu Pasiennya banyak sekali Pasien depresi Sampai pasiennya Lansia Atau geriatri Artinya penyakit ini Tidak bisa disepelekan Penyakit ini bukan Penyakit Degeneratif Tetapi memang Penyakit ini bisa muncul Karena banyak faktor Apalagi sekarang Lagi booming Itu mental health Nah mungkin Pengobatannya Tidak hanya secara Farmakologi Tetapi ada Pendekatan Farmakologi Seperti dari Ambit Takan keperawatan Dan sebagainya Nah ini yang akan Kita pelajari Dari versi Farmasinya Yaitu bagaimana Memonitor Pemberian obat-obat Secara farmakologi Nah ini epidemiologi Saya akan skip Saja Karena mungkin Tadi sudah dijelaskan Oleh tenaga kesehatan Yang lain Seperti dokter Dan perawat Nah ini Klasifikasinya Ada beberapa versi Yaitu Depresi mayor Kemudian depresi minor Gangguan istimik Kemudian gangguan bipolar Dan gangguan Dengan mood depresi Yang paling banyak terjadi Adalah gangguan Dengan mood depresi Diagnosinya Ini biasanya Yang ditegakkan oleh dokter Perlu dilakukan Analisis penyebab Yang berasal dari Masalah medis Kiatri Yang disebabkan oleh Karena Obron atau alkohol Selain karena Memang gangguan psikiatri Gangguan-gangguan depresi Ini juga Yang disebabkan oleh Karena tergantungan Dari penggunaan Obat-obatan tertentu Diagnosinya depresi Ditegakkan jika Terdapat setidaknya Lima gejala Yang terjadi Dalam waktu dua minggu Gejala tersebut Menyebabkan Reketan dan Signifikan Atau menyebabkan Gangguan fungsi sosial Atau fungsi lainnya Gejala bukan disebabkan Karena adanya Kondisi medis tertentu Atau penggunaan Obatan tertentu Ini tanda dan gejala Mungkin juga saya akan skip Ada beberapa faktor resiko Yang pertama Bisa disebabkan Karena keturunan Cine Kemudian situasi Kondisi medis Kemudian obat Dan penyalah pun anjak Sasaran terapinya Ini menjadi fokus Dari farmasi Yaitu Perubahan efek Berupa mood pasien Yang dapat dipengaruhi Oleh kadar lima hati Dan norepiniprin Di otak Sasarannya adalah Modulasi kadar lima hati Dan nerepin di otak Dengan agen-agen yang sesuai Jadi obat-obat Terresi rata-rata adalah Bagaimana Mengontrol Kadar lima hati Dan nerepin ini Supaya sadarnya Tidak fluktuatif Sehingga Tidak menghasilkan Manifestasi Mood yang Tidak stabil Pada pasien-pasien Depresi Ada beberapa Terapi Non-farmakologi Seperti psikoterapi Yaitu Ada namanya CBT Dan AIPT Community Bihal Viral Therapy Dan Intervalsenal Therapy Sekarang sudah berkembang Ilmu keperawatan Jiwa Ilmu keperawatan jiwa Jadi sebelum Di rumah kami Kami juga sudah ada sekarang Layanan keperawatan jiwa Sebelum pasien-pasien ini Ditangani oleh psikiatri Biasanya di screening oleh Keperawatan jiwa Jadi kalau misalnya itu Tidak memerlukan Layanan psikiatri Mereka cukupnya Berlakukan psikoterapi Dari layanan-layanan Perawatan jiwa Kemudian juga bisa Menggunakan terapi Non-farmakologi Jenis elektrofarmakologi Yaitu ICP Electrofarmakologi terapi Nanti disini bisa baca Apa Beginisinya Bagaimana cara melakukannya Ini merupakan Pengobatan-pengobatan Pada kasus depresi Yang tidak menggunakan Obat-obatan Pharmakologi Sedangkan dengan Obat-obatan Pharmakologinya Ada beberapa Jenis golongan Yang digunakan Pada kasus depresi Yang pertama adalah SSRI Contohnya sitopopram Kemudian Ploxetin Ploxetin ini Sebenarnya Di kesehatan ini Sebenarnya ada Beberapa bentukan jenis Bahkan sampai Ada yang double Makanya disebutkan Polar Jadi ada yang Kasusnya yang suka Ngeternung Tidak ada Semangat Ada juga yang Kasusnya yang Hyperaktif Seperti itu Jadi Pilihan obatnya Akan disesuaikan Dengan gejala Dan mood Seperti SSRI Ini biasanya adalah Supaya pasiennya Tidak selalu Depresif Supaya tidak selalu Merenung Diberikan obat-obat Yang merasa Sistem sarap Seperti Fluoxetin Biasanya Obat ini Diberikan di pagi hari Kemudian Ada golongan Serotonin Atau NRI Contohnya Pasien Fluoxetin Kemudian Aminotectetol Kemudian Ada 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 golongan Titrasiklik Yang ini Banyak digunakan Selain untuk Kasus-kasus Depresif Juga Obat-obat ini Biasanya digunakan Untuk pasien-pasien Neuro Karena dia juga bisa Mengobati Gangguan-gangguan Serap Seperti Neuropati Dan lain sebagainya Kemudian ada juga Golongan Monamin Oksidase Inhibitor Nanti kita lihat Bagaimana mekanisme Kerjanya Dan apa yang menjadi Efek samping Yang perlu diperhatikan Pada pasien-pasien kita ini Nah Ini contoh golongannya Tadi sudah dijelaskan Contoh-contohnya Ada TCA Trisiklin Antidepresan Dia mekanismenya Menghambat Reaktif 5HT Dan Refinetrin Karena memang tadi Fokusnya adalah Modulasi Dari 5HT Dan Refinetrin Ya ini Nama-nama obatnya Sebelah sini Ada golongan SNRI Hampir sama Mekanismenya Dengan TCA Yaitu Menghambat Reaktif 5HT Dan Refinetrin Kemudian ada Monoamin Oksidase Inhibitor Dia bekerja dengan Penghambatan Enzim monoamin Contohnya Venelgene Kemudian ada SSRRI Kemudian Aminoketone Kemudian Trikazorpiridin Kemudian Tetrasiklin Dan semua Pada obatan ini Yang digunakan Pada depresi ini Tujuannya adalah Untuk menghambat Reaktif Dari 5HT Dan Noralpin Nah ini Algoritmanya Tadi mungkin sudah Dijelaskan juga Oleh dokter Dan Perawat Bagaimana Cara Pengobatan Dari Fasin-fasin Depresi ini Sehingga Terapinya Bisa Maksimal Nah ada Fase-fase Pengobatan Fase Pengobatan Depresi Yang pertama Adalah Fase akut Kemudian Fase Lanjut Kemudian Fase Pemeliharaan Parameter-parameter Yang harus Dipahami Dalam penggunaan Antidepressi Adalah Hilang Yang kita harapkan Adalah hilangnya Gejala depresi Dan perbaikan Fungsi sosial Kemudian Efek samping Yang paling sering Terjadi adalah Sedasi Atau mengantuk Kemudian Efek antikolinergic Kemudian Gangguan Disfungsi seksual Kemudian Ada atau Tidaknya Keinginan Untuk bunuh diri Jika pasien Mendapatkan Plaksin Atau DCA Yang diberikan Bersamaan Dengan Antihpertensi Maka dapat Memblok Sarap Adrenergic Sehingga harus Dipatau Tekanan darahnya Kalau enggak Nanti bisa Terjadi Hipotensi Nah Pilihan terapi Pada pasien Depresi Khususnya Pada lansia Yang kita akan Belajar Pada hari ini Yaitu Kita akan Fokus Pada Parmakoterapi Psikoterapi Kemudian HCT Kemudian VNS Dan RTMS Nah Ada Tiga fase Terapi Terapi depresi Yang pertama Fase akut Ini durasinya Penggunaan obatnya Selama 6-12 minggu Jadi artinya Obat depresi itu Tidak boleh dilepas Itu penggunaannya 6-12 minggu Makanya rata-rata Pasiennya terkontrol 1 bulan Jadi jangan sampai Nanti Obat depresi ini Bukan seperti Menggunakan Obat Pronata Atau PRN Bila perlu Bukan Depresi ini Harus diobati Sesuai dengan Tujuan terapi Kalau misalnya Serangannya itu akut Maka diberikan Obat 6-12 minggu Dengan fase terapi Yaitu remisi Gol terapinya adalah remisi Kemudian fase lanjutan Terapinya dibutuhkan Waktu 4-9 bulan Tujuannya Supaya tidak terjadi Relapse Atau ketampuhan Kemudian Ini fase pemeliharaan Teman-teman Kita khas ini Berbicara tentang Terapi Yang farmakologi Kalau yang tadi Di awal Saya berbicara tentang Terapi non-farmakologi Durasinya bervariasi Tujuan dari terapi ini Adalah untuk Mencegahnya Timpulnya Episode Apa namanya Episode Gejala baru Jadi memang Untuk menangani depresi ini Dibutuhkan waktu Yang cukup panjang Kalau misalnya Dia itu akut Kalau itu lanjutan Kalau itu maintenance Itu butuh waktu Yang berbeda-beda Tujuannya Supaya nanti Tidak terjadi Relax Kemudian Tidak terjadi Recurrence Nah ini fase-fasenya Yang dibutuhkan Dalam pengobatan Pasien-pasien depretik Tapi dalam perjalanan Kasus fase ini Kadang-kadang dokter Akan mulai Menurunkan dosisnya Atau kita sebut Tepering off Jadi dosis awal Dosis saat akut Sama dosis saat Lanjutan Atau maintenance Itu akan berbeda Kadang-kadang Dosisnya diturunkan Sedikit demi sedikit Sehingga sampai Nanti dititip Pasiennya bisa Lepas obat Sehingga bebas Dari semua Gejala depresi Nah terminologi Pada manajemen Terapi depresi Ada namanya Istilahnya onset Onset itu merupakan Jujuan pemberian Obat anti depresi Yaitu untuk Perbaikan gejala Sebesar 20% Jadi Kalau ada pasiennya Tadi ada Macam bentuk ya Manifestasi Misalnya ada yang suka Marah Halusinasi Atau ada juga yang Cepatnya diem Gak mau ngomong Gak mau bicara Dengan terapi onset Itu kita harapkan Dia bisa memperbaiki Sebesar 20% Ini diberikan tadi 4-6 minggu Kemudian Tahap respon Perbaikan gejala depresi Sebesar 50% Kemudian Sampai remisi Kembali ke kondisi semula Paling kurang 3 minggu Kemudian sembuh Kondisi remisi Pertahan Paling tidak sama Lebih dari 6 bulan Tidak muncul Gejala kembali Jadi ada Pasal onset Pasal respon Pasal remisi Dan Pasal recovery Prinsip dasar terapi Dari antidepresan Semua antidepresan Itu sebenarnya Efektifitasnya sama Tidak ada yang lebih baik Kadang-kadang Dokter psikiateri Akan melakukan Pencampuran Prejimentasi Jadi dicampur Beberapa Antidepresan Dikombinasi Satu dengan Yang lainnya Kemudian Gol terapi Antidepresan Adalah remisi Dan tujuannya Tidak terjadi Kekampuhan Kemudian minimal Dibatuhkan Waktu 2-4 Kemudian Efikasi antidepresan Hanya sekitar 60-80% Makanya tadi Bapak-Ibu Antidepresan Itu Pilihan terakhir Obat Ada pilihan Terakhir Pilihan pertama adalah Psikoterapi Tadi bisa dilakukan oleh Perawatan jiwa Kemudian bisa dilakukan Psikiatri Kemudian Apa namanya Jadi obat ini merupakan Pilihan terakhir Dan efekasi yang diharapkan Adalah 60-80% Artinya Pasien ini tidak akan Sembuh 100% Hanya dengan obat-obatan Tetapi harus Ditolong juga oleh Teman-teman psikiatri Atau perawatan jiwa Misalnya Usia 25-64 Mempunyai respon Yang toleritas Yang paling baik Dari Antidepresan Jadi kalau misalnya Lansia Umur 70-80 Itu biasanya sulit Untuk diobati Kadang-kadang diobati Sebu Kemudian Kambuh lagi Dan sebagainya Kenapa? Karena memang faktor Patofisiologi Dari pasien Lansia-Lansia itu Sudah berbeda Dengan Pasien-pasien Yang normal lainnya Gitu ya Nah Ini obat-obatannya Dan golongannya Dan dosis yang perlu Diketahui Ya Bapak Ibu Ada golongan Antisikotik Atifikal Yang biasa kita pilihkan Adalah Prisperidon Olanjapin Arifiprajol Tetapi ini jarang Disgunakan Biasanya Untuk gangguan Skizoprenia Tapi kalau depresi Ini jarang Tapi ini yang paling Banyak digunakan Ansiolitik Hati-hati Alprajolam Itu bisa menyebabkan Apa namanya Ketergantungan Waspada Ketergantungan Biasanya Dokter tidak bisa Jarang memberikan Obat Sampai berbulan-bulan Walaupun harus Karena aprajolam ini Selain dia mempunyai Efek Apa namanya Anti depresi Dia juga mempunyai Efek sedasi Dia juga mempunyai Efek anti Apa namanya Insomnia Jadi Membuat orang Menjadi Efeknya adalah Sedasi atau ngantuk Ada beberapa contoh Kemudian Litium Litium ini Hati-hati Untuk indeks Karena obat ini Mempunyai Indeks terapi Sumpir Bagaimana Cara memilih Anti depresi Pada pasien Nansia Yang pertama adalah Kita harus Sesuai dengan Pasiennya Sesuai dengan Kebutuhannya Apakah ini Jenis Apa namanya Jenis depresinya Seperti apa Kemudian Respon dari pasiennya Efikasi dan efektivitas Keamanan Interaksi obat Waktu baru Dan kita juga harus Memikirkan Kos dan biaya Kenapa Karena kos dan biaya Ini juga sangat penting Karena pemberian obat Anti depresi Ini adalah jangka panjang Tidak PRN Tidak Bila perlu Tetapi harus Digunakan Sesuai dengan Kebutuhannya Nah ini tadi Golongannya Saya sudah jelaskan Di awal Nah ini Yang perlu Diperhatikan Untuk golongan TCA Ini dia mempunyai Efek samping Aritmia Atau gangguan jantung Hindari pada pasien Dengan gangguan Hirama jantung Atau iskemia Untuk SNRI Ini bisa menyebabkan Hipertensi Jangan sampai nanti Depresinya sembuh Tetapi pasiennya Menjadi pasien Hipertensi Nah perlu dilakukan Oleh dokter Skiatri Saat memberikan Obat ini Adalah memantau Tekanan darah pasien Kemudian Golongan Mirjatapin Ini bisa meningkatkan Kolesterol darah Jadi teman-teman Misalnya Bekerja di rumah sakit Itu bisa melakukan Penelitian Kalau ada pasien-pasien Kita depresi Yang rutin Mendapatkan Mirtajapin Kita bisa melakukan Monitor Kadar kolesterol Jangan sampai depresinya Sembuh Tetapi dia Kolesterol yang Tinggi Kemudian menyebabkan Ateriosklerosis Kemudian pasiennya Bisa menjadi Struk Atau bisa menjadi Gagal jantung Misalnya Kemudian TCA bisa menyebabkan Hipotensi Kemudian juga Bisa menyebabkan Konstipasi Depresinya hilang Tapi tidak bisa BAB Tidak bisa Puk Kemudian mulut Kering Kemudian retensi Urin Dan gangguan Tadi ini berbahaya Kenapa? Karena ini Menggunakannya Jangka panjang Tadi ya Ada Proses-prosesnya Ada 3 fasennya Tadi ya Fase On set Kemudian Fase Pemeliharaan Fase Maintenance Kemudian Fase Akhir Jadi kalau ini Diberikan jangka panjang Jangan-jangan Sampai nanti Pasiennya menjadi Gangguan Pemeliharaan Hati-hati ya Kemudian Sakit kepala Ada Penggunaan SSRI Dan SNRI Kemudian DCA Forticocetin Ini bisa menyebabkan Gejang Makanya jarang Digunakan sekarang Kemudian SSRI SNRI Juga bisa Membuatkan Lubrikasi Pagina Kemudian Disfungsi Ereksi Kemudian Gangguan Orgasme Untuk Pasien depresi Ini Aktivasi Kemudian Akasian Nah apa yang Dilakukan Apa yang bisa kita Lakukan Maka kita bisa Lakukan Monitoring Sebagai Parmasis Jadi kalau nanti Ada pasiennya Misalnya Sudah suami istri Kemudian ada Gangguan Seksual Bisa diberikan Golongan-golongan Sildenafil Atau Tadenafil Kalau misalnya Gangguan Neurologis Bisa kita Lakukan Pemberian Anti-kejang Dengan S-PW Jadi kita bisa Monitor Efek samping Yang mungkin Terjadi Saat kita Memberikan Obat Anti-depresan Ini Yang lainnya Contohnya TCA Dan Mengembabkan Ngantuk Sekali Maka pasien-pasien Dengan depresi Jangan Diberikan Obat ini Pada siang Atau pagi Hari Dia akan terganggu Makanya kita harus Edukasi Atau informasikan Kepada pasiennya Obatnya harus Diminum Malam hari Kemudian ini Peningkatan berat badan Jadi dia nanti Minum obat Stress Kemudian Dikasih obat Bukan SSRI Kemudian Mirtajapit Kemudian TCA Maka dia akan Meningkatkan berat badan Belum lagi nanti Efek stressnya Yang dia memang Bisa Nambah-nambahannya Bertambah Ditambah lagi Secara neurologi Bisa menyebabkan Web gain Hati-hati Jadi nanti Pasiennya bisa Besar Selama menggunakan Obat-obatnya Nah Bagaimana menentukan Terapi Pilihan yang tepat Untuk pasien teriatri Yang pertama Kita harus memperhatikan Penyakit comorbid Pasien-pasien ini Juga sering Mengunjungi Lebih dari satu dokter Sehingga bisa terjadi Polifarmasi Kalau terjadi Polifarmasi Maka Obat-obatnya Juga biasanya Tidak cukup satu Tetapi bisa dua Atau tiga macam Biasanya orang depresi ini Sulit Minum banyak obat Makanya biasanya Kalau kami di rumah sakit Beterskiatrinya Biasanya melakukan Peracikan Atau pencampuran Beberapa obat Menjadi satu kapsul Jadi pasiennya Lebih efisien Jadi tidak Menggunakan Banyak macam obat Ya Nah Dampak dari Pasien Geriatri sendiri ini Menggunakan Banyak macam obat Maka ini bisa terjadi Interaksi Nah interaksi ini Bisa menyebabkan Efek samping Yang berlebihan Atau toksisitas Jadi kalau misalnya Karena tadi Pasien geriatri ini Atau pasien langsia ini Tidak hanya Menderita satu penyakit Saja Kemungkinan dia Menggunakan obat-obat Di luar obat depresi Misalnya dia Diabetes mellitus Kolesterol Pemuda dipertensi Atau penyakit yang lain Ditambah dengan Obat depresinya Maka itu akan Mengakibatkan Potensi interaksi Maka Bapak Ibu Perlu perhatikan Apa-apa saja Obat-obat Yang Biasanya digunakan Pada pasien-pasien Geriatri Contoh Kalau pasien geriatri Kita menggunakan Obat SSRI Maksudnya bisa Berinteraksi Dengan golongan Venetoin Venetoin ini Merupakan obat Anti-epilepsi Dan kadang-kadang juga Digunakan untuk Obat gangguan neuro Bisa digunakan Untuk Apa namanya Stroop Pasien stroke Atau gangguan neuro lainnya Kalau ini Dikerikan bersamaan Maka SSRI Menghampat Kerja negin CYP2C9 Sehingga dapat Menghampat Metabolisme Dan meningkatkan Resiko Toksisitas Venetoin Jadi Metabolismenya Dikurangin Konsentrasi Venetoin Di dalam darah Akan banyak Sehingga Akan bisa Menyebabkan Resiko Toksisitas Venetoin Ini hati-hati Pemberian Obat antidepresi Dengan Venetoin Pada pasien Geriatri Kadang-kadang Ini Tidak bisa Dinyindarkan Kedua obat Ini harus wajib Diberikan Kemudian Interaksi obat Antara Antidepresi TCA Dengan Palperuat Palmini Banyak digunakan Sebagai Diapileksi Dia bisa meningkatkan Kadar Amitriptilin Dan Nostritilin Coba Kalau misalnya Amitriptilin Kita Gabungkan Dengan Palperuat Dia butuh Obat kejang Dia butuh Obat neuro Apa namanya Neuro Protektif Maka Tritilin ini Bisa mengatibatkan Gejala sedasi Kemudian Pasiennya bisa Ngantuk Kemudian Mulutnya kering Dan lain sebagainya Kemudian Lora Jepang Dengan Valveruat Dapat menghambat Metabolisme Lora Jepang Kalau Lora Jepang Kadarnya Banyak Di dalam Darah Maka Pasien itu Bisa menyebabkan Sedasi Bisa tidak Bangun-bangun Tidur terus Dan ini juga Contoh-contoh Yang lain Antidepresan Yang lain Itu Berinteraksi Dengan Gabapentin Gabapentin Itu Untuk Neuropati Neuropati Bisa meningkatkan Efek Antidepresan Dari Opioid Nanti Kalau misalnya Gabapentin Diberikan Dengan Antidepresan Opioid Maka Efek Opioid Ini akan Tinggi Pasiennya Akan Ngantuk Tidur-tidur Bangun-bangun Itu yang Perlu kita Perhatikan Pada Pasien Geriatri Kalau Misalnya Pasien Geriatri Ini Kita Berikan Kemudian Tidak Kita Mentoring Tidak Kita Pantau Maka Kasian Nanti Bisa-bisa Lewat Ini Pasien Sekalian Tidak Rumah Kembali Jadi Kita Sebagai Farmasis Nanti Obat Ini Boleh Enggak Diberikan Bersamaan Kalau Pasien Dapat Obat Antidepresi Ditambahkan Dengan Obat Ini Jangan-jangan Efeknya Akan Meningkat Hati-hati Pada Pasien Geriatri Nah Pemantauan Respon Terhadap Antidepresan Pasien Harus Dilakukan Reassessment Tiap Satu Minggu Atau Selama Lapan Minggu Sering Sekali Pasien Depresi Apalagi Untuk Lansia Mereka Perlu Dipantau Didampingi Karena Pemangkauan Gakak Panjang Kalau Tidampingi Mereka Kalau Tidak Ada Benjala Tidak Akan Obat Pada Minggu Pertama Pengobatan Keluhanan Gambuan Penurunan Selera Makan Akan Membaik Mode Defresif Atau Kehilangan Minat Atau Adanya Masih Akan Terjadi Paling Kurang Selama 4 Kita Berbicara Tentang Geriatri Karena Yang Sering Masa Bunuh Diri Atau Ketidak Stabilan Emosi Adalah Anak Kemaja Tapi Kalau Geriatri Ada Dorongan Atau Bunuh Diri Adanya Mereka Defensif Seperti Tidak Gairah Tidak Respon Terhadap Masalah Tapi Kalau Misalnya Usia Muda Ada Dorongan Bunuh Diri Kemudian Konselling Kefermasian Gangguan Depresi Bukan Cacat Atau Kelemahan Mental Jadi Jangan Menjustifikasi Pasien Karena Saat Ini Pasien Pasien Yang Muda Atau Pasien Pasien Produktif Sekarang Sudah Sudah Berani Konsultasi Kesikiatri Dan Ini Bukan Hal Yang Perlu Disembunyikan Bukan Hal Yang Memalukan Apalagi Pasien Geriatri Yang Secara Psikologis Secara Patobiologi Memang Mereka Sudah Menurun Fungsinya Sehingga Ini Bukan Penyakit Yang Tanda Gucit Penyakit Memalukan Antidepresan Tidak Semuanya Bersifat Senyawa Adik Atau Menyebabkan Ketergantungan Tadi Ada Contohnya Yang Menyebabkan Ketergantungan Ada Alpragolam Tapi Tidak Semua Kemudian Antidepresan Diminum Sehari Pada Waktu Yang Sama Ini Yang Kita Edukasi Pasien Kenapa Harus Sama Karena Untuk Memastikan Kadar Obat Di Dalam Darah Itu Sama Sehingga Tidak Terjadi Lojakan Lojakan Jalan Kemudian Antidepresan Harus Diminum Kurangnya 6-9 Bulan Tergantung Ketuhan Ketan Bolunya Apakah Itu Onset Pasapun Ataukah Itu Maintenance Kemudian ESO Bisa Terjadi Dan Bisa Juga Hilang Di Awal-awal Mungkin ESO Akan Muncul Sedasi Mual Muntah Tapi Itu Bisa Juga Nanti Hilang Setelah Tubuh Kita Merespon Atau Terbiasa Dengan Obat-obat Antidepresan Kenali Tanda-tanda Dorongan Bunuh Diri Terutama Pada Mesi Muda Di Minggu Pertama Dan Awal-awal Terapi Mungkin Itu Saja Saya Kembalikan Kepada Bapak Bayu Kita Mungkin Banyak Disini Terima kasih Oke Mungkin Itu Materi Yang Ketiga Cukup Lengkap Teman Kita Hari Ini Sampai Efek Terapi Obat Hari Ini Kita Terima Ilmunya Dari Apotheker Martin Oke Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Bisa Lewat Kolom Chat Ini Sudah Saya Buka Kolom Chat Bisa Digunakan Untuk Bertanya Atau Mungkin Teman-teman Yang Mau Menemani Kami Boleh Angkat Tangan Lalu Saya Akan Lihat Dan Saya Akan Kasih Ijen Untuk Online Silahkan Teman-teman Masih Belum Ada yang Pertanyaan Sepertinya Tidak Ada Pertanyaan Apotheker Martin Oke Teman-teman Mungkin Sebelum Kita Lanjut Masuk Di GNI Dan Penutup Saya Undang Teman-teman Saya Mau screenshot Terlebih dahulu Kita Foto Bareng Apotheker Martin Terlebih dahulu Para kalian Bisa On Camp Silahkan Teman-teman Wah Ini Ada Dur Kasabat Lagi Dimana Ini Kak Oke Ada Kak Yeninur Ada Kak Widia Oke Teman-teman Saya Screenshot Terlebih dahulu Satu Dua Tiga Lanjut Terakhir Satu Dua Tiga Oke Ini Kalau saya Lihat Teman-teman Sudah Silahkan Yang Ingin Bertanya Mengenai Terapi Obat Padalansia Khususnya Dengan Depresi Topik Pembicaraan Kita Hari Ini Oke Kalau tidak ada Mungkin kita Langsung saja Dengarkan Closing Statement Dari Apotekar Martin Bagaimana Apotekar Martin Kalau kita Lihat Tadi Apotekar Menjelaskan Materi Ada 360 Lebih Peserta Dari Seluruh Profesi Ini Yang Hadir Dari Apotekar Martin Apakah Ada Pesan Yang Ingin Disampaikan Buat Kami Khususnya Buat Mengatur Strategi Dari Sudut Pandang Apotekar Martin Bagaimana Ya Baik Terima kasih Nurse Bayu Pak Bayu Langsia Ini merupakan Populasi Khusus Khusus Untuk Rumah Sakit Sekarang Kita Diatur Oleh Untang-Undang Bahwa Ada Pelayanan Kiri Atri Jadi Pelayanan Langsia Memang Dikhususkan Mulai Dari Mereka Datang Di Apa Namanya Di Pendaftaran Kemudian Menunggu Di Poliklinik Kemudian Menunggu Di Farmasi Itu Harus Diberikan Perhatian Khusus Dibedakan Dengan Pasien-pasien Lanya Mungkin Teman-teman Yang sudah Melakukan Akreditasi Sudah Berjalan Pelayanan Kiri Terima Cukup Baik Pemerintah Atau Negara Juga Memberikan Peran Khusus Untuk Populasi Ini Kita Sebagai Nangkas Perannya Juga Bermacam-macam Tergantung Dari Background Kita Mulai Dari Dokter Perawat Farmasi Dan Lain Kita Juga Harus Fokus Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Pasien Kiri Jangan Sampai Nanti Yang Kita Harapkan Adalah Pasien Pasien Ini Jangan Ada Statement Seperti Ini Karena Memang Sudah Tua Artinya Nanti Kita Melakukan Error Terhadap Pasien Ini Terus Kita Menormalisasi Kalau Memang Sudah Waktunya Sudah Tua Itu Tidak Boleh Justru Pasien Geriatri Ini Kita Harus Memberikan Perhatian Ekstra Supaya Pasien Ini Tidak Kesakitan Usia Usia Tuanya Karena Suatu Saat pun Kita Akan Menjadi Geriatri Bapak Semua Bayangkan Pasien-Pasien Geriatri Yang Datang Ke Rumah Sakit Itu Orang Tua Kita Yang Harus Berikan Pelayanan Maksimal Apapun Profesi Kita Dimanapun Bagian Kita Semua Pasien Itu Penting Semua Sama Harus Diberikan Pelayanan Yang Bermutu Tetapi Populasi Geriatri Atau Lansia Ini Membutuhkan Perhatian Yang Lebih Khusus Dari Kita Tetap Semangat Teman-teman Dalam Pelayanan Kita Dirasakan Terkhusus Untuk Pasien-Pasien Lansia Atau Geriatri Terima Kasih Oke Terima Kasih Apat Taker Martin Buat Closing Statement Jadi Akhir Acara Dan Mau Ijin Apat Taker Martin Untuk Remove Foot Make Terlebih dahulu Oke Oke Teman-teman Materi Yang Ketiga Terakhir Tadi Kita Sudah Dengarkan Bareng-bareng Sampai Di Closing Statement Apat Taker Martin Bahwa Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Kepada Pasien Geriatri Oke Saya Rasa Materi Kita Hari ini Cukup Lengkap Teman-teman Mulai Dari Tadi Screening Kesehatan Sampai Kita Cara Melakukan Intervensi Sampai Manajemennya Dan Terakhir Khusususnya Farmasi Kita Sudah Tahu Obat-obatnya Yang Diberikan Sampai Dengan Efek Sampingnya Dan Saya Harap Teman-teman Ilmu Kita Hari Ini Dapat Kita Gunakan Ya Teman-teman Secara Maksimal Mungkin Untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan 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 Khususnya Pada Masien Geriatri Sebelum Saya Tutup Ini Ada Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Muncul Mohon Maaf Kadesi Tadi Lewat Ada Pertanyaan Yang Muncul Di LMS Berapa Masih Belum Diberikan Akses Nah Ini Teman-teman Mohon Ditunggu Saja Karena Akses Akan Diberikan Maksimal Kayaknya Hari ini Jadi Mohon Ditunggu Saja Yang Penting Yang Terpenting Adalah Teman-teman Harus Meminta Akses Itu Hari Ini Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari LMS Kak Maaf Saya Belum Bisa Masuk Di Pelataran Pebelajaran Masih Menu Ini Menu Verikasi Yang Penting Teman-teman Sudah Meminta Akses Selain Itu Gimana Teman-teman Apakah Ada Pertanyaan Oke Saya Rasa Tidak Ada Pertanyaan Lagi Teman-teman Terakhir Saya Akan Putar Video Sekali Lagi Di Screen Teman-teman Mengenai Cara Untuk Mencari Akses Di Website LMS Mohon Disimak Bersama Website LMS HTTPS Titik Dua Garis Miring Garis Miring LMS LMS Kemkes Dot Go Dot Ide Garis Miring Klik Masuk Bagi Yang Sudah Memiliki Akun Klik Daftar Apabila Belum Memiliki Akun Satu Orang Satu Akun Dipakai Untuk Selamanya Masukkan Email Terdaftar Kata 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 Sandi Dan Kode Kapca Sesuai Tampilan Dari Website Yang Sudah Login Dengan Akun Yang Sesuai Cari Pembelajaran Dan Klik WEBINAR Yang Sesuai Dengan Yang Di Ikuti Klik WEBINAR Yang Sesuai Pilihan Pastikan Sudah Daftar Kepanitia Terlebih Dahulu Klik Minta Akses Dan Tunggu Sampai Admin LMS Memberikan Akses Site LMS HTTPS Titik 2 Garis Miring Garis Miring LMS Dot Kemkes Dot Go Dot Id Garis Miring Klik Masuk Bagi Yang Sudah Memiliki Akun Klik Daftar Apabila Belum Memiliki Akun Satu Orang Satu Akun Dipakai Untuk Selam Masukkan Email Terdaftar Kata Sandi Dan Kode Kapca Sesuai Tampilan Dari Website Yang Sudah Login Dengan Akun Yang Sesuai Cari Pembelajaran Dan Klik WEBINAR Yang Sesuai Dengan Yang Diikuti Klik WeBINAR Yang Sesuai Pilihan Pastikan Sudah Daftar Kepanitia Terlebih Dahulu Klik Minta Akses Dan Tunggu Sampai Admin LMS Memberikan Akses Oke Itu tadi Cara Meminta Akses Setelah Akses Diterima Saya rasa Teman Sudah Paham Karena Tinggal Klik Mulai Saja Lalu Teman Teman Bisa Next Next Materi Sehingga Sampai Di Tahap Evaluasi Lalu Teman Teman Bisa Mengakses SKP Sesuai Jumlahnya Sesuai Dengan Yang Tertera Di webinar Kali Ini Nah Mungkin Itu Saja Teman Teman Dari Saya Lalu Selanjutnya Saya Ini Kak Joko Setiawan Share Apa ini Nika Teman Nika Jangan Di Share Di Kolom Chat Belum Diverikasi Sudah Minta Akses Ini Ditunggu Aja Mo Teman Sambil Mendengarkan Karena Pengumuman Saya Sampai Bolak Balik Untuk Kak Joko Setiawan Mohon Maaf Saya Hapus Karena NIK Itu Adalah Data Privasi Kita Jadi Mohon Disimpan Nama Nama Profesi Rekam Medis Tidak Tidak LMS Itu Buat Kita Semua Sekali Lagi Kak Joko Untuk LMS Itu Diakses Semuanya Diakses Oleh Semua Tenaga Kesehatan Apakah Ada pertanyaan Lagi Saya Tunggu Sepertinya Tidak Ada pertanyaan Lagi Dari Teman Teman Kalau Tidak Ada pertanyaan Lagi Teman Teman Bisa Lihat Di Kolom Chat Saya Sudah Share Ada Beberapa Webinar Yang Cukup Banyak SKP Ada Lima SKP Ada Tiga Webinar Yang Pertama Yaitu Ngatasi Speech And Language Ini Sangat Dekat Hari Minggu Ini Masih Bisa Daftar Teman Teman Bisa Daftar Di WA Yang Tertera Lalu Yang Kedua Yaitu Mengenai Fakta Dan Mitos Banyak Banget Mengenai Kopi Apakah Baik Untuk Kesehatan Jantung Ada Dua Pemateri Yang Cukup Ahli Dalam Bidangnya Ini 4 SKP Di Harga Sama 99 Lalu Yang Terakhir Ada 4 SKP Juga Di Tanggal 28 September Di Akhir September Ini Mengenai Angin Duduk Identifikasi Terapi Dan Manajemen Kesehatan Jantung Ini Judulnya Cukup Keren Keren Jadi Teman Teman Bisa Ikut Ambil Ilmu Dan Bonusnya Dapat SKP Apakah Ada Post Untuk File Materi Wah Ini Tanya Lagi Terima Sudah Jawa Link Absensi Sekali Lagi Tidak Ada Kak Liss Rizwanti Sekarang Teman Tidak Perlu Absen Perlunya Mengakses LMS Karena SKP Dapatnya Bukan dari Absen Bukan dari Teman Teman Chat Hadir Namun Dari LMS Akses LMS Mungkin Itu saja Teman Tidak Dari Saya Dan Sebagai penutup Saya Berharap Sekali Lagi Tes Susah Tidak Kalau Kakak Ikut Ini Ikut Ikut Materi Webinar Yang Jelas Tidak Susah Oke Terima Kasih Banyak Pemateri Terima Kasih Kembali Kak Adila Dan Sebagai penutup Teman Saya Berharap Ilmu Dan Strategi Yang Kita Dengar Dari Webinar Kali Ini Bisa Menjadi Bahan Kita Bisa Kita Bagikan Juga Bagi Rekan Sejawab Kita Untuk Memaksimalkan Pelayanan Kita Dan Apapun Yang Kita Berikan Pada Pasien Dan Semoga SKP Kita Segera Terpenuhi Sehingga Kita Dapat Memperpanjang NIP Atau Apapun Itu Mengurus Apapun Itu Melalui SKP Yang Sudah Kita Terima Saya Pakai Baju Timnas Hari Ini Karena Saya Ingatkan Juga Niva Sebagai Rakyat Indonesia 6 September Nanti Kita Akan Lihat Teman-teman Kita Masuk Di Piala Dunia Kualifikasi Sebagai Timnas Bola Kita Pun Demikian Teman-teman Sebagai Tim Nasional Kesehatan Indonesia Kita Juga Dapat Berjuang Buat Selalu Upgrade Ilmu Sehingga Dapat Memaksimalkan Setiap Pelayanan Yang Kita Berikan Saya Tutup Dengan Patu Jangan Tebang Kayu Yang Basah Buat Masa Tak Akan Beres Selamat Jalan Selamat Berpisah Semoga Semoga Semuanya Semakin Sukses Saya Bayu Ramaw Awis Saksana Sebagai Moderator Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Dari saya Selama Webinar Langsung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di Webinar Selanjutnya Dan Bye Bye Terima kasih Teman-teman Terima kasih Kembali Terima kasih Kak Agnes Rirayu Terima kasih Kak Margarita Terima kasih Bu Yed